Bab 1 Jian Chen Di tengah-tengah pegunungan yang luas tak pernah berakhir, dua puncak gunung berbentuk pedang yang tingginya 10.000 kaki dan 100 meter terpisah mengjulang di bawah lautan awan yang tak terbatas. Dua puncak gunung berbentuk pedang itu sangat terjal. Jika seseorang melihat mereka, seolah-olah dua versi besar pedang dewa menusuk ke tanah tanpa area untuk memanjat. Jarak antara ujung dua puncak gunung berbentuk pedang dan lautan awan yang tak berujung di langit berada di bawah 100 meter. Di ujung puncak, bahkan ada kabut samar yang berkeliaran dan itu mengaburkan pemandangan di sekitar puncak dan membuatnya kabur dan tidak jelas. Namun, samar-samar dapat ditemukan bahwa di ujung dua puncak gunung berbentuk pedang, ada dua orang diam-diam berdiri di sana. Mereka seperti patung batu karena mereka bahkan tidak bergerak. Hanya rambut dan pakaian mereka yang berkibar karena angin gila di langit. Salah satu dari dua orang itu terlihat seperti pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Pria muda itu sangat tampan. Kelima organ wajahnya sempurna, dan dia bisa dikatakan benar-benar tak tertandingi. Itu hanya pembunuh wanita dunia. Matanya yang tenang dan normal memiliki daya tarik khusus. Mereka sangat menawan seolah-olah mereka bisa mengambil jiwa seseorang. Pria muda itu memiliki rambut hitam panjang yang langsung turun ke pinggangnya. Rambutnya tidak diikat dengan cara apapun dan dia membiarkannya berkeliaran di sebelahnya oleh angin liar. Pria muda itu memiliki pedang panjang di punggungnya, dan pedang itu ditutupi kain putih tebal. Pada gagang pedang yang terungkap sangat indah, dua kata, angin ringan, jelas terukir di atasnya. Namun, yang aneh adalah bahwa seluruh pedang tidak terikat pada apapun. Seolah-olah itu menempel di punggung pemuda itu dan tidak jatuh. Adegan itu jelas sulit dijelaskan. Pemuda itu bernama Jian Chen. Dia adalah ahli tanda pagar satu yang namanya mengguncang surga di dunia bawah. Dia bahkan memiliki gelar, dewa pedang, dan dia adalah ahli teknik pedang yang hebat di generasinya. Teknik pedang cepatnya sudah mencapai kesempurnaan dan dia mencapai bidang ketinggian ekstrim. Namun, usianya baru sekitar 20 tahun. Sangat sedikit orang yang tahu informasi tentang Jian Chen. Selain mengetahui bahwa ia adalah seorang yatim piatu dan tidak termasuk sekolah atau sekte, tidak ada yang diketahui tentang dia. Dari mana dia berasal seperti TKTQ. Tidak ada yang tahu di mana ia belajar seni bela diri yang kuat dan teknik pedangnya yang bagus. Adapun orang yang dia hadapi, orang yang berdiri di puncak berbentuk pedang lainnya yang berjarak 100 meter memiliki tubuh besar dan gaun panjang hitam. Dia berdiri di sana dan dia jauh berlawanan dengan Jian Chen. Orang itu adalah seorang lelaki tua yang kelihatannya berumur 50 atau 60 tahun. Dia memiliki wajah yang cerah dan sepasang mata tua yang cerah. Dalam matanya, energi terpancar kemana-mana dan tatapannya yang tajam seperti pisau, membuat orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Di tangannya ada pedang besar tebal berwarna hitam. Tetapi yang aneh adalah pedangnya yang besar tidak memiliki ujung. Orang tua itu adalah karakter legendaris yang menghilang dari dunia bawah selama 100 tahun, Dugu Kuibai. Dugu Kuibai hanya gelarnya dan tidak ada yang tahu nama atau identitas aslinya karena 100 tahun yang lalu, ia mengalahkan semua orang yang sangat kuat dan tak terkalahkan di seluruh dunia. Saat ini, mereka yang memiliki beberapa informasi tentang Dugu Kuibai dan masih hidup di dunia dapat dikatakan sangat kecil di dalam sangat kecil. Meski begitu, cahayanya yang tak tertandingi masih diturunkan dari generasi ke generasi. 100 tahun kemudian, kekuatannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Hari ini, tidak ada yang tahu apa yang mencapai kekuatan Dugu Kuibai. Mata Dugu Kuibai diam-diam menatap Jian Chen yang berdiri 100 meter jauhnya dan sepertinya tidak terlalu tua dari 20 tahun. Tatapannya sangat tajam, seolah-olah itu setajam pisau, dan kadang-kadang, cahaya dingin melintas di matanya. Jian Chen, Anda memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari saya di usia Anda, dan pencapaian Anda di jalur pedang mencapai ketinggian yang bahkan saya ingin mengejar ketinggalan. Sedihnya, kamu membunuh muridku satu-satunya dan aku tidak punya pilihan selain untuk membalaskan dendamnya. Hari ini, apapun yang terjadi, saya harus menuntut keadilan bagi satu-satunya murid saya. Dugu Kuibai berkata dengan suara berat, dan dalam nada nampaknya tenang, itu dipenuhi dengan haus darah yang akan membuat orang gemetar. Wajah Jian Chen tenang tanpa tandingan. Matanya dengan tenang menatap Dugu Kuibai dan gaun panjang berwarna putihnya melambai tertiup angin. Rambut panjangnya yang mencapai pinggangnya dengan gila menari-nari di tengah angin yang semraut dan tidak anggun sama sekali. Itu tidak bisa disalahkan pada saya karena murid Anda menyinggung saya atas kemauannya sendiri. Adapun dia sekarat di bawah pedangku, hanya bisa disalahkan bahwa dia tidak memiliki keterampilan. Bibir Jian Chen ringan membuka dan menutup dan suaranya yang samar meludahkan dari mulutnya. Dugu Kuibai tertawa marah, Bagus, bagus, kurang keterampilan. Hari ini, aku akan merasakan kemampuanmu, atau apakah aku akan dieksekusi di bawah pedang angin ringanmu juga? Petik 2 Ketika dia mengatakan itu, Dugu Kuibai melambaikan pedang besi yang berat di tangannya, dan seketika, energi yang sangat besar meninggalkan pedang dan keluar. Dengan energi pedang yang tajam, dengan cepat menembak ke arah Jian Chen yang berjarak 100 meter dengan kecepatan kilat. Jian Chen memiliki ekspresi tenang, dan dengan suara pedang meninggalkan sarungnya, pedang panjang muncul di tangan Jian Chen. Pedang harta karun selebar 4 kaki, 2 jari memancarkan lapisan cahaya putih keperakan, dan setelah itu, pedang panjang Jian Chen dengan cepat menusuk. Energi pedang yang kuat meninggalkan pedang, pergi, dan dengan kecepatan yang tidak mungkin diambil oleh mata telanjang, itu menembak ke arah energi pedang yang ditembakkan Dugu Kuibai ke arahnya. Asteris ledakan. Asteris. Kedua energi pedang bertabrakan dan ledakan memekakkan telinga meledak. Riak energi yang kuat menyebar ke setiap arah dengan titik tabrakan sebagai pusatnya dan menyebarkan awan dan kabut yang masih ada. Setelah itu, Jian Chen dan Dugu Kuibai terbang pada saat yang sama. Mereka meninggalkan puncak yang mereka berdiri dan terbang ke tengah dua puncak dan memulai pertempuran sengit di udara. Serangan mereka secara misterius cepat, dan tabrakan dan gesekan terdengar oleh senjata bergema tanpa henti. Energi pedang yang kuat melesat kemana-mana dari tempat mereka bertarung dan membuat lubang besar di puncak yang mengelilingi mereka. Uing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh 10 ribu kaki ke tanah. Hanya dalam waktu singkat yang bernilai beberapa nafas, Jian Chen dan Dugu Kuibai sudah bertukar beberapa ratus pukulan. Setelah itu, ketika mereka berdua mendarat di dua puncak lagi, kedua tubuh mereka agak menyedihkan. Pakaian mereka yang semula tidak rusak memiliki beberapa belahan dan mereka tampak agak rusak. Dugu Kuibai memiliki wajah yang serius saat melihat Jian Chen dan ekspresinya menjadi sangat berat. Dia berkata dengan suara rendah, pedang yang cepat. Tidak heran tidak ada yang bisa mengalahkan teknik pedang cepat Anda. Namun, itu sia-sia melawanku. Dugu Kuibai berhenti sebelum melanjutkan, jika kita terus seperti ini, akan terlalu sulit untuk menentukan pemenangnya. Mari kita gunakan serangan terkuat kita pada saat yang sama dan tentukan pertandingan dengan satu serangan. Ketika dia mengatakan itu, aura Dugu Kuibai tiba-tiba naik tajam seolah-olah pedang besar bergegas menuju langit dan menembus awan. Dugu Kuibai memiliki wajah yang serius saat melihat Jian Chen dan ekspresinya menjadi sangat berat. Dia berkata dengan suara rendah, pedang yang cepat. Tidak heran tidak ada yang bisa mengalahkan teknik pedang cepat Anda. Namun, itu sia-sia melawanku. Dugu Kuibai berhenti sebelum melanjutkan, jika kita terus seperti ini, akan terlalu sulit untuk menentukan pemenangnya. Mari kita gunakan serangan terkuat kita pada saat yang sama dan tentukan pertandingan dengan satu serangan. Ketika dia mengatakan itu, aura Dugu Kuibai tiba-tiba naik tajam seolah-olah pedang besar bergegas menuju langit dan menembus awan. Wajah Jian Chen menjadi berat juga. Setelah itu, ia juga memancarkan aura yang tidak kalah dengan Dugu Kuibai dengan cara apapun. Aura mereka berdua terus naik dan menutupi langit dan tanah. Mereka memenuhi seluruh langit dengan aura gabungan mereka, dan itu langsung menyelimuti seluruh gunung dan pergi sejauh 108 ribu mil. Bahkan awan di langit mendapat lubang besar yang dilubangi oleh aura mereka dan mereka dengan cepat menghilang. Angin gila di langit menjerit dan membuat suara yang menusuk telinga yang seperti tangisan hantu dan lolongan serigala. Di hutan, binatang buas yang tak terhitung mengeluarkan tangisan ketakutan saat mereka terbang dan berlari ke segala arah untuk melarikan diri. Aura dari dua orang di puncak gunung masih terus meningkat dan mereka memfermentasi serangan terkuat. Asteris jepret asteris asteris jepret asteris. Di hutan gunung di dekatnya, beberapa pohon kecil tidak tahan aura kuat dari dua orang dan mereka semua menekup pinggang mereka dan mengotret. Setelah itu, mereka terbang ke udara dari aura besar dan terbang jauh. Aura Jian Chen dan Dugu Kuibai masih naik. Di sekitar tubuh mereka, aliran energi nyata yang kuat berputar di sekitar tubuh mereka dan dengan cepat berputar. Bunga-bunga, rerumputan, pohon-pohon semuanya ditekuk oleh aura mereka yang kuat dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya bergoyang bola balik. Pada saat yang sama, pedang angin ringan di tangan Jian Chen dan pedang besi hitam berat di tangan Dugu Kuibai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan cahaya hitam legam hitam. Aliran energi nyata di sekitar tubuh mereka menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, Jian Chen diliputi oleh cahaya putih tebal, sedangkan Dugu Kuibai diliputi oleh cahaya berwarna hitam. Kedua tubuh mereka sudah menghilang, dan di udara, hanya ada dua benjolan lampu yang berlawanan dan berwarna menyilaukan yang tersisa di sana. Asteris Yin Pedang panjang di tangan Jian Chen bergetar dan cahaya yang sangat terang sudah menyala dari pedangnya. Energi pedang yang kuat akan membuat hati seseorang ketakutan. Rambut panjang dan gaun panjang putihnya berkibar-kibar ditiup angin gila dan seluruh tubuhnya digantung di udara. Melihatnya, dia seperti dewa perang dengan kekuatan tak terkalahkan. Pedang panjang di tangan Jian Chen bergetar dan cahaya yang sangat terang sudah menyala dari pedangnya. Energi pedang yang kuat akan membuat hati seseorang ketakutan. Rambut panjang dan gaun panjang putihnya berkibar-kibar ditiup angin gila dan seluruh tubuhnya digantung di udara. Melihatnya, dia seperti dewa perang dengan kekuatan tak terkalahkan. Ketika aura keduanya naik ke ekstrim, tiba-tiba, keduanya mengeluarkan teriakan marah yang akan mengejutkan langit pada saat yang sama. Suara itu mengguncang langit seolah sebuah tambang tiba-tiba meledak. Teriakan mereka membelah telinga dan mengikuti itu, cahaya putih yang luar biasa dan cahaya hitam yang tak terbandingkan bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan kilat. Instan yang mereka lewati. Tidak ada suara tabrakan yang akan dibayangkan orang. Ketika semuanya tenang, Jian Chen dan Dugu Kuibai beralih posisi dan berdiri di ujung dua puncak gunung yang berjarak 100 meter. Kedua wajah mereka berwarna putih mengerikan dan di dada Jian Chen, darah merah segar dengan cepat terbang keluar. Dengan cepat mewarnai gaunnya yang berwarna putih merah dan pada pertukaran seperti kilat, Dugu Kuibai sudah menembus jantungnya. Dugu Kuibai sudah kehilangan seluruh lengan merahnya. Dia yang kehilangan lengan kanannya tidak bisa membawa pedang. Pedang hitam besi beratnya sudah jatuh 10 ribu kaki ke bawah dan setelah memotong hati Jian Chen, dia juga kehilangan lengan. Jian Chen diam-diam berdiri di atas puncak saat darah keluar dari mulutnya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Setelah beberapa saat, dia sudah sepucat kertas. Hatinya ditusuk oleh Dugu Kuibai, jadi dia sudah tenggelam dalam situasi di mana, tanpa ragu, dia akan mati. Hahaha, tiba-tiba, Dugu Kuibai yang berada di ujung puncak lainnya tiba-tiba mulai tertawa keras. Dia berkata, Jian Chen, dengan bakatmu, jika Anda memiliki beberapa tahun lagi, saya pasti tidak akan bisa mengalahkan Anda. Namun, sayang sekali, sayang sekali, meskipun kekuatanmu saat ini tidak terlalu jauh dari milikku, kamu masih dikalahkan oleh tanganku. Berbicara di sana, Dugu Kuibai menghela nafas dan berkata, Huh. Jenius seperti itu mati di tangan saya, dan itu sangat menyesal, tetapi untuk membalas murid saya, saya tidak punya pilihan selain melakukan itu. Petik 2. Merasakan hidupnya yang tak pernah berakhir, Jian Chen perlahan menutup matanya. Pada saat itu, dia sangat tenang. Hidup dan mati tidak penting baginya. Lagi pula, Jian Chen telah membunuh beberapa orang saat dia berkeliling. Hidup dan mati sudah menipis padanya, dan satu-satunya penyesalan di dalam hatinya adalah bahwa ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk menemukan ujung pedang. Sama seperti Jian Chen menenggelamkan dirinya kerana kesedihan maupun kebahagiaan, tiba-tiba, perasaan aneh muncul di otak Jian Chen. Pada titik penting itu, jiwa Jian Chen seolah-olah menyatu dengan pedang panjangnya. Dia adalah pedang, dan pedang adalah dia. Antara dia dan pedang, tidak ada perbedaan. Itu seperti pedang menjadi bagian dari jiwanya. Pada saat yang sama, jejak energi murni dan kuat tiba dari langit dan bumi. Itu mengikuti sepanjang otak Jian Chen dan memasuki pikirannya dan dikombinasikan dengan jiwanya. Dengan mencurahkan energi langit dan bumi, Jian Chen jelas merasa bahwa jiwanya menguat pada kecepatan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju hutan belantara yang tak berujung yang mengelilinginya. Pada saat itu, setiap adegan dalam jarak 10 mil muncul dengan kejernihan yang tak tertandingi di otaknya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan aksi nyamuk dan serangga di tanah. Di perbatasan kematian, dia, tiba-tiba menerobos. Bab 2 Tiba-tiba, pedang di tangan Jian Chen mulai mengendalikan diri, seolah-olah pedang panjang itu punya pikiran sendiri. Tanpa diduga, pedang itu melesat ke arah Dugu Qiubai seperti sambaran cahaya, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan Longsworth hampir tak terbayangkan. Dugu Qiubai hanya bereaksi ketika pedang telah mencapai tenggorokannya. Pedang itu diresapi dengan pedang Qi yang luar biasa sengit. Dugu Qiubai membelalakkan matanya ketakutan saat pedang panjang itu menembus lehernya. Setelah menyelesaikan serangan, kabut muncul dari gagang pedang. Kabut berputar-putar di udara sejenak sebelum pedang kembali ke tangan Jian Chen. Lubang seukuran kepalan tangan perlahan muncul di tengah tenggorokan Dugu Qiubai. Ujung pedang telah meluas saat menembus leher Dugu Qiubai, memperbesar luka. Jika bukan karena itu, mustahil bagi pedang setipis itu untuk membuat luka sebesar itu. Mata Dugu Qiubai terbuka lebar saat dia menatap pedang, tidak percaya apa yang dia lihat. Lagi pula, tasi yang mustahil. Dia perlahan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi sayangnya, tenggorokannya sudah tertusuk, membuatnya tak bisa berkata-kata. Dengan tatapan tidak percaya dan teror yang terakhir, dia perlahan-lahan jatuh ke lantai, tidak pernah berdiri lagi. Jian Chen menggenggam pedangnya diam-diam sebelum melihat Dugu Qiubai yang runtuh, desah mengancam untuk melarikan diri dari mulutnya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa di jam terakhir kehidupan ini dia akan membuat terobosan keranah Dewa Pedang. Tetapi bagaimanapun juga itu sia-sia, karena ia sendiri juga hampir mati. Dalam hati mendesah, mata Jian Chen perlahan mulai redup. Meskipun terobosan itu memberdayakan tubuhnya, sangat sulit untuk lolos dari kematian, terutama ketika jeroan seseorang tertusuk. Segera setelah itu, Jian Chen mengikuti jejak Dugu Qiubai ke akhirat, tubuhnya jatuh ke tanah, melanjutkan ke jurang. Setelah Jian Chen jatuh, daerah di mana ia dan Dugu Qiubai jatuh mulai bergetar. Begitu hebatnya, sehingga dua puncak gunung yang seperti pedang memancarkan suara keras yang mengguncang langit dan membelah dua gunung menjadi dua. Batu-batu besar dan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di lereng gunung, menciptakan longsoran salju ke segala arah. Langit berubah ungu dan hijau dan langit dan bumi diterangi. Warna menari dan bercampur untuk membentuk gambar yang indah, dan itu memalukan bahwa baik Jian Chen maupun Dugu Qiubai tidak hidup untuk melihatnya, atau serangkaian acara yang akan mengikuti setelah itu. Di dalam rumah yang luas dan mewah, ada sebuah kamar yang didekorasi dengan sangat megah. Di luar ruangan ini, sekelompok besar orang telah berkumpul. Seorang pria muda mondar mandir tanpa henti di depan pintu, wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia tampak berusia 30 tahun, dan dia memancarkan aura megah. Meskipun usianya sudah sedikit, seseorang masih bisa melihat pemuda tampan yang dulu. Dia mengenakan cangpao perak berlapis emas, yang menambah penampilan tampannya, dan dia dikelilingi oleh aura yang mirip dengan tuan rumah. Wajahnya tegas, bahkan alisnya dirajut, hampir membentuk benjolan tunggal. Tiga meter di luar ruangan, sekelompok 30 orang, mulai dari muda sampai tua, semuanya berbaris dengan gugup. Para penatua kelompok itu tampak sudah berusia 67 tahun, dengan rambut putih di seluruh wajah mereka yang keriput. Namun, terlepas dari usia mereka, mata mereka masih bisa membuat orang menggigil dan gemetar ketakutan dari cahaya saleh yang berkedip-kedip di dalam. Dilihat dari cahaya dari mata mereka, jumlah ketakutan yang bisa mereka timbulkan pada orang lain begitu banyak sehingga orang tidak akan menganggap mereka pria tua yang lemah sama sekali, tetapi pria parubaya yang agak kuat dan sehat dengan kekuatan harimau dan gabungan naga. Pria-pria lainnya berusia sekitar 34 tahun, dengan udara dan mata yang mengesankan yang tidak mengungkapkan apapun. Jelas hanya dengan satu pandangan bahwa ini bukan sekelompok orang normal. Dan di dalam ruangan di depan mereka, suara seorang wanita yang menangis kesakitan bisa didengar. Ngaunya, teruslah mendorong, bayinya hampir keluar. Saya ulangi, bayinya hampir keluar. Suara yang lebih tua tetapi tidak sabar segera menggema tangisan kesakitan. Mereka yang bisa mendengar suara itu bisa memberitahu pemilik suara itu adalah seorang wanita tua. Di luar ruangan, pria parubaya, yang dengan gelisah mondar-mandir, tiba-tiba membeku di tempat dan berkata dengan perasaan mendesak, Ai. Ini sudah berlangsung sepanjang hari dan malam, bagaimana Yun Er belum melahirkan sudah. Jika ini berlangsung lebih lama, aku khawatir bahkan Yun Er akan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Bahkan suara pria itu dipenuhi dengan kecemasan yang tidak pernah berakhir. Dela, tolong jangan terlalu khawatir. Nyonya Yun Er pasti akan baik-baik saja. Anda lupa bahwa Nyonya Yun Er adalah seorang guru Sein yang cerdas. Seorang penatua berambut putih berbicara dengan nada percaya diri, tetapi bahkan wajahnya tidak dapat menyembunyikan ekspresi khawatir di atasnya. Ai, tuan yang mengenakan Chang Pao Putih mulai mendesah lagi berulang kali, kekhawatiran dan kecemasan di wajahnya tidak berkurang bahkan sedikitpun. Akhirnya, setelah orang-orang di luar menunggu selama dua jam lagi, suara gembira datang dari dalam ruangan. Tuan, tuanku, Nyonya Yun Er telah melahirkan. Dia telah melahirkan dan aman. Dan begitu pula bocah lelaki itu. Jumlah emosi dalam suara itu membangkitkan kegembiraan di seluruh rumah. Mendengar itu, pria parubaya yang menunggu dengan cemas menjadi mengendur, kewaspadaan di wajahnya benar-benar musnah dan digantikan dengan ekspresi kegembiraan dan emosi. Dia begitu tersentuh secara emosional sehingga dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan, dan membuka pintu begitu cepat sehingga seolah-olah mereka tidak ada di tempat pertama. Kecepatannya hampir tak terbayangkan, tidak ada manusia biasa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan kecepatan yang sama dengan yang baru saja dia tunjukkan. Pria parubaya itu segera melintas ke sisi tempat tidur dan duduk di sampingnya. Wajahnya penuh kekhawatiran ketika dia melihat wanita yang sedang berbaring di atasnya. Yun Er, bagaimana perasaanmu, Anda harus baik-baik saja. Terlepas dari kegembiraannya, suaranya lembut dan penuh dengan kekhawatiran. Di atas tempat tidur adalah seorang wanita yang berada di puncak usia 20-an. Penampilannya sangat indah, itu bisa menyebabkan seluruh negara berjuang dan runtuh dengan sendirinya untuk tangannya. Wajahnya yang lelah dan pucat basah oleh keringat, tetapi masih berhasil mempertahankan pandangan surgawi. Wanita itu mendongak dengan ekspresi lelah pada pria di sisinya dan tersenyum, suamiku tersayang, aku baik-baik saja. Tolong izinkan saya untuk melihat bayi saya. Petik 2 Baik, iya nih, segera. Selama Yun Er baik-baik saja. Pria itu mulai tersenyum dengan gembira, tetapi dia berbalik dan memandangi anak yang terbungkus dalam pelukan sang bidan. Tepat ketika dia akan berbicara, alis pada bidan dirajut bersama dan menatap penuh perhatian pada bayi yang dipegangnya. Lengannya terus mengayun-ayunkan bungkusan itu saat dia bergumam, menangislah, teruslah dan menangis. Kamu anak apa yang kamu tidak menangis? Betapa anehnya, saya telah melahirkan banyak bayi, dan meskipun jumlahnya belum mencapai lebih dari seribu bayi, saya telah membantu melahirkan lebih dari sembilan ratus bayi. Namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat bayi baru lahir yang tidak menangis. Petik 2 Tetapi pada saat yang sama dia berbicara, orang-orang yang berada di luar semua masuk ke dalam ruangan, masing-masing dari mereka memiliki senyum di wajah mereka. Satu demi satu setiap orang mulai memberi selamat wanita itu di tempat tidur. Pria parubaya itu masih sangat tersenyum dan berbicara kepada wanita itu, Yun Er, kamu harus istirahat dulu. Saya akan membawa anak itu sebentar lagi. Pria itu kemudian bangkit dan berjalan menuju bidan, ada apa? Mungkinkah ada semacam masalah dengan anak itu? Suaranya sedikit menurun, kadang-kadang, beberapa anak terlahir dengan penyakit. Kejadian ini tidak biasa, dan benar-benar akan sering terjadi. Dia sudah takut kalau anaknya yang baru lahir memiliki semacam masalah. Mendengar pertanyaannya, wajah bidan menjadi masam ketika dia memandangnya, dan berkata dengan hormat, Tuanku, Tuan Muda tidak memiliki masalah yang saya sadari, tetapi menurut pengalaman 10 tahun saya, setiap anak yang baru lahir akan mulai menangis. Tetapi Tuan Muda ini berbeda, lihat di sini, sejak kelahirannya, dia belum mengucapkan satu pun bunyi pun. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Dahi pria itu berkerut dalam pikiran ketika dia melihat bayi yang dibundel. Mata bayi itu cerah dan tidak menunjukkan kotoran di dalamnya karena terlihat di semua tempat. Satu saat dia akan melihat ke sini, dan saat berikutnya dia akan melihat ke sana. Dia sangat imut dengan cara ini, dan hanya dengan melihatnya, kamu akan berpikir tidak ada masalah dengannya. Namun, lelaki itu tidak menyadari bahwa mata bayi yang cerah itu tidak memiliki kenajisan tunggal di jurang muridnya yang luas. Bahkan, sepertinya matanya memegang kedalaman yang mengguncang batin pria itu, meskipun dia sendiri tidak mempercayainya. Kemudian ketika dia meletakkan tangannya di atas bayi, dia melihat lapisan cahaya kuning tiba-tiba melayang di telapak tangannya. Melihat gerakan pria paru bayi itu, wajah bidan menjadi gelisah. Dia hanya seorang bidan kecil, salah satu dari kelas masyarakat terendah, tetapi bahkan dia takut jika ada masalah dengan anak itu. Jika ada, maka pria itu akan menyalahkannya, dan dia tidak akan bisa pulih darinya. Terlepas dari kenyataan bahwa situasi ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengatakan sebaliknya. Lelaki itu dengan cepat menarik tangannya kembali, hatinya akhirnya tenang. Senyum kembali ke wajahnya sekali lagi ketika dia tertawa, anak itu aman dan sehat, aku bahkan tidak dapat menemukan satu masalah pun. Dia mengambil bungkusan dari bidan dengan tawa lagi. Setelah mendengar ini, bidan menghirup udara dengan lega. Dengan detak jantungnya perlahan-lahan kembali normal, bahkan dia mulai tertawa kegirangan, apa yang dikatakan Tuhan itu benar, mungkin ini adalah representasi masa depan Tuhan muda. Dia pasti akan menjadi individu yang kuat dan unik saat dia tumbuh. Petik 2. Ketika dia mendengarkan bidan itu, mengetahui bahwa ini adalah hal yang sangat tidak jelas untuk dikatakan, dia masih tidak bisa menahan tawa, ya ya ya, saya hanya bisa berharap begitu. Seseorang datang ke sini, mari kita beri hadiah Mother Hong dengan seratus koin emas. Petik 2. Wajah bidan itu tumbuh dengan gembira dan segera berkata dengan emosi, aku berterima kasih banyak kepada Tuhan, sungguh banyak terima kasih. Sang ayah membawa bayi itu kepada ibunya di tempat tidur dan tersenyum, Yun Er, lihat. Ini anak kita, lihat betapa lucunya dia. Petik 2. Yun Er memegangi anak itu dengan lembut dan memberinya ciuman didahi dan berbicara dengan gembira, suamiku, karena anak kita laki-laki, maka sesuai kesepakatan kita sebelumnya, kita akan memanggilnya Chang Yang Siang Tian. Tertawa, sang suami berkata, tidak buruk, dengan ini saya secara resmi menyatakan bahwa nama anak ini adalah Chang Yang Siang Tian. Ayo semuanya, saya mengundang semua tamu saya di sini hari ini, besok akan ada pesta untuk menghormati putra saya. Kami akan sangat merayakan. Dalam sekejap, satu tahun sudah berlalu. Di depan sebuah danau kecil, sosok seorang anak yang bahkan tidak setinggi satu meter berdiri dengan ekspresi kosong. Kedua matanya menatap penuh perhatian ke taman batu di tengah danau. Bocah laki-laki itu mengenakan set pakaian yang indah, tetapi ekspresi wajahnya sangat rumit dengan cara yang aneh untuk dilihat pada bocah laki-laki berusia satu tahun. Bocah kecil ini adalah Chang Yang Siang Tian. Dan pada saat ini di dalam benaknya, adegan peningkatan rambut terus-menerus diputar. Sama seperti menonton film gulungan, yang bisa dilihatnya hanyalah gambar-gambar pegunungan yang tampak seperti dua keping pedang. Gambar lain tentang seorang pemuda tampan berusia 20 tahun dengan pedang muncul di benaknya, bersama dengan pertempuran 100 tahun tokoh Dugu Kiubei yang keras. Akhirnya pada saat kematiannya yang segera, dia teringat akan terobosan yang dia alami yang memungkinkan dia untuk menjangkau dunia, dewa pedang. Setelah itu, dia ingat menikam Dugu Kiubei melalui leher, berakhir dengan kehancuran bersama mereka. Bagian 3 Siang Tian memandangi tubuh mungilnya dan tersentak, raut wajahnya hanya bisa digambarkan rumit. Selama setahun terakhir, ia telah kehilangan hitungan seberapa sering momen kehidupan masa lalunya melintas di depan matanya. Kenangan itu begitu segar dalam benaknya, hampir seolah-olah semuanya baru terjadi kemarin, seolah-olah terukir di kedalaman jiwanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melupakan ingatannya, tetapi dia mengerti sekarang, dia dipanggil Jian Chen dalam kehidupan masa lalunya. Setelah kematiannya, ia membawa serta misteri ingatan dan jiwanya, dan telah bereinkarnasi. Dia mempertahankan semua ingatannya bahkan setelah reinkarnasinya, jadi bahkan setelah dilahirkan, dia sudah tahu bagaimana berbicara. Dan menurut percakapan dari orang-orang di samping tempat tidurnya, ia memiliki gambaran kasar tentang tipe rumah tangga yang ia tinggali. Lebih penting lagi, dia telah belajar bahwa dia tidak lagi berada di dunia yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah dunia baru yang tidak pernah didengar Jian Chen. Bahkan rumah tempat tinggal Jian Chen memiliki nama Chang Yang Mansion. Rumah itu milik salah satu dari empat keluarga teratas kota luur, masing-masing memiliki pijakan kekuatan dan pengaruh. Ayahnya sendiri sebenarnya adalah pemimpin klan Chang Yang bernama Chang Yang Ba. Ibunya bernama Bi Yun Tian dan selir keempat untuk pemimpin klan. Meskipun dia bukan istri utama, dia masih memiliki cukup banyak kekuatan dalam keluarga karena dia memegang gelar guru suci yang bersinar. Meskipun Jian Chen tidak mengerti apa itu Saint Saint Radian, dia mengerti bahwa itu karena ibunya adalah Saint Saint Radian yang statusnya tinggi di klan, dan ada banyak yang menghormatinya. Dalam hal Jian Chen sendiri, dia adalah tuan muda keempat klan Chang Yang, dan memiliki status agung dalam klan. Jian Chen juga memiliki dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Saudara pertama adalah Chang Yang Hu, saudari itu adalah Chang Yang Ming Yue, dan saudara kedua adalah Chang Yang Ke. Mereka berempat memiliki ayah yang sama, tetapi masing-masing memiliki ibu yang berbeda. Tidak termasuk Chang Yang Hu, Chang Yang Ming Yue dan Chang Yang Ke telah bertemu dengannya beberapa kali dan keduanya hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Anak tertua dari saudara kandung adalah Chang Yang Ming Yue, yang berusia 4 tahun, 3 tahun lebih tua dari Jian Chen. Chang Yang kedua tahun lebih tua darinya. Selain mereka empat, masih ada banyak anak dalam keluarga. Pada saat ini, seorang pembantu rumah tangga tua datang dari belakang Jian Chen dan berbicara dengan lembut, Tuan muda keempat, sudah terlambat, dan ibumu mencarimu. Petik 2. Jian Chen segera tersentak kembali ke kenyataan. Melihat ke langit, dia tiba-tiba menyadari bahwa langit sedang redup, indikasi malam yang akan datang. Tanpa sadar, Jian Chen telah berdiri di sana sepanjang sore itu. Aku mengerti, Chang Bai. Aku akan kembali sebentar lagi. Petik 2. Chang Bai adalah pembantu rumah tangga untuk klan Chang Yang dan pada dasarnya mengurus setiap masalah dalam keluarga. Karena ini, statusnya dalam klan cukup tinggi. Meskipun dia hanya seorang pembantu rumah tangga, dia telah mengumpulkan banyak rasa hormat, praktis jumlah yang sama dengan kepala rumah itu sendiri. Senyum menghiasi wajah Chang Bai saat dia menyaksikan Jian Chen dengan harapan tinggi. Bahkan ketika Jian Chen baru berusia setengah tahun, dia tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan, dan dengan cepat belajar bagaimana berbicara dalam waktu delapan bulan. Tidak hanya dia bisa berbicara dengan jelas, tetapi dia bahkan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dengan dua prestasi ini saja, Jian Chen sudah disebut jenius, dan banyak yang menunggu untuk melihat bagaimana ia akan tumbuh dewasa. Pada malam hari, Jian Chen menemani ibunya, Bi Yun Tian, untuk makan malam di ruang makan. Ruang makan tempat mereka berdua duduk adalah istimewa, hanya kepala rumah, para selirnya, dan anak-anaknya yang bisa makan di sana. Ketika Bi Yun Tian dan Jian Chen tiba di ruang makan, tiga wanita cantik sudah duduk di meja makan bundar. Masing-masing dari mereka tampak berusia 20-an, dan dua dari mereka masing-masing menggendong seorang anak. Salah satu anak adalah laki-laki, dan yang lainnya adalah perempuan. Boca itu berusia sekitar tiga sampai empat tahun, dan sehat tetapi gemuk. Dia adalah putra ketiga dan tuan muda Chang Yang Ba, Chang Yang Ke. Saat Chang Yang ke melihat Jian Chen, permusuhan dan kebencian membengkak di matanya. Jelas untuk melihat bahwa dia dipenuhi dengan niat untuk memulai sesuatu, dan orang bisa mengatakan bahwa dia memiliki bias terhadap Jian Chen. Keempat wanita semua bisa merasakan permusuhan memancar dari Chang Yang ke terhadap Jian Chen, tetapi tidak ada dari mereka yang meluangkan waktu untuk memikirkannya. Dalam pikiran mereka, ini hanyalah masalah kecil di antara anak-anak, dan jelas bukan sesuatu yang akan menjadi masalah besar. Anak lainnya adalah seorang gadis berusia 4-5 tahun dengan dua ekor kuda. Mata cerahnya memandang Chang Yang Ke yang masih bermusuhan dan tertawa. Dengan dua lesung pipinya yang muncul di setiap tawa, dia terlihat sangat imut. Meskipun dia dibawa umur sekarang, sudah pasti bahwa setelah dia tumbuh dewasa, dia akan memiliki kecantikan yang dapat menyaingi para dewa. Anak ini adalah anak kedua dari Chang Yang Ba, serta anak perempuan satu-satunya, Chang Yang Ming Yue. Kakak keempat, kau di sini. Datang dan duduk. Setelah melihat Jian Chen, senyum di wajahnya menjadi lebih indah, saat dia melambaikan tangan padanya. Jian Chen menganggup ke arah Chang Yang Ming Yue sebagai salam, dan duduk bersama ibunya di meja makan. Bi Yun Tian mulai memanjakan Jian Chen, dengan lembut berkata, Siang R, menyapa bibi dan saudaramu. Petik 2. Tanpa pilihan lain, Jian Chen memandang wanita-wanita yang dimanja, halo bibi tertua, bibi kedua, bibi ketiga, saudara perempuan kedua, dan saudara laki-laki ketiga. Sejak ibunya mengetahui bahwa dia dapat berbicara secara efisien, dia dengan gembira mengajarkan kepadanya aturan dasar etiket. Dengan pola pikir, pergi dengan arus, Jian Chen, dia tidak keberatan dengan ajarannya. Itu akan terbukti bermanfaat baginya dalam jangka panjang juga di dunia baru ini. Ketika dia pertama kali tiba di tempat baru yang aneh ini, dia telah berjuang keras dengan tubuh baru ini. Karena dia berinkarnasi dengan kenangan lamanya, dia masih merasa seperti Jian Chen. Jauh di dalam jiwanya, dia tidak berpikir bahwa kehidupan baru ini adalah miliknya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menerima tubuh dan kehidupan barunya. Tidak peduli bagaimanapun, Bi Yun Tian masih ibunya. Meskipun itu adalah misteri tentang bagaimana ia berhasil mempertahankan ingatannya, mereka telah dari suatu tempat di dunia lain. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia baru ini, jadi Jian Chen telah memutuskan untuk menyembunyikan ingatan di bagian terdalam pikirannya. Sudah waktunya untuk menerima kehidupan barunya dan memberikan semua yang dia miliki. Ketiga wanita itu tersenyum pada Jian Chen. Salah satu wanita yang mengenakan jubah emas tertawa, Sister Yun Er, kelihatannya siang Tian semakin cerdas. Ai, semakin sulit untuk melihatnya hanya sebagai anak berusia satu tahun. Saya benar-benar iri kepada Anda karena memiliki anak yang sangat cerdas. Wanita yang berbicara adalah istri kedua Chang Yang Ba dan ibu dari Chang Yang Ming Yue, Bai Yu Suang. Itu benar, adik perempuan Yun Er, apa yang dikatakan saudara perempuan kedua itu benar. Setiap hari, saya semakin menyukai siang Tian. Duduk di sebelah Jian Chen dengan tampilan tenang adalah salah satu dari empat wanita. Dia adalah istri ketiga, Yu Feng Yan. Siang Tian tentu saja seorang jenius anak-anak. Untuk dapat berjalan pada usia enam bulan dan berbicara pada usia delapan tahun, ini adalah prestasi yang tidak bisa ditiru oleh anak seusianya yang seusia itu. Saya menemukan diri saya ingin melihat berapa banyak sein energi yang dia miliki ketika dia menjalani tes dalam dua tahun, meskipun saya sungguh berharap bahwa dia akan memberi kita semua kejutan yang menyenangkan ketika saatnya tiba. Wanita berikutnya yang berbicara secara signifikan lebih tua, dan tampak jauh lebih temperamental daripada yang lain. Dia adalah istri pertama, Jing Long. Saat Jing Long menyelesaikan kalimatnya, suara jantan yang dalam berbicara, saya setuju. Saya menantikan saat siang Tian mencapai tahun ketiga untuk kejutan yang menyenangkan ini juga. Seorang lelaki berusia 30 tahun memasuki ruang makan, membawa dirinya dengan cara seorang master. Dengan paocang putih yang dihiasi garis-garis emas, dan kepala rambut hitam yang mencapai bahunya, pria itu mengeluarkan suasana santai. Suami. Ayah. Segera setelah melihat pria itu, tujuh orang di meja semua berdiri sekaligus dan memanggil satu demi satu. Jian Chen tidak terkecuali, dan dengan lembut berteriak. Pria muda ini memang kepala klan Chang Yang, Chang Yang Ba. Chang Yang Ba berjalan ke meja makan dan duduk dengan senyum lembut di wajahnya. Dengan melihat Jian Chen, dia bertanya, Siang Er, apakah kamu masih merasa senang tinggal di sini? Jian Chen mengangguk, Ya. Senyum meringkuk di wajah Chang Yang Ba, Siang Er, jika kamu merasa tertutup di rumah tua pengap ini, jangan ragu untuk menjelajahi luar dan mengalaminya sendiri. Saya tahu, Ayah. Jawab Jian Chen. Chang Yang Ba sangat senang pada betapa cerdasnya Jian Chen dan betapa dia berbeda dari anak berusia satu tahun. Makan malam keluarga berlalu dengan gembira dan makanan itu dikonsumsi dengan cepat. Setelah itu, Jian Chen kembali ke kamarnya sendirian. Berdasarkan usianya, ia seharusnya tidur di kamar yang sama dengan ibunya, tetapi ia meminta agar ia menginginkan kamarnya sendiri. Mengenai permintaan ini, Jian Chen tegas dan tidak akan dibujuk sebaliknya. Bi Yun Tian akhirnya menerima permintaannya. Dan malam itu, Jian Chen duduk bersilah di tempat tidur dengan kedua tangannya di lutut. Telapak tangannya menghadap ke atas, seperti wajahnya, saat dia diam-diam menjalani gerakan mempraktikkan prinsip pertama Hukum Pedang Azulet. Hukum Pedang Azulet, inilah yang dipelajari Jian Chen selama 20 tahun di dunia sebelumnya dan telah menjadi senjata terkuat di gudang senjatanya. Itu adalah jenis kultivasi yang langka dan tangguh, itu memiliki prinsip-prinsip yang mendalam dan juga mengandung banyak teknik yang kuat. Hukum Pedang Azulet adalah sesuatu yang Jian Chen temui ketika dia masih kecil. Dia tidak sengaja jatuh dari tebing saat bermain di pegunungan, dan entah bagaimana berhasil selamat dari jatuh dengan mendarat di genangan air. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya terjebak dalam gua dengan ikan sebagai satu-satunya sumber makanan. Setelah menemukan manual, ia mendedikasikan dirinya untuk mempelajarinya, dan akhirnya berhasil setelah 10 tahun. Dengan terobosannya, dia bisa melompat keluar dari gua dan kembali ke tanah di atas. Jian Chen adalah anak yatim perang yang telah diambil oleh kakek buyut dan neneknya. 10 tahun telah berlalu ketika dia terjebak di dalam gua, jadi ketika dia kembali ke desa, kakek nenek buyutnya sudah meninggal sejak usia dahulu kala. Setelah memberikan penghormatan kepada mereka, Jian Chen yang sekarang sendirian meninggalkan desanya yang kecil di pegunungan untuk berkeliling dunia sendirian. Jian Chen telah menerima apa yang telah diberikan kehidupan kepadanya dalam kehidupan masa lalunya, dan dia telah menerima kehidupan baru ini juga. Dengan penerimaan ini, dia mulai mengolah dan memperbaiki tubuhnya selama setengah tahun, siap untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Bab 4. Hukum pedang Azulet dibagi menjadi 12 lapisan yang berbeda. Lapisan pertama adalah mengolah tubuh. Sebuah pepatah umum adalah bahwa jika seseorang menginginkan seni bela diri yang kuat, maka seseorang harus terlebih dahulu memiliki tubuh yang kuat. Bagaimanapun, seni bela diri mengandalkan efisiensi penggunaan tubuh, karenanya mengapa lapisan pertama hukum pedang Azulet berkaitan dengan tubuh. Kebanyakan seniman bela diri mengandalkan penguatan tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Karena itu mereka akan memperkuat tubuh mereka dan berakhir dengan otototot yang menonjol di mana-mana. Jelas bagi mata telanjang betapa kuatnya seseorang dengan membangun sendirian. Beberapa orang bahkan telah membangun tubuh mereka hingga tulang mereka sekeras batang baja yang diperkuat. Bagi Jian Chen, metode jenis ini untuk melatih tubuh hanya akan merusak tubuh dan hanya akan mempersempit potensi tubuh manusia. Jadi meskipun metode ini akan meningkatkan kekuatan seseorang melewati orang normal, pada saat yang sama, itu akan membawa sejumlah besar kerusakan pada tubuh. Orang-orang yang dilatih dengan cara ini umumnya memiliki umur yang pendek. Ketika mereka berada dalam fase lanjut usia, penyakit dan gangguan dalam tubuh akan terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi bagi mereka. Para seniman bela diri yang berkeliaran di dunia memiliki banyak sekte yang berbeda dengan cara mereka sendiri mengolah tubuh tetapi bagi Jian Chen, metode ini biasa-biasa saja. Ini bukan jalan yang benar untuk ditempuh, bahkan cara Shaolin dari Yijin Jing tidak terkecuali. Meskipun prinsip-prinsip Yijin Jing indah dalam bagaimana ia mengolah kekuatan dalam dan bagaimana juga memperkuat otot-otot luar, tetapi cara Yijin Jing untuk memperkuat tubuh masih tetap sama. Itu tidak memperkuat inti manusia dan hanya berfokus pada kekuatan eksternal saja. Ini tidak bisa dianggap sebagai puncak dari mengolah tubuh jika tidak menargetkan seluruh tubuh. Metode yang ditulis dalam Azulet Swat Law benar-benar mendalam dan ajaib. Dengan menyerapki langit dan bumi lalu mengubahnya, seseorang dapat memasukkannya ke dalam tulang-tulang tubuh. Ini memungkinkan setiap organ dan bahkan setiap sel dalam tubuh diperkuat sampai batasnya. Kelemahan asli akan dibuang dan tubuh akan mencapai kondisi paling optimal sambil memberikan manfaat dalam jumlah yang tak berujung seperti umur yang lebih panjang. Ketika seseorang mempraktikkan metode selanjutnya, tubuh jasmani Anda akan mencapai ketinggian baru dalam kekuatan, dan seperti yang ditunjukkan oleh hukum pedang Azulet, jika seseorang dapat mencapai tingkat tertinggi dalam mengolah tubuh, maka mereka bahkan dapat hidup selama langit dan bumi. Namun metode ini dikaitkan dengan kekuatannya sendiri. Jika Ki seseorang lebih kuat dari tubuh fisik, maka Azulet Swat Law akan menggunakan Ki itu dan memasukkannya ke dalam tubuh untuk menjadi lebih kuat. Dalam hal tubuh fisik dan kekuatan Ki seseorang berada pada keseimbangan, maka seseorang harus membuat terobosan untuk mencapai tingkat berikutnya. Hanya dengan siklus ini seseorang dapat terus meningkatkan seluruh tubuhnya tanpa batas. Jian Chen perlahan-lahan menyerap Ki dunia dalam aliran yang tidak pernah berakhir dan beredar dalam siklus di seluruh tubuhnya. Kemudian di bawah kendali Jian Chen, Ki akan dimasukkan ke dalam sel dan organnya. Sejak dia tiba di dunia baru yang aneh ini, salah satu dari beberapa hal yang membuat Jian Chen bersemangat adalah world essence. Esensi dunia sangat padat, mungkin 100 kali lebih padat daripada Ki di dunianya. Dibandingkan dengan dunia sebelumnya, Jian Chen tidak punya tempat untuk pergi selain pegunungan tua tempat ia meninggal. Satu dunia adalah surga, dunia lain adalah neraka, perbedaannya begitu jelas untuk dilihat, jadi Jian Chen sangat senang tentang itu. Namun apa yang Jian Chen tidak bisa mengerti adalah perbedaan antara esensi dunia dari dunia ini dan esensi dunia dari dunia masa lalunya. Sementara keduanya sama dalam perasaan, Jian Chen dengan hati-hati menemukan bahwa esensi dunia memiliki jenis energi ekstra. Jenis energi ini adalah bagian kecil dari esensi dunia dan saling berhubungan seolah-olah dicampur bersama sehingga mereka tidak dapat dipisahkan. Ketika dia menyerap jenis energi baru ini ke dalam tubuhnya, tidak ada hal negatif yang terjadi. Jadi karena itu, Jian Chen tidak mencoba menghilangkan energi yang jelas berbeda dari world essence. Namun, Jian Chen sekarang penasaran dengan masalah ini, pikiran dan ide-ide berputar-putar di kepalanya, tapi energi baru ini tidak sesederhana itu untuk dipecahkan dengan mudah. Setelah esensi dunia yang tak pernah berakhir telah diserap ke dalam tubuhnya, Jian Chen jelas bisa merasakan setiap arteri dan sel di tubuhnya menjadi lebih kuat. Esensi dunia yang dimasukkan ke dalam tubuhnya seperti tonik kesehatan raksasa yang membuat tubuhnya terasa hidup saat menyerapnya. Tubuhnya seperti harimau haus raksasa yang menginginkan lebih dan lebih. Sementara pada saat yang sama, Jian Chen merasakan sensasi yang menyenangkan dari seluruh, dan merasa bebas dari kekhawatiran saat perasaan itu membawanya pergi. Dalam sekejap, satu tahun telah berlalu, Jian Chen telah berada di dunia yang aneh ini selama dua tahun penuh sekarang. Selama dua tahun itu, Jian Chen tidak mengambil satu langkah pun di luar rumah Changyang. Setiap hari selama waktu luangnya, Jian Chen sendirian di kamarnya berlatih prinsip pertama dari budidaya tubuh Azulet Suatlau. Mungkin itu karena esensi dunia ini seratus kali lebih padat daripada esensi dunia di dunia masa lalunya, tetapi dalam satu tahun Jian Chen sudah mencapai sukses besar dalam mengolah tubuhnya. Pada saat ini tanpa keraguan, jika rata-rata orang mengayunkan pedang rata ke arahnya, maka tubuhnya tidak akan tergores sama sekali. Dia telah melatih tubuhnya sedemikian rupa sehingga bahkan satu potong pun tidak akan dibuat. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Jian Chen tentang dirinya sendiri, dia tidak akan berani mencobanya sendiri. Dalam setahun terakhir ini, tubuh Jian Chen berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak terbayangkan. Dalam satu tahun, dia sudah mencapai ketinggian 1,2 meter, ketinggian abnormal untuk anak berusia 2 tahun. Ketinggian ini sebenarnya membuatnya tampak lebih dekat dengan usia 5 atau 6 tahun. Karena hal ini, semua orang di rumah besar Chang yang menjadi sangat khawatir, meskipun banyak dari mereka masih memiliki harapan yang besar untuknya. Harapan berharap bahwa dia akan menjadi jenius dengan potensi tak terbatas, tetapi semua orang harus menunggu ketika dia berusia 3 tahun untuk mengkonfirmasi apapun. Mengenai harapan ini dikenakan padanya, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Dia tidak mengerti bahwa alasan mengapa tubuhnya tumbuh begitu cepat adalah karena berlatih hukum pedang Azulet karena di dunia sebelumnya, dia tidak memiliki hukum pedang Azulet pada usianya. Meski dia masih menemani ibunya Bi Yun Tian ke ruang makan, tapi seperti biasa dia masih menutup diri di kamarnya setiap malam. Duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang dan tangannya berlutut, dia akan menutup matanya dan menghadap ke langit sekali lagi. Tapi kali ini, Jian Chen tidak mengolah tubuhnya, tetapi dia merenung. Sudah 2 tahun sejak dia tiba di dunia ini, dan dalam 2 tahun itu, dia belum pernah melihat dunia luar dari luar rumah Chang Yang. Dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya di kurung untuk mengolah tubuhnya. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti banyak tentang dunia ini. Di luar rumah Chang Yang, ia praktis tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, bahkan seperti apa dunia luar itu. Dia mengerti dalam hatinya bahwa di mata orang lain, dia adalah anak laki-laki berusia 2 tahun. Anak laki-laki berusia 2 tahun umumnya akan dengan senang hati dihargai oleh orang tuanya saat tumbuh dewasa dengan hati-hati. Namun Jian Chen, tidak akan berada dalam situasi itu sama sekali. Saat dia berpikir di tempat tidurnya, Jian Chen akhirnya memutuskan bahwa besok pagi, dia akan bertanya kepada orang tuanya. Penting baginya untuk mengetahui dan memahami seperti apa dunia luar di dunia ini. Setelah memikirkannya, Jian Chen perlahan membuka matanya dan turun dari tempat tidur. Malam ini, dia tidak akan mengolah tubuhnya di atas tempat tidurnya seperti biasa, tetapi dia akan berdiri di titik tengah kamarnya dengan mata terpejam. Dalam pikiran Jian Chen, sepasang langkah kaki misterius mulai muncul. Kemudian sebuah gambar muncul di dalam pikiran Jian Chen. Seperti gulungan film, gambar itu sepertinya tidak pernah berhenti, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah sosok yang mengenakan Chang Pao Putih. Itu adalah seorang pria muda yang memegang pedang yang dengan cepat mondar mandir di tanah misterius. Dia berjalan sangat cepat, sehingga orang biasa akan kesulitan melihatnya dengan jelas. Karena pemuda itu berjalan terlalu cepat meskipun ada sedikit ruangan di mana dia berada, serangkaian gambar setelahnya tertinggal di belakangnya. Sosok ini adalah inkarnasi sebelumnya dari Jian Chen, dan langkah-langkah yang muncul sebenarnya melambangkan Azulet Suotlau, benar-benar gambar yang misterius. Saat sinar matahari pagi bersinar melalui celah jendela ke kamarnya, Jian Chen tiba-tiba membuka matanya saat dia berdiri di tengah ruangan. Pada jam ini, dia akhirnya pindah, kakinya bergerak begitu cepat sehingga bisa dibilang kabur. Agar kakinya mempertahankan kecepatan seperti ini tidak akan mampu mengimbangi kondisi ini. Kaki Jian Chen bergerak dengan cara yang misterius saat dia berjalan di lintasan tertentu. Ketika dia bergerak di sekitar kamarnya dengan cepat, kakinya mengocok angin puyuh kecil karena gerakan yang sangat cepat yang dia lakukan. Meskipun acara ini tidak berlangsung lama, Jian Chen berhenti bergerak, karena wajahnya berubah pucat oleh yang kedua. Perlahan-lahan terengah-engah, kedua kaki Jian Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil dan gempa saat dia berhenti. Jian Chen perlahan berjalan ke jendelanya dan duduk di sebelahnya. Membengkokkan punggung bawahnya, kedua lengannya memijat kakinya terus-menerus. Mengejar langkah kaki misterius untuk satu saat itu telah menyebabkan kakinya menjadi sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan terkecil di kakinya lagi. Jian Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak peduli apa jenis seni bela diri untuk mengolah dirinya sendiri, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mendapatkan tubuh yang lebih baik. Bukan hanya itu tetapi semakin dalam seni bela diri, semakin tinggi kebutuhannya. ketika sampai pada latihan mengikuti jejak, jika dia tidak memiliki fisik-fisik yang kuat dan ki yang kuat, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Tentu saja, praktisi normal tidak akan mampu bertahan selama dia, dan jika mereka mencobanya, maka mereka akan mengerahkan tubuh mereka melampaui apa yang bisa diambil dan merusaknya. Tidak mudah untuk mendapatkan kemampuan yang dalam. Duduk di samping tempat tidurnya setelah memijat kakinya, dia menunggu kakinya kembali ke keadaan semula sebelum duduk bersila di tempat tidur lagi. Sekali lagi ia mulai menyerap ki spiritual dari dunia dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Malam berlalu dengan cepat dan dalam sekejap langit dipenuhi dengan warna-warna hari itu. Dan pada saat itu, suara bisa terdengar keluar dari kamar Jian Chen. Master keempat, ini siang hari, saatnya bangun. Terdengar tangisan yang jelas feminin. Mendengar suara itu, Jian Chen perlahan membuka matanya dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan, Aku tahu, Saudari Honghua, aku sudah bangun. Dengan mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur. Namun pada saat ini, pintu terbuka, dan dua gadis berusia sekitar 18 datang masuk. Keduanya membawa nampan kecil dengan baskom di atasnya. Berguling-guling di sekitar baskom adalah handuk baru yang bersih dan rapi dimaksudkan untuknya mencuci muka. Nampan lainnya juga memiliki baskom lain untuk Jian Chen untuk mencuci giginya untuk mempersiapkan dirinya untuk hari itu. Bab 5 Saudari Honghua, Saudari Dongmei, terima kasih atas masalahnya. Melihat gadis-gadis berusia 18 tahun, Jian Chen mengucapkan terima kasih pada keduanya dengan tenang. Kedua pelayan ini adalah pelayan keluarga Changyang dan secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Jian Chen. Karena Jian Chen selalu sendirian di kamarnya, ibunya Bi Yun Tian telah menyewa dua gadis pelayan untuk menunggunya. Mendengar Jian Chen, kedua gadis itu tertawa manis dan kemudian berkata, Tuan keempat, tentu saja, jangan bersikap sopan. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Petik 2. Itu benar, Tuan keempat, tolong jangan terlalu sopan di masa depan. Jika orang tua mendengar tentang perawatan yang Anda berikan kepada kami, maka kami mungkin akan dihukum berat. Gadis pelayan lainnya berkata, Jian Chen tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan berbicara seperti ini jika orang lain ada di sekitar. Jian Chen luar biasa cerdas, dan rumah besar Changyang memiliki aturan ketat mengenai status. Jika Tuan keempat harus didengar mengucapkan kata-kata seperti itu, maka itu pasti bahwa kedua gadis itu tidak akan dihukum ringan. Setelah mencuci muka, Jian Chen pergi dari kamarnya dan berjalan ke kamar ibunya seperti biasa. Jarak antara keduanya tidak jauh, jaraknya hanya 20 meter dari kamarnya sendiri. Tak lama setelah memasuki ruangan, Jian Chen melihat ibunya di meja rias mengenakan makep dengan bantuan dua gadis pelayannya berdiri di sampingnya. Siang R, kamu di sini lebih awal dari biasanya hari ini. Dengan melirik Jian Chen, senyum lembut penuh cinta dan pemujaan bisa terlihat. Melihat ekspresi cinta di wajahnya, hati Jian Chen menjadi lembut. Di dunianya sebelumnya, Jian Chen telah kehilangan kedua orang tuanya ketika dia kecil dan dengan demikian tidak pernah tahu tentang cinta keibuan atau bahkan mengalaminya. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia jelas merasakan kekuatan cinta keibuan ini. Dan karena itu, dia mulai menghargai perasaan cinta ini perlahan dari waktu ke waktu. Jian Chen berjalan ke sisi ibunya dan menggosok perutnya dan berkata dengan tawa malu, putramu lapar. Setelah latihan keras dari tadi malam, dia merasakan sedikit rasa lapar. Bi Yun Tian meletakkan tangan lembut di atas kepala Jian Chen dan tertawa, lalu sebentar lagi ibu akan membawamu ke ruang makan untuk makan. Petik 2. Ya, Jian Chen menganggup, ekspresi puas di wajahnya. Dalam hatinya, dia diam-diam menikmati perhatian penuh kasih yang ditunjukkan ibunya. Berhenti sebentar, Jian Chen membuka mulutnya lagi, ibu. Bi Yun Tian memandang Jian Chen dengan hangat dan berkata, Siang Er, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, katakan itu. Jian Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengingat kembali pikiran batinnya. Melihat ibunya lagi, dia berkata, ibu, bisa tolong beritahu anakmu seperti apa dunia luar itu. Petik 2. Mendengar Jian Chen, Bi Yun Tian jelas terkejut dengan pertanyaannya. Membuka mulutnya, dia bertanya, Siang Er, mungkinkah kamu tertarik dengan dunia luar? Putramu hanya ingin tahu. Dia menjawab. Bi Yun Tian tertawa, Siang Er, dunia luar sangat luas dan juga sangat rumit. Hal-hal dari dunia luar tidak dapat dibuat jelas hanya dengan kata-kata. Jika Anda ingin mempelajarinya, maka akan lebih baik jika Anda pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku tentangnya. Bahkan ketika dia menyuarakan jawabannya, wajah Bi Yun Tian tampak sedikit tidak berdaya. Tapi Siang Er, kamu masih tidak tahu cara membaca. Bahkan jika kamu pergi ke perpustakaan, kamu tidak akan bisa membaca kata-kata itu. Petik 2. Ibu, lalu mengapa kita tidak membawa beberapa orang untuk mengajari saya cara membaca? Suara Jian Chen berisi beberapa ketidakpuasan. Terkikik, Bi Yun Tian berkata, Siang Er, kamu baru berusia dua tahun. Ibumu belum pernah mendengar atau melihat anak berusia dua tahun belajar membaca sebelumnya. Bahkan di seluruh benua Tian Yuan, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara umum, anak paling awal yang pernah mulai belajar membaca adalah ketika mereka berusia sekitar empat hingga lima tahun. Petik 2. Jian Chen langsung mengerti, Ibu, putramu ingin belajar membaca. Bisakah Anda menemukan beberapa orang untuk mencoba dan mengajar saya masih? Bi Yun Tian tidak bisa berkata apa-apa, namun senyum bahagia tetap muncul di wajahnya. Siang R, belajar membaca adalah tugas yang melelahkan dan juga sangat membosankan. Anda harus mengerti bahwa ada banyak kata berbeda di benua ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat. Anda yakin ingin mulai belajar sekarang. Petik 2. Jian Chen mengangguk sebagai konfirmasi, aku. Mendengar jawaban Jian Chen, senyumbi Yun Tian menjadi lebih indah. Dengan tawar yang, dia berkata, jika ini permintaan Siang R, maka ibu akan mendukungmu sepenuhnya. Memutar kepalanya, dia memanggil, Xiao Liu. Sebentar lagi, pergilah ke Loresiti dan pekerjakan guru yang paling bergensi dan bawa dia ke mansion sehingga dia bisa mengajari Siang R ku cara membaca. Ya, Tuan Putri, gadis pelayan yang sedang menyisir rambut Bi Yun Tian setuju dengan hormat. Siang R, sudah cukup lama, mari kita pergi ke ruang makan sebelum kita berdua kelaparan. Petik 2. Hari berlalu dengan cepat, dan ketika hari kedua datang, guru yang disewabi Yun Tian tiba di mansion dan mulai mengajarinya membaca. Petik 2. Dan sejak saat itu, Tian Chen akan menghabiskan siang harinya dengan sungguh-sungguh mempelajari cara membaca. Karena dia mempertahankan kekuatan mental dan pengetahuan dari ingatannya tentang masa lalu. Mempelajari bahasa tertulis dari dunia baru ini tidak terlalu sulit. Dikombinasikan dengan guru yang menaruh hati dan jiwanya dalam mengajarnya serta kemampuan menghafalnya yang luar biasa, belajar membaca sangat cepat dan mudah baginya. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia sudah menguasai kata-kata paling dasar di benua itu. Tingkat belajar Tian Chen telah membuat guru berseru dengan takjub. Segera setelah Bi Yun Tian mengetahui bahwa dia telah mempelajari sebagian besar bahasa tertulis dalam 3 bulan, dia tidak bisa mempercayainya. Pada akhirnya, dia telah menguji Tian Chen sebelum dia bisa menerima kenyataan. Jika seseorang ingin membaca dan menulis sebagian besar kata-kata yang digunakan di benua sejauh Tian Chen miliki, maka seseorang perlu menghabiskan setidaknya 2 tahun. Untuk memiliki Tian Chen mencapai ini dalam 3 bulan sementara butuh paling banyak 2 tahun, bahkan tidak ada jenius yang bisa mengklaim telah mencapai prestasi ini. Prestasi ini dengan cepat mencapai telinga ayah Tian Chen. Chang Yang Ba kemudian secara pribadi mengunjungi Tian Chen tentang hal itu. Siang Er, kamu telah menanggung banyak dalam waktu yang singkat, saatnya untuk bersantai sekarang. Biarkan ayahmu memberimu hadiah, karena kamu telah belajar membaca dengan susah payah dalam beberapa bulan terakhir ini. Aku tidak tahu hadiah apa yang diinginkan Siang Er. Wajah Chang Yang Ba berisi senyum saat dia menatap Tian Chen saat dia berbicara. Memiliki kejeniusan untuk seorang putra, dia sangat bangga pada dirinya sendiri dan jauh lebih memperhatikan Tian Chen daripada anak lain secara otomatis. Mendengar ini, mata Tian Chen cerah dan berpikir hanya beberapa detik sebelum menjawab, Ayah, apakah Anda mengizinkan anak Anda pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku di sana sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman dan belajar lebih banyak lagi. Petik 2. Mata Chang Yang Ba cerah saat dia menatap Tian Chen dengan rasa puas. Dengan tawa yang keras, dia berkata, ini tidak masalah sama sekali, siang R. Anda memiliki hati yang ingin memperbaiki diri dan ayah Anda bangga akan hal ini. Saya menyetujui permintaan Anda, perpustakaan akan bebas untuk Anda kapanpun Anda mau. Petik 2. Terima kasih ayah. Wajah Tian Chen memancarkan ekspresi bahagia. Untuk bisa masuk perpustakaan adalah prestasi yang benar-benar bisa membuat Tian Chen senang. Lagipula, dia mengerti bahwa perpustakaan itu bukan tempat yang bisa dilewati orang dengan bebas. Seseorang harus berusia enam tahun atau lebih dan harus turun langsung dari klan Chang Yang untuk bisa masuk. Tentu saja, jika seseorang menerima izin dari pemimpin klan maka persyaratannya bisa dicabut. Segera setelah itu, Chang Yang Ba mulai menyayangi Tian Chen untuk sementara waktu sebelum berangkat dari kamarnya. Setelah dia pergi, Tian Chen tidak bisa duduk di kamarnya lagi. Segera keluar dari kamarnya, dia menuju ke arah perpustakaan. Setelah belajar membaca selama tiga bulan, semuanya mengarah ke saat ini untuk dapat memasuki perpustakaan dan mencari informasi yang berkaitan dengan dunia luar. Bahkan jika tidak ada banyak detail tentang dunia luar dalam buku-buku, Tian Chen selalu bisa bertanya kepada ibunya. Tapi buku-buku itu jelas memiliki lebih banyak detail daripada ibunya dan juga cukup komprehensif. Akibatnya, Tian Chen lebih mementingkan pembukuan. Lokasi perpustakaan sudah dijawab untuk Tian Chen sejak lama, itu di belakang halaman keluarganya di sebuah pagoda besar. Ketika Tian Chen memasuki pengadilan di belakang, dia segera merasakan kehadiran banyak ahli yang disembunyikan di segala arah dan menatapnya dengan mata seperti ular beludak. Dengan kepala tinggi dan bangga, Tian Chen berpura-pura tidak merasakan para ahli dan berjalan lebih jauh ke menara. Jika dia memberitahu orang lain bahwa dia bisa merasakan orang-orang yang memandangnya dari area tersembunyi, maka serangkaian pertanyaan yang menyusahkan akan menyusul. Dia adalah anak dua tahun setelah semua tanpa pengetahuan tentang seni bela diri. Man Shen Chang yang memiliki banyak keturunan langsung, tetapi tidak banyak orang yang menuju ke perpustakaan. Jadi satu-satunya orang yang dilihat Tian Chen adalah para penjaga yang melindungi daerah itu, dan hampir tidak ada anggota klan lainnya. Tian Chen dengan cepat mencapai pintu menara sebelum berhenti untuk mengangkat kepalanya untuk melihat papan yang sangat besar tergantung di atas pintu menara. Kata-kata, Book Pavilion, ditulis dalam tulisan mewah, dengan dua penjaga berdiri di bawahnya. Ketika dia melihat kedua penjaga itu, dia bisa tahu bahwa penjaga ini jelas tidak kekurangan kekuatan. Menunggu gerbang terbuka, Tian Chen kemudian berjalan langsung tanpa dihalangi oleh dua penjaga. Mereka hampir seperti ukiran kayu yang berdiri tanpa bergerak di samping dengan punggung lurus. Bahkan ketika Tian Chen muncul, keduanya bahkan tidak menyambutnya. Saat Tian Chen memasuki menara bagian dalam, koridor panjang dan sempit menyambut matanya. Itu siang hari di luar, dan cahaya bersinar indah, meninggalkan pemandangan seperti yang lain. Di dinding koridor, mutiara bulan yang cerah digantung dan memancarkan cahaya untuk menerangi lorong. Panjang koridor itu cukup panjang, sebelum akhirnya terbagi menjadi dua jalur. Tian Chen memperkirakan bahwa kedua jalur mengikuti sisi berlawanan dari menara sebelum akhirnya bergabung kembali setelah jarak yang jauh. Tuan keempat, pemimpin klan mengatakan Anda memiliki wewenang untuk mengakses sisi kiri menara. Suara tua terdengar, keluar dari bayang-bayang perlahan adalah sosok tinggi. Tian Chen berbalik setelah mendengar ini, meskipun cahaya di bagian menara ini redup, dia bisa dengan jelas melihat penampilan sosok di tengah-tengah bayangan. Itu adalah sosok tua dengan rambut putih dan keriput di seluruh tubuhnya. Mengenakan pao changperak yang tidak memiliki warna lain, bahkan tetap saja dia terlihat normal, tidak ada yang curiga dia tidak lebih dari seorang lelaki tua biasa. Tidak peduli seberapa banyak Tian Chen memandang orang tua itu, dia tidak bisa melihat apa-apa selain biasa-biasa saja. Meskipun dia masih tidak berani meremehkan pria tua itu, nalurinya yang mengatakan padanya bahwa sosok tua ini luar biasa. Orang terkuat yang telah dia lihat sejak dia memasuki dunia ini adalah ayahnya Chang Yang Ba, tetapi tidak mungkin untuk mengukur ayahnya dengan apa yang dirasakan Tian Chen dari orang tua ini. Bab 6. Meskipun Tian Chen bisa melihat melalui penampilannya yang lemah dan menemukan kekuatan sebenarnya dari orang tua itu, dia tetap tidak bergerak dan tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Dengan anggukan pelan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia melangkah melewati lelaki tua itu dan berjalan menyusuri koridor kiri. Tiba di ujung koridor, mata Tian Chen saat dia berjalan ke sebuah ruangan besar. Cahaya di ruangan ini sangat terang, sedemikian rupa sehingga sebanding dengan cahaya di luar. Banyak rak buku rapi dan rapi yang berisi ribuan buku berjajar di dinding perpustakaan. Tian Chen perlahan memiringkan kepalanya untuk melihat langit-langit. Dia tahu bahwa alasan mengapa cahaya itu begitu terang adalah karena langit-langit. Dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari langit-langit, tapi anehnya memancarkan cahaya yang kuat. Meskipun cahayanya agak intens, itu tidak membuat mata kesal. Meskipun langit-langit telah menarik minatnya, dia tidak mau menyianyikan waktu dengan mencoba mencari tahu. Berjalan kerak buku, dia akhirnya mengambil sebuah buku dan mulai membaliknya. Buku itu memiliki deskripsi yang cukup jelas tertulis di dalamnya, meskipun tidak setebal yang lain. Butuh Jian Chen tiga jam untuk benar-benar membaca buku. Karena ini, dia akhirnya mendapatkan beberapa wawasan tentang dunia yang aneh ini. Benua ini disebut benua Tianyuan dan cukup besar. Ada banyak negara dengan berbagai ukuran dan bahkan lebih banyak kota dari semua ukuran. Kota-kota terbesar dikenal sebagai ibu kota dan masing-masing membentang melintasi mil yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing ibu kota ini diperintah oleh penguasa kota. Setiap penguasa juga bertanggung jawab atas beberapa juta hingga 10 juta prajurit penjaga. Namun, di seluruh benua Tianyuan, hanya ada tujuh ibu kota sementara tiga dari tujuh dikuasai oleh satu kerajaan yang kuat. Di antara kekaisaran terkuat adalah kekaisaran Carl dan kekaisaran Felicity yang keduanya mengendalikan masing-masing dua ibu kota. Itu adalah kerajaan suci yang mengendalikan tiga ibu kota pertama. Di bawah ibu kota adalah kota-kota raja, tetapi kota-kota raja lebih kecil dari ibu kota dengan jumlah yang besar. Praktis setiap kerajaan memiliki setidaknya satu King City dan masing-masing King City memiliki sejuta tentara penjaga. Di bawah raja kota adalah kota kelas pertama yang memiliki 800 ribu tentara penjaga. Kota kelas kedua masing-masing memiliki 400 ribu prajurit penjaga. Di bawah kelas dua kota adalah desa-desa yang berbeda-beda yang semuanya memiliki prajurit penjaga sendiri tetapi jumlah mereka tidak akan mencapai lebih dari 50 ribu. Bahkan kekuatan dan jumlah mereka sangat bervariasi. Benua Tianyuan memiliki orang-orang yang semuanya mempraktikkan sesuatu yang disebut Sein Force. Ketika Sein-Sein mereka mencapai level 10, maka berdasarkan ideologi Sang Ahli, kekuatan suci akan mengembun menjadi Sains Weapon. Ada lebih dari seribu bentuk dan masing-masing sepenuhnya bergantung pada ideologi Ahli. Sebagai hasil dari pembentukan senjata Sein dari Sein Force, setelah terbentuk, itu membentuk hubungan khusus dengan Ahli. Beberapa orang dengan hadiah yang luar biasa akan menerima Sein Weapon dengan atribut khusus. Atribut ini diklasifikasikan sebagai bumi, angin, air, api, cahaya, dan gelap. Di antara elemen-elemen ini, terang dan gelap jarang terlihat, tetapi masih sangat kuat. Elemen cahaya sangat kuat dalam aspek penyembuhan, dan mereka yang memiliki cahaya menghubungkan Sein Weapon diberi gelar dewa di benua Tianyuan. Mereka diberi gelar ini karena fakta bahwa sementara di medan perang, mereka dapat dengan mudah mengembalikan kerusakan yang diambil. Di medan perang, jika mereka tidak terbunuh dalam satu serangan, maka mereka hampir tidak mungkin dikalahkan. Mereka yang memiliki unsur gelap memiliki sifat korosif. Tidak hanya ini elemen yang merepotkan, tetapi mereka yang memiliki atribut gelap juga diminati. Pada malam hari, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, memberi mereka gelar Nightlord, karena malam itu di bawah perintah mereka. Sisa dari empat elemen masing-masing memiliki kekuatan yang sesuai. Jumlah kekuatan yang mereka bergantung pada kekuatan dan penilaian sendiri. Tentu saja di benua Tianyuan, mereka yang memiliki Sein Weapon dengan atribut adalah 1 banding 10 dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki atribut. Di medan perang, mereka yang memiliki atribut seringkali lebih sulit untuk dilawan daripada mereka yang tidak. The Sein Weapons adalah senjata terkuat. Dalam perang, Sein Weapons dapat dipanggil secara bebas sesuka hati dan memberikan bantuan kepada tuan mereka untuk membantu mengatasi batasan mereka. Pada saat yang sama, senjata santo dan kehidupan tuannya terjalin. Cedera apapun yang diderita Sein Weapons kemudian akan dipantulkan kembali ke tuannya. Juga, jika Sein Weapons pernah pecah, maka tuannya akan menerima luka fatal juga. Jika situasinya serius, bahkan luka bisa menyebabkan kematian. Namun, Sein Weapons sangat sulit untuk dihancurkan. Selama Sein Weapons lebih kuat dari kekuatan lawan, maka itu tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Setelah Sein Weapons terbentuk, maka cara kultivasi baru ini akan menyerapki dari dunia menjadi lebih kuat. Metode ini akan meningkatkan kekuatan sendiri juga. Begitu Sein Weapons terbentuk, maka ahli akan disebut Sein. Di benua Tianyuan, para orang suci digolongkan ke dalam sembilan tingkatan yang berbeda, Sein, Great Sein, Sein Master, Great Sein Master, Earth Sein Master, Heaven Sein Master, Sein Penguasa, Sein King, dan Sein Emperor. Dalam masing-masing level, mereka selanjutnya dipisahkan menjadi tiga level, bawah, tengah, dan atas. Di dalam benua Tianyuan, ada barisan pegunungan yang tersebar di seluruh benua yang disebut barisan pegunungan Magis Beast. Kisaran itu dipenuhi dengan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Semakin jauh Anda masuk, semakin kuat binatang buas itu akan dapatkan. Binatang buas ajaib ini juga dipisahkan menjadi sembilan level. Binatang kelas satu setara dengan Sein, sementara binatang kelas dua setara dengan Sein besar. Melanjutkan dengan ini, binatang kelas delapan setara dengan Sein King dan akhirnya, binatang kelas sembilan setara dengan Sein Emperor. Pada saat yang sama, benua Tianyuan memiliki profesi yang sangat terkenal yang disebut mercenari. Menurut buku ini, benua Tianyuan memiliki banyak tentara bayaran. Tentara bayaran ini akan menyelesaikan berbagai tugas untuk mendapatkan uang, meskipun banyak tentara bayaran yang akan memasuki pegunungan Ring of Beast Magical untuk berburu monster dan menjual kor monster untuk mendapatkan uang. Meskipun bahayanya besar, ganjarannya sama murahnya karena kor monster sangat dihargai di benua itu. Semakin tinggi tingkat inti monster, semakin tinggi harganya. Ada beberapa kor monster peringkat tinggi yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Kor monster adalah salah satu item yang paling diinginkan di benua ini. Di dalam pusat inti monster adalah sejumlah besar energi murni dan dapat diserap oleh manusia untuk kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Menyerap energi dari inti monster pada akhirnya lebih cepat daripada mencoba menyerap world essence ke dalam tubuh seseorang. Namun, menggunakan kor monster untuk meningkatkan kecepatan kultivasi bukanlah metode yang bisa dilakukan masyarakat umum tanpa memiliki banyak uang. Selain beberapa hal aneh, Jian Chen akhirnya mulai memahami banyak hal tentang dunia ini. Dunia ini sangat kejam dan perang terjadi di mana-mana. Orang-orang di dunia ini lebih berbahaya dibandingkan dengan dunia lamanya. Jika seseorang tidak cukup kuat, maka mereka akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Sebagian besar orang di benua juga adalah praktisi, meskipun rata-rata praktisi akan memiliki kekuatan rata-rata. Rata-rata orang tidak akan bisa menumbuhkan sane force mereka ke level 10 dan bisa menyingkatnya menjadi science weapon. Jika orang-orang ini tidak memiliki pelatihan dan dukungan yang tepat, maka mereka akan tetap pada tingkat terendah mirip dengan petani di pegunungan. Setelah menyelesaikan buku-buku, Jian Chen akhirnya memahami dunia baru ke tingkat yang lebih baik. Sane weapons, elemen dan atribut, binatang ajaib, kor monster dan tentara bayaran, semuanya adalah pengalaman baru bagi Jian Chen yang membuat hatinya bergetar. Dia menantikan dunia baru dan sangat ingin segera meninggalkan rumah Changyang. Untuk dapat mengalami dunia luar akan menjadi perubahan kecepatan yang menyegarkan. Namun, Jian Chen tahu bahwa dia tidak akan dapat memenuhi keinginannya di tahun-tahun mendatang. Orang tuanya tidak akan pernah membiarkan anak berusia 3 tahun meninggalkan rumah mereka untuk dunia luar. Bahkan jika dia bisa meninggalkan rumahnya, dia tidak akan memiliki cara untuk membela diri. Setelah jangka waktu yang lama, Jian Chen memutuskan untuk lebih berupaya dalam pelatihannya. Selain makanan sehari-hari, setiap hari dihabiskan pelatihan sendirian di kamarnya. Dia masih belum menyelesaikan dasar-dasar tahap budidaya hukum pedang azulet, jadi esensi dunia yang dia serap didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya, memasuki setiap sel dan memperkuat tubuhnya. Hanya ketika tubuhnya tidak bisa lagi diperkuat oleh world essence, Jian Chen dapat menembus ke tahap kedua, di mana ia akan memulai pelatihan formal trukinya. Saat ini, Jian Chen masih memiliki fisik jauh melebihi orang normal, namun beberapa daerah tubuhnya di mana ki sebelumnya berkumpul di dunianya yang dulu masih kosong. Di dunia sebelumnya, Jian Chen berhasil menyelesaikan tahap budidaya dalam satu tahun. Karena esensi dunia ini lebih kuat setidaknya dua kali lipat, meskipun butuh lebih dari dua tahun untuk membuat terobosan, tubuhnya semakin kuat dan kuat, memberikan potensi tubuhnya saat ini untuk menjadi lebih kuat daripada tubuh sebelumnya. Meskipun Jian Chen biasanya menghabiskan sepanjang hari bersembunyi di kamarnya untuk berkultivasi, tak satupun dari orang tuanya yang secara terang-terangan mengungkapkan segala bentuk kebingungan atau kekhawatiran. Alasan untuk ini adalah karena di rumah Chang Yang, orang tua biasanya akan mengajar anak-anak metode bernapas dan membiarkan mereka berlatih selama satu tahun. Pada tahun ketiga, anak-anak ini akan mengikuti tes untuk melihat seberapa kuat kekuatan sein mereka dan mengevaluasi potensi mereka serta kemampuan mereka. Ketika Jian Chen berusia dua tahun, Bi Yun Tian telah mengajarinya metode pernapasan yang sama seperti yang dipelajari anak-anak lain. Namun, Jian Chen telah mengambil latihan pernapasan ini dan melemparkannya ke kedalaman pikirannya, karena Jian Chen merasa bahwa pelatihan semacam ini seperti memberikan mainan anak-anak kepada orang dewasa untuk dimainkan. Akibatnya, Jian Chen mengunci dirinya di kamarnya. Orang yang lewat hanya berpikir bahwa Jian Chen sedang berlatih metode pernapasan dan tidak memperhatikannya. Pagi berikutnya, Jian Chen akhirnya menyelesaikan latihan kultivasi tadi malam. Hari ini adalah hari yang istimewa baginya, karena ini adalah hari ulang tahunnya yang ketiga. Pada saat yang sama, hari ini adalah hari di mana ia akan menjalani tes yang sama seperti anak berusia tiga tahun lainnya di benua Tian Yuan, tes orang suci. Menemani ibunya Bi Yun Tian ke ruang makan, Jian Chen kemudian dibawa ke ruang utama resmi klan Changyang. Rumah besar Changyang mencakup sejumlah besar wilayah, dan dibandingkan dengan daerah yang digunakan Jian Chen, ia hanya mengalami sebagian kecil dari tanah. Berjalan di sepanjang jalan, Jian Chen menatap rumah besar tanpa berhenti. Dalam tiga tahun pertamanya, Jian Chen telah menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamarnya sendiri dan berkultivasi, sangat jarang ia berjalan-jalan di rumah besar. Di dalam rumah besar Changyang, sekelompok besar petugas patroli berseragam sedang berjalan di sekitar area. Banyak mata yang tajam menatap sekeliling dari area tersembunyi, dan meskipun itu siang hari, mereka masih tidak menunjukkan sedikitpun rasa relaksasi. Saat Jian Chen berjalan melewati serangkaian tempat latihan, sebuah teriakan muda, tetapi lembut telah menarik perhatiannya dari dalam. Pandangan sekilas ke dalam akan menunjukkan sekelompok kecil anak berusia 10 tahun diajari beberapa latihan seni bela diri oleh seorang pria parubaya. Jian Chen mengerti dalam hatinya bahwa anak-anak ini adalah murid yang lahir langsung ke dalam garis keluarga. Klan Changyang memiliki sekitar seribu klan. Meskipun setengah dari mereka adalah penjaga dan pelayan, setengah lainnya adalah anggota yang lahir dari dalam garis klan. Berjalan melewati tempat latihan, Bi Yun Tian membawa putranya ke tengah-tengah lorong yang terlihat resmi. Disinilah Jian Chen akan menjalani tes santo. Bab 7, jenius yang terlupakan. Meskipun aole luar sangat luas, interior lorong utama Changyang bahkan lebih besar. Saat ini ada puluhan orang yang bertebaran, di antara mereka ada beberapa pria parubaya yang berpakaian berbeda yang menonjol dari yang lain. Bi Yun Tian membawa Jian Chen ke kursi mereka di depan lorong. Mereka yang ingin duduk di depan harus memiliki status tinggi di klan, dan karena Jian Chen adalah putra keempat dari pemimpin klan, ia memiliki hak untuk duduk di depan. Namun, kursinya sendiri belum dibuat, jadi dia harus berbagi satu kursi dengan ibunya. Jian Chen yang dicintai duduk di pangkuan ibunya dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, barisan orang datang mengalir ke aola satu persatu sebelum berhenti di depan kursi mereka. Di antara para pendatang baru adalah bibi ketiga Jian Chen yang membawa anaknya. Hei, saudara keempat, hari ini adalah hari kamu mengikuti tes suci. Anda harus bekerja keras agar Anda tidak mengecewakan kakak kedua. Wajah cantik Changyang Ming Yue tersenyum pada Jian Chen saat dia berbicara dengan suara lembut tapi antusias. Meskipun dia berbicara dengan lembut, semua orang di aula jelas telah mendengar siapa dan apa yang dia bicarakan. Ming Yue, ibunya menatapnya tajam ketika dia berbicara dengan teguran lembut. Changyang Ming Yue tertawa dan menjulurkan lidah ke arah Jian Chen. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia duduk dengan damai tepat di samping sisi ibunya ketika matanya yang cerah berkedip cepat ketika dia mengukur Tak lama kemudian, semua orang di aula semua duduk sementara mereka semua memandang Jian Chen dari waktu ke waktu dengan ekspresi harapan yang terlihat jelas di wajah mereka. Alasan mengapa banyak orang dikumpulkan adalah karena tes Santo Jian Chen. Jika itu adalah anak lain dari klan, maka tidak akan ada jumlah pemilih besar untuk tes Sein. Tapi Jian Chen bukan anak biasa tanpa status, dia adalah anak dari pemimpin klan-klan Changyang serta memiliki bakat bawaan yang diberkati oleh surga. Seluruh klan praktis menempatkan semua harapan mereka pada anak ini, maka dari itu mengapa ketika giliran Jian Chen menjalani Sein Tes, setiap anggota klan akan ada di sana. Bagaimanapun, Jian Chen memiliki banyak prestasi berbeda di bawah ikat pinggangnya, dan Sein Tes akan menjadi tonggak penting lain baginya. Ketika semua orang telah tenang, ayah Jian Chen Changyang Ba melangkah ke tengah aula dan duduk di atas tahta yang menandakan statusnya sebagai pemimpin klan dengan pisau besar tepat di sebelahnya. Mata Changyang Ba berhenti pada Jian Chen sesaat tapi Jian Chen bisa melihat senyum samar di atasnya. Segera setelah itu, sebuah suara berbicara, menandakan dimulainya uji Santo Jian Chen. Desu, aku minta maaf telah membuatmu mengendalikan upacara Tes Sein. Changyang Ba berkata dengan sopan kepada sesepuh. Penatua itu tampak berusia sekitar 60 hingga 70 tahun, pria berambut putih yang mengenakan pakaian abu-abu. Meskipun wajahnya penuh keriput, matanya cerah dan penuh kegembiraan. Pria tua itu tertawa, pemimpin klan terlalu sederhana. berjalan ke arah pusat sekarang, dia membawa senyum di wajahnya saat dia melihat Jian Chen sebelum memanggil dengan nada ramah, Tuan keempat, silakan. Bi Yun Tian memandang Jian Chen dengan tatapan penuh kasih sayang dan berbisik, Siang R, tolong pergi ke tempat Desu berdiri sehingga ia bisa menguji Sein Force Anda. Petik 2. Oke, kata Jian Chen ringan, anak pintar itu turun dari kursinya dan dengan langkah kecilnya, dia perlahan-lahan mendekati ke tempat penatua de berdiri. Tanpa basa-basi lagi, Desu mengangkat tangan kanannya di mana cincin perak kecil mulai bersinar dengan cahaya putih yang mempesona. Melambaikannya, gemetar terkecil bisa terdengar dari tanah sebelum perlahan-lahan meningkatkan suaranya. Tepat di mana tidak ada apa-apa di depan mereka, sebuah batu putih setinggi setengah meter tiba-tiba muncul. Jelas terlihat bahwa batu putih telah dipoles berkali-kali, seluruh batu berbentuk persegi panjang, lebar dan tebal sama-sama panjang satu meter. Melihat batu putih yang baru muncul, mata Jian Chen berkedip karena terkejut, dia merasa sangat ingin tahu tentang batu ini tetapi tangan kanan Desu juga menarik minatnya. Dia menatap tajam pada cincin di jari tengahnya, itu adalah cincin yang dia lihat dari buku-buku. Space ring terbuat dari bahan langka namun khusus, dan dapat menyimpan barang di dalam ruang cincin. Objek terkecil yang bisa disimpannya adalah satu meter dadu, sedangkan objek terbesar yang bisa disimpannya adalah seratus meter dadu. Seseorang bisa menyimpan dan mengeluarkan benda mati sesuka hati. Ini adalah barang yang sangat mahal di benua Tian Yuan sehingga orang biasa tidak akan mampu membelinya. Melihat Jian Chen melihat cincin Space menghiasi jari tengahnya, Desu tertawa. Setiap kali dia memanggil batu putih untuk tes Sein, semua orang di sekitarnya akan memberinya tampilan yang sama persis. Bahkan, dia telah melihat tampilan itu berkali-kali, dia telah kehilangan hitungan. Tuan keempat, tolong letakkan tangan di atas Sein Stoney. Desu tersenyum. Batu Sein adalah batu khusus yang dapat mengukur jumlah Sein Force dalam tubuh seseorang. Di dalam benua Tian Yuan yang besar, ada banyak item berbeda yang dapat mengukur kekuatan pribadi seseorang. Sein Stoney menggunakan warna untuk mewakili kekuatan seseorang, merah, oranya, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Memiliki flash batu merah berarti bahwa orang itu masih dibawah Sein dalam kekuatan sementara warna oranya berarti bahwa orang itu pada tingkat yang sama dengan Sein. Warna kuning melambangkan Sein besar dan biru berarti orang itu adalah Earth Sein Master. Terakhir, warna ungu melambangkan guru Sein Surga. Peringkat apapun yang lebih tinggi dari Surga Sein Guru seperti Sein Ruler, Sein King, dan Sein Emperor tidak dapat diperingkat oleh Sein Stoney. Mendengar Desu, Jian Chen fokus kembali pada tugas dan mengulurkan tangannya ke batu putih yang disebut Sein Rock. Pada saat itu, mata semua orang terfokus pada Sein Rock. Mereka semua berdiri untuk mengantisipasi, ingin mengetahui seberapa kuat Jian Chen yang berbakat itu. Ketika Jian Chen meletakkan tangannya di Sein Rock, Desu mengulurkan yang tampaknya ajaib. Segera, Jian Chen hanya bisa merasakan jenis energi yang aneh dari batu dan kelengannya. Sementara energi terasa aneh baginya, itu memasuki tubuhnya dengan lembut di mana perlahan-lahan beredar sebelum berdenyut kembali dari tubuhnya dan ke dalam batu. Desu menatap Sein Rock untuk setiap perubahan warna, tetapi setelah beberapa saat, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan tidak ada satu warna pun selain warna aslinya yang bisa dilihat. Bagaimana ini mungkin, Sein Rock bahkan tidak memiliki serpihan warna Desu tidak bisa tidak berteriak dengan khawatir. Senyum yang ada di wajahnya perlahan menghilang dari wajahnya dan menoleh untuk melihat wajah Jian Chen sendiri dengan ekspresi aneh. Tak satu pun dari keduanya yang bisa percaya apa yang sedang terjadi. Memperhatikan ekspresi kaget di wajah Desu dan Sein Rock yang masih putih, semua orang tanpa sadar menyadari. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi perlahan berubah ketika mereka melihat tetangga mereka, lalu kembali ke depan. Berkedip sekali, ekspresi kebingungan tampak jelas di wajah kebanyakan orang sementara beberapa orang bahkan menghela nafas kasihan. Wajah Chang Yang Ba menjadi jelek sementara wajah Bi Yun Tian menjadi pucat pasi. Tak satu pun dari keduanya tampak seolah-olah mereka menolak untuk mempercayai berita itu. Desu menelan ludah, hasil ini sulit dipercaya bahkan olehnya. Segera memulai Sein Rock lagi, dia berharap itu adalah kesalahan pertama kalinya. Namun sayang, pohon itu tidak berbuah, dan batu tidak berwarna. Sekali lagi, hasil ini tidak dapat dipahami oleh Desu. Master keempat telah disebut jenius berbakat sejak dia dilahirkan, tetapi sepertinya dia tidak lebih dari orang cacat yang tidak bisa mengolah atau menggunakan Sein Force sama sekali. Desu tidak bisa membantu tetapi mendesah kecewa saat dia melihat Jian Chen yang diam dengan tampilan yang rumit. Dia berbalik untuk menghadapi Chang Yang Ba, pemimpin klan, hasilnya sudah masuk. Master keempat tidak dapat menumbuhkan Sein Force dengan cara apapun. Petik 2 Setelah mendengar pernyataan ini, wajah Bi Yun Tian menjadi semakin pucat hingga hampir tanpa warna. Melihat Jian Chen tercengang, dia bergumam, itu, itu, tidak mungkin. Bagaimana bisa siang R menjadi cacat? Tepat saat dia selesai, matanya berguling ke belakang kepalanya dan jatuh ke tanah darinya. Kursi, untuk putranya yang secara luas dianggap sebagai jenius tiba-tiba ditemukan sebagai cacat, dia tidak bisa menangani berita yang mengejutkan ini sama sekali. Tidak ada ibu di benua yang akan mampu, apalagi seorang anggota klan yang sangat bergensi. Saat semua orang yang berkumpul mendengar hasil, mereka semua tersentak dan menatap Jian Chen dengan kasihan dan kekecewaan. Bibi Jian Chen, Yu Feng Yan, dan Ling Long di sisi lain, melepaskan napas. Melihat situasi ibu dan anak yang malang, kedua bibi itu tidak bisa menahan kegembiraan untuk diri mereka sendiri. Ah, kakak keempat, kakak keempat, ada apa? Kakak keempat, tolong bangun. Saudari keempat, tolong, tolong bangun. Sambil bergegas ke sisinya, Bai Yu Suang dengan cemas mencoba membangunkan Bi Yun Tian yang tidak sadarkan diri, tetapi tidak berhasil. Mendengar teriakan panik Bai Yu Suang, Chang Yang Ba segera menuju Bi Yun Tian dan mulai berteriak, Suang R, bawa Yun R keranjangnya. Bahkan Jian Chen telah bergegas ke sisi ibunya tanpa memperhatikan orang lain. Tangan kanannya sudah menempel di pergelangan tangan ibunya untuk memeriksa denyut nadinya. Butuh beberapa detik yang berharga, tetapi di akhirnya memastikan bahwa ibunya tidak dalam bahaya langsung. Jian Chen memandang ayahnya yang kecewa di antara kerumunan, dan bahkan dia merasa tidak berdaya secara diam-diam. Dengan napas kecil, dia mengikuti Bai Yu Suang yang membawa ibunya keluar dari aula. Ai, menonton Jian Chen pergi, wajah Chang Yang Ba terlihat sangat kecewa. Dia telah menaruh harapan besar pada Jian Chen sebelumnya, tetapi karena harapannya sangat tinggi, begitu pula kekecewaannya kemudian. Dengan hasil ini pada akhirnya, putra keempatnya Siang Tian hanyalah orang cacat. Kepala klan, jangan terlalu memperhatikan ini. Meskipun Master keempat tidak dapat menumbuhkan Saint Force, itu tidak berarti dia bukan jenius dalam aspek atau bidang lain. Seorang anggota klan pria muda mencoba menghiburnya. Chang Yang Ba melambaikan tangannya dan berkata dengan sedih, mari kita tidak menyebutkan topik ini lagi. Semua orang diberhentikan. Menyelesaikan hukumannya, Chang Yang Ba berdiri untuk meninggalkan aula. Meskipun dia telah mengakui fakta bahwa Jian Chen bisa menjadi jenius di bidang lain seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi Saint Force adalah faktor paling penting di dunia ini, setelah semua, kekuatan adalah yang terpenting pada akhirnya. Fakta bahwa putra keempat dari pemimpin klan Chang Yang adalah orang cacat menyebar di seluruh rumah besar Chang Yang seperti api. Beberapa orang menganggap informasi baru ini dengan gembira sementara yang lain sedih. Namun satu hal yang pasti, status yang R di klan akan cepat turun setelah perselingkuhan ini. Di kamar yang luas dan luas, Jian Chen duduk diam di samping tempat tidur. Wajahnya yang tenang dicelupkan ke bawah dan apa yang dia pikirkan tidak diketahui semua orang. Ibunya Bi Yun Tian masih belum bangun, matanya masih tertutup saat dia berbaring di tempat tidur. Selain Jian Chen dan beberapa gadis pelayan, hanya bibi ketiganya Bai Yu Suang dan saudara perempuannya yang kedua Chang Yang Ming Yue berada di ruangan itu. Bab 8, Bencana Melihat bisu Jian Chen, Chang Yang Ming Yue berkedip beberapa kali. Dia berjalan ke bahu Jian Chen dan berkata, Saudara keempat, tolong jangan merasa terlalu sedih. Jika ada orang di masa depan mengintimidasi Anda, beritahu kakak perempuan Anda dan saya akan memukul mereka. Chang Yang Ming Yue berpikir bahwa Jian Chen merasa sedih karena dia cacat dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dari siapapun yang akan mengejeknya. Mendengar apa yang dikatakan Ming Yue, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada Chang Yang Ming Yue, jangan khawatir kakak kedua, aku tidak akan menjadi orang yang mudah untuk digertak. Petik 2. Hanya Jian Chen mengerti bahwa itu bukan karena dia tidak dapat menumbuhkan Saint Force, itu karena fakta bahwa dia telah memasukkan Saint Force ke dalam sel-sel tubuhnya. Karena ini, tubuhnya pada dasarnya adalah cangkang kosong, tanpa Saint Force tersisa di tubuhnya. Jika dia tidak menggunakan metode ini, maka Saint tes hari ini akan memiliki hasil yang berbeda. Sangat disayangkan bahwa Jian Chen tidak akan bisa menjelaskan situasi ini kepada orang-orang. Bahkan jika dia ingin, dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana dia datang tentang metode ini. Belum lagi bahwa jika dia berbicara tentang hukum pedang Azulet, maka Jian Chen takut bahwa sejarah teknik dan dirinya sendiri akan menjadi masalah besar. Meskipun Jian Chen mengerti bahwa karena situasi ini, statusnya dalam klan telah mengambil pukulan besar. Namun dia tidak peduli sama sekali untuk itu dan diam-diam menginginkan situasi seperti ini terjadi. Jika segala sesuatunya berjalan sebaik yang baru saja terjadi, maka di masa depan ia akan dapat meninggalkan rumah besar Chang Yang dengan lebih mudah. Jika dia masih terjebak dengan label jenius, maka berangkat dari rumah tidak akan semudah itu. Paling tidak, selama dia tidak memiliki persetujuan mereka, mereka akan mengabaikan perjalanannya keluar masuk rumah. Siang R. Siang R. Sebuah suara keluar dari tempat tidur, ibu Jian Chen akhirnya terbangun. Tepat setelah mendengar ibunya memanggil namanya, pikiran Jian Chen tersentak kembali ke kesadaran. Dia segera berbalik untuk memandangnya, Ibu, putramu ada di sini, semuanya baik-baik saja sekarang. Petik 2. Bi Yun Tian memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya saat dia tersentak, Ibumu baik-baik saja, tetapi siang R. Ai, ketika dia berbicara, banyak sekali ekspresi ditunjukkan di wajahnya mulai dari kesedihan, kesedihan, dan bahkan rasa sakit. Kakak keempat, tolong jangan terlalu menyusahkan dirimu sendiri. Siang Tian telah sangat cerdas sejak lahir, jadi meskipun sangat disesalkan bahwa dia tidak dapat menumbuhkan Saint Force, tetapi menurut saya, siang Tian tidak begitu sederhana. Bagaimanapun, tidak ada anak di klan yang lebih pintar darinya. Bai Yusuan sedang berusaha menghibur Bi Yun Tian yang masih sedih. Bi Yun Tian mengangkat kepalanya perlahan, aku sudah mengerti fakta ini. Melihat Jian Chen, dia dengan lembut mulai membelai bagian belakang kepala Jian Chen. Siang R., jangan merasa sedih, apa yang dikatakan bibimu yang kedua benar. Meskipun Anda tidak dapat menumbuhkan Saint Force, Anda masih anak yang sangat cerdas, kami masih tidak tahu di bidang apa Anda paling cocok untuk itu. Petik 2. Jian Chen ragu-ragu ketika dia mendengar ibunya berbicara, meskipun ibunya sudah bangun, dia tidak merasa jauh lebih baik. Pada kenyataannya, dia benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang di sana, ibunya yang paling pasti. Dia ingin mengatakan bahwa dia bukan orang cacat yang tidak bisa menumbuhkan Saint Force, tetapi Jian Chen memilih untuk menanggung ini. Ibu, jangan khawatir, putramu tidak akan mengecewakanmu. Dibandingkan dengan cinta ibunya untuknya, Jian Chen benar-benar menghargainya. Dia kemudian menghabiskan sepanjang hari di samping ibunya sebelum pergi di malam hari. Secara berkala, Chang Yang Ba akan mampir untuk menemui istrinya tetapi dia kemudian akan pergi secepat dia datang. Ketika datang ke Jian Chen, sikap Chang Yang Ba terhadapnya benar-benar berbeda hari ini dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan berlalunya waktu, Jian Chen dapat dengan jelas melihat bahwa Chang Yang Ba telah memperlakukan Jian Chen dengan ekspresi yang lebih dingin. Dalam sekejap mata, empat tahun telah berlalu setelah uji Saint Jian Chen. Selama hari-hari ia tidak sibuk, Jian Chen akan mengurung diri di kamarnya untuk melanjutkan pelatihan. Jumlah pelatihan yang dia butuhkan saat ini jauh lebih lama daripada di masa lalu, jauh lebih lama, bahwa kadang-kadang, Jian Chen tidak akan terlihat berjalan keluar dari kamarnya sepanjang hari. Dalam empat tahun itu, status Jian Chen di klan telah turun sangat seperti yang diharapkan. Chang Yang Ba telah memperlakukannya dengan lebih dingin sekarang, dan tidak ada yang peduli untuk mengambil inisiatif untuk mencarinya terlebih dahulu. Itu sangat berbeda dari ibunya yang melihatnya setiap hari, cintanya tidak pernah goyah sama sekali. Awal suatu hari, Jian Chen perlahan membuka matanya dari posisi bersila sekali lagi untuk menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan pelatihan tadi malam. Segera merentangkan kedua tangan ke atas, bola bundar ringan perlahan-lahan mulai terlihat. Dia membalik bola indah itu ke udara dari tangannya dan menyaksikannya jatuh ke tanah di mana ia berhenti saat kedua tangannya terfokus pada bola itu. Mendengar hanya sedikit suara, Jian Chen menepuk kedua tangan mungilnya seolah-olah itu adalah dua lempeng baja dan mulai melakukan pus-ups di tanah yang biasanya lunak, kadang-kadang membawa kepalanya begitu dekat ke tanah sehingga dia bisa menciumnya dan bahkan meninggalkan jejak di tanah sesudahnya. Melihat kerja kerasnya sendiri dengan senyum gembira, Jian Chen tertawa. Setengah tahun setelah uji Sein, Jian Chen sudah menyelesaikan tahap budidaya prinsip pertama hukum pedang Azulet. Ini berarti bahwa ia secara resmi mulai mengolah Sein Force tanpa harus mengasimilasi ke dalam tubuhnya sendiri. Tingkat kultivasinya sangat cepat, sangat cepat sehingga dalam rentang beberapa tahun saja, ia telah mencapai hasil yang mengejutkan. Saat dia sekarang, dia bisa menggunakan Sein Force yang disimpan di dalam dirinya untuk memperkuat tangannya sehingga mereka bisa menembus batu tanpa usaha. Dini hari, Jian Chen berjalan keluar dari kamarnya untuk berkeliaran di sekitar Changyang Mansion sendirian. Namun, sekelompok petugas patroli berjalan-jalan saat itu melihatnya, dengan masing-masing anggota memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Beberapa orang memiliki tatapan mengejek, sementara beberapa menatapnya dengan jijik, tetapi sangat sedikit menatapnya dengan kasihan. Fakta bahwa Jian Chen adalah cacat kultivasi telah lama tidak lagi menjadi rahasia di dalam klan, dan bahkan para penjaga yang berpatroli di mansion sudah mulai memandangnya secara berbeda. Tapi Jian Chen menutup mata terhadap mereka. Perutnya menggeram karena kelaparan, dan Jian Chen telah memutuskan dengan napas kecil bahwa sudah waktunya untuk menuju dapur. Sudah lama sejak dia menemani ibunya ke ruang makan untuk makan bersama. Saat ini, dia akan pergi ke dapur sendiri untuk sarapan, dan hanya akan makan siang dan makan malam bersama dengan ibunya dan beberapa bibinya. Ketika Jian Chen mencapai dapur, lebih dari seratus pelayan bisa terlihat berlarian. Dapurnya berantakan sekali karena kompor tempat ia berdiri seperti sekeranjang uap panas. Oh, bukankah ini Tuan Kempat? Tuan Kempat telah datang ke dapur. Ai, ini bukan tempat yang tepat untuk seseorang yang dimanjakan sebagai Tuan Kempat. Dapurnya untuk pelayan rendahan seperti kami, jadi mengapa kau datang ke sini? Suara menggoda dari pelayan berusia 20 tahun datang memanggil. Menilai dengan nada suaranya yang aneh, jelas untuk mengatakan bahwa dia mengejek Jian Chen. Suara lain terus berlanjut setelah pelayan pertama, jika tebakan saya benar, maka Master Kempat turun ke dapur untuk mendapatkan roti kukus. Tapi itu aneh, mengapa Master Kempat tidak makan di ruang makan dengan anggota klan lainnya? Apakah dia salah sendiri dan ingin makan roti kukus dari dapur? Roti kukus ini hanya cocok untuk kita, hamba dan penjaga rendahan untuk dimakan. Pelayan berusia 30 tahun lainnya terus mencibir pada Jian Chen. Setelah mendengar dua orang berbicara, para pelayan di dapur semua mulai melihat tontonan. Kedua pelayan ini mendapat dukungan dari beberapa atasan, misalnya, pelayan berusia 20 tahun itu tidak hanya diperkenalkan oleh istri pertama Chang Yangba, Jing Long, tetapi dia juga pelayan dari bibi tertua Jian Chen. Desas-desus mengatakan bahwa Jing Long mempekerjakannya karena dia adalah kerabat keluarga, tetapi karena tubuhnya tidak memiliki kekuatan, dia hanya bisa bekerja di dapur. Adapun hamba berusia 30 tahun yang berbicara kedua, saudaranya adalah pemimpin kelompok penjaga rumah Chang Yang. Mendengar dua pelayan mengejeknya, Jian Chen hanya bisa menyipitkan matanya sedikit saat kemarahan melintas di matanya. Mengembalikan segala teguran, dia bergerak menuju keranjang kapal uap raksasa dan mengulurkan tangannya untuk melepas tutupnya sebelum tiba-tiba, dua tangan raksasa muncul entah dari mana dan dengan cepat memindahkan keranjang kapal itu darinya. Aku harus segera membawa roti kukus ini ke penjaga, penjaga terhormat kami belum makan sarapan. Sambil membawa pergi keranjang, pelayan itu bergumam dengan keras ketika dia keluar dari dapur. Sayang sekali, wanita keempat melahirkan barang yang baik tanpa ada yang melumpuhkan. Petik 2 Pada komentar terakhir itu, Jian Chen menjadi kaku. Akhirnya, kemarahan di dalam hatinya akhirnya terbebas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kakinya kabur saat kedua kakinya dicap di tanah. Mencapai pelayan dengan keranjang kapal dalam beberapa detik, dia mengangkat satu kepalan tangan dan membawanya ke punggung pelayan. Bang! Benar-benar lengah, pelayan yang membawa keranjang kukusan itu dikirim dengan terhuyung-huyung ke tanah. Keranjang yang dibawanya jatuh ke lantai dan dengan pukulan keras yang besar, roti kukus yang bagus dan gemuk tersebar di lantai dalam empat arah satu per satu. Semua orang di dapur menatap acara tak terduga ini dengan wajah kaget. Melihat di mana Jian Chen sekarang berdiri, tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka lihat. Tidak ada yang melihat dengan jelas seberapa cepat atau bahkan ketika Jian Chen telah pindah. Bagi Master keempat berusia tujuh tahun yang telah menjatuhkan pelayan berusia tiga puluh tahun dengan satu pukulan ke lututnya, itu tak terbayangkan. Meskipun keranjang pengukus telah dijatuhkan dan makanannya terbuang sia-sia, semua orang masih kagum dengan pertunjukan ini di depan mereka. Hahaha, Brother Q. R. Lao, kamu benar-benar membuatku takjub. Meskipun Anda adalah seorang ahli yang telah mencapai lapisan ketiga Saint Force, namun Anda dirobohkan oleh Tin Ju seorang anak kecil. Apakah Anda membuang terlalu banyak energi dengan seorang gadis tadi malam untuk menjadi selemah ini? Melihat pelayan di tanah, pelayan pertama yang mengolok-olok Jian Chen sekarang tertawa terbahak-bahak pada pelayan kedua. Pelayan yang disebut Q. R. merangkak dari tanah, matanya menyala karena amarah terhadap Jian Chen saat kata-kata teman bungsunya yang lebih mudah mencapai telinganya. Bagi seorang anak berusia tujuh tahun yang mendorongnya ke tanah, terutama anak yang lumpuh dalam cara kultivasi, ini adalah bentuk penghinaan dan rasa malu yang paling utama baginya. Bagaimanapun, meskipun dia belum memadatkan Saint Force-nya menjadi Saint Weapon, dia masih seorang praktisi yang telah mencapai tingkat yang jauh di atas yang lumpuh. Menggelengkan kepalanya dengan marah, Q. R. lupa pada saat itu bahwa Jian Chen masih memegang status sebagai tuan keempat. Dengan menggeram, dia melompat ke tempat Jian Chen berdiri dan mengirim tinju ke perutnya. Menonton tinju Q. R. mendekat, Jian Chen memiliki tampilan jijik di wajahnya. Baginya, pukulan yang dia buang ini penuh kesalahan dan celah, jadi dia menghindar dengan bergerak sedikit ke samping untuk menghindari tinju. Melemparkan dirinya ke depan, kaki kanan Jian Chen melengkung dengan cara yang indah dan menendang hidung Q. R. dengan kuat. Ah! Q. R. melepaskan jeritan darah keriting saat dia menggenggam hidungnya yang berdarah dengan tangannya. Bahkan kemudian, aliran darah kecil yang stabil mengalir melalui tangannya. Kaki Jian Chen tidak berbelas kasih, hidung Q. R. telah ditendang dan patah. Rasa sakit akut di wajahnya sudah mengeringkan warnanya. Bab 9, Kekuatan Yang Terungkap Q. R. menatap Jian Chen dengan amarah yang jelas di matanya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah binatang buas yang ingin menjatuhkan Jian Chen. Kamu kecil? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Q. R. meraung marah. Dia berlari ke arah Jian Chen dan mengirim tendangan ke kepalanya. Tendangannya cukup cepat, dan jika terhubung, itu pasti tidak akan menghasilkan luka kecil untuk orang normal manapun. Tapi karena Jian Chen masih di tubuh seorang anak, serangan langsung dari tendangan yang kuat seperti itu memiliki peluang besar untuk membunuhnya. Menilai kekuatan tendangan Q. R., wajah pelayan berusia 20 tahun itu tiba-tiba kehilangan ekspresi lucu dan menjadi pucat. Berteriak ketakutan, dia berteriak, Saudara Q. R., berhenti. Jian Chen masih master keempat dan juga putra Chang Yangba meskipun cacat, dia masih memiliki rasa hormat di sekitar rumah Chang Yang. Hampir tidak apa-apa untuk mengejeknya, tetapi mengangkat tangan melawan Tuan keempat tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika mereka mendapat dukungan dari salah satu penatua, mereka masih akan dikenakan hukuman yang mengerikan kepada mereka. Melihat intensitas tendangan Q. R., wajah Jian Chen berubah juga. Matanya menjadi dingin ketika dia bersandar ke samping lagi. Dengan tenang tetap berada di luar jangkauan tendangan Q. R., dia tidak mundur. Sebaliknya Jian Chen dengan cepat mendekati tubuh Q. R., dia meletakkan lengannya di paha Q. R. yang masih terentang sementara tangan lainnya pergi ke paha lainnya. Dengan geraman rendah, Jian Chen melepaskan semua chain force yang dia simpan di tubuhnya ke pinggangnya dan secara mengejutkan mengangkat Q. R. lebih dari 100 pound di atas tubuh mungilnya. Mengangkat tubuh Q. R., Jian Chen tidak repot-repot memberinya waktu untuk membalas. Kedua kakinya mulai bergerak melintasi tanah saat Jian Chen melemparkan tubuh berat Q. R. ke depan. Tubuh Q. R. terbang lebih dari 5 meter sebelum membanting ke meja yang dimaksudkan untuk memotong sayuran. Secara kebetulan, di bawah tubuhnya yang jatuh ada setumpuk tusuk sate besi, jatuh ke bawah yang akan membuatnya menyerupai landak manusia yang aneh. Q. R. jatuh di atas tusuk sate, dan setidaknya satu inci kulit telah ditembus oleh mereka. Segera, Q. R. menjerit kesakitan saat kulit tubuhnya terdistorsi dan rasa sakit di hidungnya masih menusup pikirannya. Setiap pelayan di dapur tiba-tiba terhenti dari peristiwa luar biasa yang baru saja mereka tonton. Seorang anak tunggal berumur 7 tahun tidak hanya bertarung melawan orang kelas berat seperti Q. R., tetapi ia bahkan mengalahkan orang itu yang telah mencapai lapisan ketiga Saint Force. Jika berita ini keluar, tak seorang pun dikelancang yang akan bisa mempercayainya. Jian Chen memandang penderitaan Q. R. dengan mata dingin sambil membuat wajah mengejek padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memutuskan untuk meninggalkan dapur sebagai gantinya tanpa membawa satu pun roti kukus bersamanya. Setelah keluar dari dapur, Jian Chen perlahan menghela nafas. Dia tidak berpikir bahwa bahkan pelayan di dapur akan mulai mengejek tuan keempat. Membuang depresi dari hatinya, Jian Chen mulai berjalan di sekitar rumah Changyang sekali lagi. Dengan rumah yang begitu luas, Jian Chen belum pernah melihat keseluruhannya. Bahkan pemandangan di sekitar tempat itu menyenangkan untuk dilihat, seperti taman yang dikelilingi setiap inci dari halaman luar. Ada banyak danau serta taman bunga yang memiliki spesimen sangat langka yang tidak dapat dilihat di tempat lain dan mereka membawa aroma manis. Sebagai tuan keempat dari klan Changyang, Jian Chen bebas berkeliaran dimanapun dia inginkan. Ketika dia mengembara ke sana kemari, dia akan menemukan jalan raya dan bangunan penting yang disembunyikan banyak ahli di mana-mana. Namun ketika dia melihat para ahli itu, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, dia tahu bahwa klan Changyang adalah salah satu dari empat klan besar Loret City. Loret City adalah kota kelas satu, jadi gelar sebagai klan besar adalah yang bergengsi. Saat berjalan, tanpa sadar dia datang ke tengah taman bunga yang tenang. Jian Chen tidak memperhatikan bahwa saudara ketiganya Changyang ketelah membawa kapak kayu saat dia berlatih di taman bunga yang sama. Namun, di mata pertempuran mengeras Jian Chen, sepertinya Changyang ke hanya dengan ceroboh mengayunkan kapak di sekitar tanpa gaya tertentu dalam pikiran sama sekali. Meskipun Jian Chen telah mempelajari cara pedang di dunia masa lalu, dia telah mempelajari banyak ahli memegang kapak yang berbeda dan bagaimana mereka bertarung. Jadi bahkan Jian Chen akrab dengan bagaimana seseorang harus menggunakan kapak, tetapi cara Changyang kemenanganinya, Jian Chen tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana ini bisa dianggap pelatihan. Tepat saat Jian Chen hendak berbalik untuk pergi, Changyang ke memperhatikannya dari sudut matanya. Perlahan menghentikan gerakannya, wajah Changyang ke mulai menunjukkan tanda-tanda niat buruk saat dia tersenyum. Kakak keempat, ayo, kakakmu yang ketiga punya permen untuk dimakan. Changyang ke berteriak ke Jian Chen. Mendengar kata-kata Changyang ke, Jian Chen hampir tersandung ke tanah karena tidak percaya. Diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri, dia berpikir, bahkan anak berusia tujuh tahun tidak akan jatuh cinta pada garis seperti itu. Namun, Jian lupa menjelaskan hal itu selain dari tidak lebih baik dari anak berusia tujuh tahun. Tapi dia tidak memedulikan kata-kata Changyang ke dan terus-terus berjalan tanpa menoleh. Melihat bahwa Jian Chen semakin jauh, Changyang ke mulai marah. Melempar kapak kayu di tangannya ke tanah, dia berlari ke arah Jian Chen dan akhirnya menyusulnya. Saudara laki-laki keempat, apakah kamu tidak mendengarku barusan? Changyang ke memblokir jalan Jian Chen seperti gabus dalam botol, wajahnya merah karena marah sambil menatap Jian Chen. Apakah ada yang salah? Jian Chen menatap Changyang ke dengan tatapan tenang sambil menyeratkan sedikit kedinginan dalam pertanyaannya. Jian Chen tidak menyimpan sentimen baik terhadap saudara ketiganya. Dalam dua tahun terakhir, Changyang ke akan selalu mencari cara untuk menggertak Jian Chen, dan sejak berita bahwa Jian Chen menjadi cacat, tindakannya menjadi jauh lebih parah. Jika bukan karena fakta bahwa Jian Chen jarang pergi keluar, jumlah kali Changyang ke diganggu Jian Chen akan meningkat sepuluh kali lipat. Namun, setiap kali dia mencoba menggertak Jian Chen, itu akan selalu menghasilkan kegagalan dan kadang-kadang Jian Chen juga akan menemukan cara untuk menggertaknya kembali. Ini telah menciptakan rasa dendam dalam hati Changyang ke yang membuatnya semakin membalas dendam. Kakak keempat, datang menemani kakakmu yang ketiga dalam berlatih seni bela diri. Saat berbicara, Changyang ke sudah mulai menyeret Jian Chen ke tempat di mana dia berlatih dan tidak memberi Jian Chen kesempatan untuk merespons. Changyang ke sebenarnya sangat bersemangat saat ini, karena meskipun dia bukan tandingan Jian Chen ketika membandingkan kecerdasan mereka, dia tidak berpikir dia akan lebih lemah dari Jian Chen dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, saudara keempatnya adalah cacat dalam hal budidaya bela diri dan bahkan tidak bisa menumbuhkan sein force, dalam pikiran Changyang ke, ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendamnya. Tidak lama setelah Jian Chen secara paksa diseret oleh Changyang ke ke tempat dia berlatih seni bela diri, Changyang ke mengambil kapak kayu yang telah dia lempar ke samping sebelumnya dan kemudian berkata kepada Jian Chen, saudara ketiga, apakah Anda siap? Saya akan mulai menyerang sekarang. Petik 2. Melihat senyum lembut Changyang ke, Jian Chen membiarkan sedikit main-main muncul di matanya. Sambil memegang kedua telapak tangannya dengan cara yang tidak tahu apa-apa, dia bertanya, kakak ketiga, kamu memiliki senjata di tanganmu, jangan bilang kau ingin aku bertarung denganmu dengan tangan kosong. Mendengar saudaranya berbicara, Changyang ketampak terganggu sejenak. Melihat kapak kayu di tangannya sendiri, dia ragu-ragu hanya sejenak sebelum melemparkannya ke arah Jian Chen, saat dia berkata, kalau begitu aku akan memberimu kapak saudara keempat, dan aku akan menjadi orang meskipun kapak itu kayu, itu masih 10 pound. Bahkan untuk anak berusia 10 tahun, mengayunkan ini akan terbukti sulit. Changyang ketelah memikirkan ini dan melemparkannya ke arah Jian Chen karena alasan ini. Dia ingin membuat Jian Chen mempermalukan dirinya sendiri sementara dia akan terlihat seperti yang ramah. Jian Chen mengambil kapak kayu di depannya dan mulai memeriksanya. Kapak dibuat sangat kasar, hanya bentuk kapak yang ada di sana, sementara bila kapak itu hampir tidak ada. Bahkan jika dia mencoba memotong seseorang, itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Paling-paling, kapak hanya akan meninggalkan memar yang sakit. Melihat Jian Chen memegang kapak seberat 10 pound dengan mudah, mata Changyang ke mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak mengharapkan perubahan peristiwa ini. Jian Chen menatap Changyang ke dan tertawa samar, kakak ketiga, mungkin Anda harus menggunakan kapak ini sebagai gantinya. Tepat saat dia berbicara, dia melemparkan kapak kembali ke Changyang ke. Menangkap kapak yang baru saja dia lempar ke Jian Chen, Changyang ke mulai merasa curiga, kakak keempat, mungkinkah kau masih ingin melawanku dengan tangan kosong. Jian Chen mulai tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Meraih pohon di dekatnya, dia memetik cabang sepanjang 1 meter. Mencukur ranting dan daun kecil, Jian Chen ditinggalkan dengan hanya satu cabang. Ini akan menjadi senjataku. Mengangkat cabang, Jian Chen tertawa lembut. Changyang ke melihat tongkat kecil yang bisa dengan cepat berubah menjadi sumpit di tangan Jian Chen dan tertawa. Dia tidak lagi marah karena hari itu dia bisa mengalahkan Jian Chen dengan mudah tampaknya semakin dekat dan dekat. Mimpi bisa menggertak Jian Chen tanpa mengambil kerugian akhirnya datang untuk Changyang ke. Ini akan membuatnya sangat bahagia. Changyang ke mencengkeram kapak dengan kuat, kalau begitu saudara keempat, Anda sebaiknya berhati-hati. Kakak ketiga Anda akan mulai menyerang. Tepat setelah mengatakannya, Changyang ke segera menyerbu ke arah Jian Chen dengan kapak dipegang di kedua tangannya sebelum mencoba membawanya ke Jian Chen. Kapak ini tidak bisa menimbulkan luka fatal, jadi Changyang ketidak repot-repot menahan dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Kaki Jian Chen saling bersilang saat dia menghindari kapak. Mengayunkan dahan pohonnya dengan kecepatan yang menakutkan, dahan itu tiba-tiba menjadi lebih menakutkan. Bahkan sikap Jian Chen telah berubah tiba-tiba, saat ia menekan ke depan, cabang yang biasanya aman menjadi pedang mematikan di tangannya. Jian Chen mengayunkan pedang dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan Changyang ke dengan hampir tidak ada ruang untuk melawan ketika akhirnya, cabang pohon telah menempatkan dirinya di tenggorokan Changyang ke. Kakak ketiga, kau kalah. Dengan olok-olok lucu, dia mengembalikan kapak yang dijatuhkan Changyang ke tak lama di tengah pertandingan. Changyang ke hanya bisa menatap cabang pohon di lehernya dengan rasa tidak percaya melintas di matanya. Dia belum melihat cabang pohon bergerak sama sekali, pada saat matanya melihat tanda gerakan, pertandingan sudah selesai. Masih sok, Changyang ke menggelengkan kepalanya. Meraih ranting pohon di tenggorokannya, dia mematakannya menjadi dua dan berteriak dengan tak percaya. Itu tidak masuk hitungan. Jelas tidak masuk hitungan. Kakak keempat, kamu sama sekali tidak bertarung dengan adil. Petik dua. Jianchen tertawa saat melihat wajah merah Changyang ke. Kakak ketiga, kamu bahkan tidak tahu apakah aku bertarung dengan adil atau tidak. Dia berkata dengan suara aneh. Itu, itu, Changyang ke menggaruk pipinya dan tergagap ketika dia mencoba memikirkan alasan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menerima hasilnya dan berkata, bagaimanapun, pertandingan tadi tidak masuk hitungan. Ayo bertarung sekali lagi. Petik dua. Jianchen mengumpulkan potongan-potongan cabang pohon yang Changyang kebentak dengan tawa, oke, mari kita bertarung sekali lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan lima meter dari Changyang ke. Bab sepuluh, hormat. Kedua tangan Changyang ke mengepalkan kapaknya dengan erat, saat dia dengan penuh perhatian menatap Jianchen. Berkat pelajaran yang baru saja dia pelajari, dia tidak akan berani meremehkan Jianchen untuk kedua kalinya, jadi di babak ini, Changyang ke bergerak dengan hati-hati. Jianchen mulai menertawakan Changyang ke, menyebabkan dia merengut kebingungan, kakak ketiga, bisakah kita mulai bertanding sekarang? Changyang ke dengan erat mencengkeram kapaknya, kali ini, dia menggunakan sein force-nya untuk membantunya. Sekali lagi dia menuduh Jianchen, tapi kali ini dia jauh lebih cepat. Jianchen dengan santai melambai di sekitar cabang pohon yang panjangnya kurang dari setengah meter di tangannya. Dia merasa fantastis karena beberapa alasan aneh, seolah-olah cabang itu memiliki semacam koneksi rahasia dengan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di dalam hati Jianchen, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sensasi yang sama yang dia miliki di dunia sebelumnya ketika dia berada di ambang kematian, di mana dia bisa memahami kekuatan luar biasa dari alam dewa pedang. Pada saat itu, dia akhirnya bisa mengendalikan pedangnya dengan rohnya, dan mengirimnya terbang seratus meter lurus melalui tenggorokan Dugu Qiubai. Memikirkan saat itu, Jianchen melompat ke dalam tindakan, ketika cabang pohon di tangannya dikirim terbang menuju Changyangke. Suara mendesing. Membungku pada kehendak Jianchen, cabang pohon tampak seolah-olah masih hidup, dan terbang dari tangannya. Terbang dengan kecepatan luar biasa ke arah Changyangke, cabang pohon diselimuti oleh cahaya putih cahaya redup. Pedangki yang kuat namun akut dipancarkan dari cabang pohon, membuatnya terlihat seperti sambaran petir. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, cabang sudah mencapai perut Changyangke. Segera menyadari jalur lintasan, serta jumlah pedangki Jianchen menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan panik mencoba untuk menghentikan cabang dari mencapai tujuannya. Jika cabang pohon tidak dihentikan, maka itu akan, tanpa ragu, menembus Changyangke dan membunuhnya. Bahkan jika dia tidak segera dibunuh, Changyangke masih akan menderita luka fatal, yang akan menyebabkan bencana bagi Jianchen. Tepat ketika cabang mencapai perut Changyangke, itu mulai melambat, tetapi tidak sebelum menembus ke perutnya hanya dengan sedikit. Melihat lebih dekat, cabang pohon hanya menembus-menembus kulit, tetapi jika Jianchen sedikit lebih lambat dengan perintahnya untuk berhenti, maka Changyangke akan ditinggalkan dengan ranting lurus melalui tubuhnya. Pikiran seperti itu terlalu mengerikan bagi Jianchen untuk dibayangkan. Menyeka keringat di dahinya, Jianchen memperhatikan bahwa masih ada garis tipis jiwanya terhubung ke cabang pohon. Mengkonfirmasi sekali lagi dengan jiwanya bahwa ranting itu hanya menusuk kulit Changyangke, Jianchen menghela napas lega. Merasakan sedikit rasa sakit dari perutnya, Changyangke yang agak gemuk tidak bisa tidak mulai pucat. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat noda darah di perutnya, wajahnya berubah secara drastis. Ratapan terdengar ketika dia mulai menangis, dengan tetesan air mata jatuh di aliran yang tidak pernah berakhir di pipinya seolah-olah matanya adalah air mancur. Bel, darah. Aku berdarah. Wah, saudara laki-laki keempat. Kamu. Kamu pukul aku. Wah. Mo, ibu. Aku akan memberitahu ibuku tentang ini. Ibu, saudara keempat memukul saya. Changyangke segera berubah menjadi seorang anak yang hanya tahu bagaimana menangis. Melempar kapak kayunya, dia melarikan diri dari kebun, menangis tanpa henti. Changyangke baru berusia 10 tahun, dia belum cukup matang untuk menahan cobaan seperti ini. Melihat Changyangke yang perlahan memudar, Jianchen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Ketika dia berjalan keluar dari kebun sendirian, dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Apa jenis hukuman ketat yang akan dia terima untuk ini? Apa, Changbai? Apakah kamu mempermainkanku? Di ruang belajar, pemimpin klan Changyang, Changyangba berdiri dari kursinya dengan terkejut. Memusatkan perhatiannya pada penatua di depannya, Changyangba tidak bisa tidak kagum dengan apa yang baru saja dia dengar. Penatua yang berdiri di depan Canigangba adalah pengurus rumah tangga klan Changyang, Changbai. Changbai menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, Tuanku, bahkan pada awalnya aku tidak mempercayai hal ini, tetapi lusinan pelayan dapur semuanya melihatnya dengan jelas. Master keempat benar-benar memukuli salah seorang pelayan, serta mengangkat seorang pelayan yang beratnya 100 pound lebih dari dia, sebelum melemparkannya 5 meter jauhnya. Bagian yang paling penting adalah bahwa pelayan yang sama ini adalah dari lapisan Saint Force ketiga. Petik 2. Mendengar Changbai, mata Changyangba membelalak kagum dari berita yang luar biasa ini. Changbai memandang pemimpin klan, dan setelah beberapa ragu, terus berkata, Tuanku, aku juga menerima lebih banyak informasi tentang ini, tetapi tuan keempat baru-baru ini terlibat dalam perdebatan dengan tuan ketiga. Menggunakan satu cabang pohon, tuan keempat bisa melukai tuan ketiga. Petik 2. Apa? Siang R dan KR bertempur, dan siang R adalah pemenangnya. Dengan berlalunya detik demi detik, mata Changyangba semakin melebar. Itu benar tuanku. Master keempat hanya menggunakan cabang pohon sementara master ketiga menggunakan kapak kayu. Changbai menambahkan, bagaimana ini mungkin? Changyangba terbang dari kursinya sekali lagi, siang R tidak dapat menggunakan Sein Force, sementara Changyang ketiga tahun lebih tua dan juga pada lapisan Sein Force ketiga. Dikombinasikan dengan fakta bahwa KR berlatih seni bela diri setiap hari, bagaimana dia tidak bisa mengalahkan siang R. Mengambil cabang pohon dari dalam jubahnya, Changbai mengulurkannya untuk Changyangba untuk mengambil, tuanku, tuan keempat telah menggunakan cabang pohon ini untuk mengalahkan tuan ketiga. Petik 2. Changyangba mengambil dahan pohon yang tidak lebih tebal dari jari-jarinya. Setelah memeriksanya, dia melihat ujungnya telah diwarnai dengan darah. Changyangba fokus pada darah kering di ujung cabang yang patah sambil menyembunyikan segala macam emosi dari wajahnya. Changbai, apakah KR baik-baik saja? Tuan ketiga tidak terluka selain beberapa kulit yang rusak. Jalap Changbai. Ba Changyang menganggup perlahan dengan wajah netral. Memeriksa cabang pohon lebih dekat, ia mulai tumbuh semakin curiga. Akhirnya, dia berbicara, Changbai, cabang pohon ini tidak ada yang istimewa. Selain itu, ujungnya tidak tajam sama sekali. Berdasarkan kekuatan Sian R, mustahil cabang pohon melukai KR sama sekali. Petik 2. Changbai mengangguk setuju, matanya berkilau dengan satu kilau, Tuanku, aku hanya punya pikiran keterlaluan, bagaimana jika Tuan keempat bukanlah orang lumpuh yang tidak mampu menumbuhkan Saint Force. Melihat tampilan Master keempat dari kekuatan hari ini, mungkin Master keempat sudah mengembangkan Saint Force ke tingkat keempat. Tidak akan ada cara lain bagi Tuan keempat untuk mengalahkan Tuan ketiga sebaliknya. Petik 2. Mendengar Changbai, wajah pemimpin klan menjadi cerah dengan emosi. Untuk memperlakukan putranya yang dianggap jenius dengan buruk setelah dinyatakan cacat, ini adalah penyesalan terbesar Chang Yangba. Changbai, apa yang kamu katakan adalah bahwa Siang R tidak hanya dapat menggunakan Saint Force, tapi dia sebenarnya jenius juga. Suara Chang Yangba mulai bergetar karena emosi. Untuk anak berusia tujuh tahun yang mencapai lapisan keempat Saint Force, ini hanya bisa dilakukan oleh para jenius dari benua Tian Yuan. Rata-rata, pada saat seseorang mencapai lapisan keempat Saint Force, mereka akan berusia asteris-asteris tahun. Changbai mengangguk, aku telah menyaksikan Tuan keempat tumbuh sejak dia masih kecil. Dia jenius luar biasa di mataku, dan aku percaya padanya. Saya dapat mengatakan bahwa Master keempat akan dapat melampaui saya bahkan di masa depan. Petik 2. Chang Yangba mulai gemetar dan gemetar ketika dia mendengarkan, matanya menunjukkan kegembiraan yang penuh gairah dan ketidakpercayaan kecil. Changbai terus berbicara, dulu ketika Master keempat diturunkan menjadi lumpuh yang tidak dapat mengolah Saint Force, saya merasa sangat aneh. Saya selalu menemukan situasi ini mencurigakan, tetapi saya tidak tahu persis apa yang terjadi sampai hari ini. Dengan dua peragaan kekuatan keempat Tuan hari ini, akhirnya aku bisa memastikan kecurigaanku, Tuan keempat tidak pernah lumpuh, tetapi memang jenius berkultivasi. Petik 2. Chang Yangba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang meningkat, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, seorang anggota klan berlari masuk dan berkata dengan hormat, Tuan ku, Tuan ketiga telah terluka. Wanita ketiga berharap agar Tuan segera datang berkunjung. Petik 2. Aku mengerti, kamu bisa pergi. Chang Yangba melambaikan tangannya, mengabaikan anggota klan dengan acuh-ta'acuh. Ya Tuan ku, anggota klan membungku dengan hormat sebelum perlahan keluar. Chang Yangba melihat kembali pada pembantu rumah tangga, Chang Bai, akan lebih baik jika kita pergi sambil memeriksa siang air. Dia telah diabaikan begitu lama. Setelah dia berbicara, dia segera berhenti dengan sedih. Chang Bai, dua pelayan yang berani menggertak siang air di dapur, aku akan menyerahkan padamu untuk mengusir mereka dari rumahku. Huff, kedua pelayan rendahan itu, berpikir bahwa mereka bisa menggertak putra Chang Yangba tanpa konsekuensi. Petik 2. Chang Bai tertawa singkat, tuanku, kedua pelayan itu sudah lama diusir. Meskipun salah satu dari mereka diperkenalkan oleh wanita pertama Jing Long, kakak lelaki pelayan lainnya adalah pemimpin salah satu kapten tim penjaga patroli. Tapi karena mereka berani menggertak tuan keempat, mereka tidak lagi punya alasan untuk tinggal di rumah ini. Kalau tidak, saya tidak akan berani untuk menunjukkan wajah di sekitar Chang Yang Mansion lagi. Petik 2. Di sebuah ruangan yang sebagian besar didekorasi, Chang Yangke yang baru saja terluka berbaring di tempat tidur. Dengan wajah pucat, dia menatap luka yang baru saja diperban di perutnya. Duduk di tepi tempat tidur adalah ibu Chang Yangke, Yu Feng Han, dengan ekspresi kesusahan saat dia merawat putranya. Tidak terlalu jauh, Jian Chen dan ibunya Bi Yun Tian, serta bibi pertama Jing Long, bibi kedua Bai Yu Suang, dan saudari kedua Chang Yang Ming Yue semua berdiri di sekitar tempat tidur. Yu Feng Han kembali menatap Bi Yun Tian dengan tatapan marah, kakak keempat, putra berhargamu semakin dan semakin keterlaluan. Telah menyerang KR saya dengan senjata berbahaya, untung KR saya sangat kuat dan tidak menderita luka yang mematikan. Kalau tidak, siapa yang tahu bagaimana ini bisa terjadi? Jian Chen cemberut ketika dia mendengarkannya, tidak menerima kata-katanya sedikitpun, ini tidak bisa disalahkan pada saya, itu adalah saudara ketiga yang meminta saya untuk berdebat dengannya. Cedera kecil seperti ini tidak bisa dihindari. Selain itu, saya tidak menggunakan senjata berbahaya, tetapi cabang pohon. Jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah kurangnya keterampilan saudara ketiga. Petik 2. Wajah Yu Feng Han menjadi pucat pada komentar Jian Chen, apa yang dia katakan masuk akal dan dia tidak bisa membantah mereka dengan cara apapun. Hanya berpikir tentang bagaimana dia telah dianiaya oleh seorang anak belaka, kemarahan yang tidak suci muncul dalam dirinya. Bersamaan dengan kata-kata, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah kurangnya keterampilan saudara ketiga. Wajah Yu Feng Han berubah dari hijau menjadi putih secara berurutan. Kata-kata ini berarti bahwa putranya tidak lebih kuat daripada seorang yang cacat yang bahkan tidak bisa menumbuhkan Saint Force sama sekali. Mendengar bahwa Yu Feng Han dipukuli oleh seorang anak, Bai Yu Suang tidak bisa menahan tawar yang, sementara Jing Long duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Bab 11, Akademi Kargat Bi Yun Tian memegang kepala Jian Chen dengan cara yang penuh kasih saat dia perlahan berjalan ke depan. Kaka ketiga, ini hanya perdebatan main-main di antara anak-anak, bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Tidak ada gunanya marah, pada akhirnya, mereka berdua hanyalah anak-anak. Saat ini, kita harusnya berkonsentrasi pada penyembuhan luka ke R. Petik 2. Pada kata-kata Bi Yun Tian, meskipun masih sangat marah, semua Yu Feng Han bisa lakukan adalah asap dalam diam. Dia takut jika dia terus mengomeli semua orang tentang tindakan anak-anak kecil seperti itu, tiga saudara perempuannya akan mulai melihatnya dalam cahaya yang lebih gelap. Bi Yun Tian berjalan ke tempat Chang Yang kebersandar, menutup matanya dan membawa kedua tangannya ke luka anak laki-laki. Tangannya melayang di sana sejenak sebelum melepaskan cahaya putih samar. Pada saat itu, mata Jian Chen berbinar penuh minat. Dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan khusus secara bertahap berkumpul di tangan ibunya, membentuk cahaya putih yang samar. Selain itu, jenis kekuatan khusus ini adalah kekuatan yang sama persis dengan yang dia bisa isi di dalam bola yang dia buat sebelumnya. Jian Chen mulai memperhatikan gerakan ibunya, dan dengan melakukan itu dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya tidak yakin jika dia bisa memahami metode yang sama yang digunakan ibunya untuk memanipulasi energi. Lagi pula, dia telah menemukan berabad-abad yang lalu bahwa kemampuan untuk mengintegrasikan kekuatan dunia ini rumit. Cahaya putih di tangan Bi Yun Tian tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, namun cahaya tidak pernah menyakiti mata seseorang. Setelah beberapa napas dalam-dalam, dia menjentikan tangannya dan cahaya putih susu meninggalkan tangannya dan melayang ke perut Chang Yang Ke, perlahan-lahan bergabung dengan luka di sana. Perban putih yang sudah ada di sana menghalangi pandangan Jian Chen tentang apa sebenarnya bola energi putih itu lakukan, dan perubahan apa yang terjadi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bi Yun Tian menghela nafas panjang, kakak ketiga, Chang Yang Ke baik-baik saja, luka-lukanya seharusnya tidak ada sekarang. Petik dua. Senyum bahagia akhirnya muncul di wajah Yu Feng Han. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bi Yun Tian sebentar sebelum dengan cepat melangkah ke sisi ranjang Chang Yang Ke. Dia menatap putranya dengan penuh perhatian dan bertanya, ke R, bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu masih sakit? Petik dua. Chang Yang Ke mengangkat tangannya untuk menggosok bagian perutnya, dan tertawa sebelum mulai merobek perbannya, Ibu, putramu baik-baik saja sekarang. Sangat nyaman. Petik dua. Setelah perban jatuh, jelas bahwa luka di perut Chang Yang Ke tidak terlihat. Hanya bekas luka berdarah kecil yang tersisa, tetapi selain itu, lukanya tidak ada lagi. Setelah melihat ini, Jian Chen tiba-tiba mengerti. Jenis energi misterius ini adalah energi unik milik Radiant Science. Energi mereka memiliki efek penyembuhan khusus yang bisa menyembuhkan luka apapun, tidak peduli seberapa parahnya. Di bawah perawatan Saint Radiant, luka apapun akan sembuh dengan cepat. Karena ibunya sendiri adalah orang suci Radiant, dia dapat menggunakan kekuatan penyembuhan ini. Legends mengatakan bahwa beberapa suci-suci yang sangat kuat mampu menumbuhkan kembali lengan seseorang, serta memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Di dalam kepala Jian Chen, dia memiliki pemikiran rahasia, jika dia bisa memahami dan menyerap energi dari Saint Bersinar, maka dia mungkin bisa menjadi seperti ibunya, dan memiliki jumlah kontrol yang sama dengan yang dimiliki Saint Radiant untuk menyembuhkan luka. Saat ia memiliki pemikiran ini, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasa tidak sabar dan ingin mengujinya. Namun, pada akhirnya ia masih menahan godaan, karena situasinya saat ini tidak tepat untuk bereksperimen. Pada saat itu, pintu kamar terbuka lebar. Jian Chen melirik orang-orang yang berjalan bersama, itu adalah ayahnya, Chang Yang Ba, dan pembantu rumah tangga klan Chang Yang, Chang Bai. Bagaimana ke R, lukanya tidak separah itu? Tanya Chang Yang Ba dengan suara prihatin. Aku berterima kasih pada tuanku atas keprihatinannya, tetapi saudari keempat sudah menyembuhkannya, jadi ke R baik-baik saja sekarang. Wajah Yu Feng Han menunjukkan sedikit senyum. Chang Yang Ba menunjukkan perhatian pada putranya, jadi dia merasa senang. Maka semuanya baik-baik saja sekarang. Chang Yang Ba mengangguk dan menatap Jian Chen, siang R, bagaimana beberapa hari terakhir ini telah memperlakukanmu? Bahkan ketika berbicara dengan Jian Chen, beberapa kekhawatiran juga ditunjukkan. Saya berterima kasih kepada ayah atas keprihatinannya, putra Anda telah melakukan dengan sangat baik. Suara Jian Chen sangat datar. Sejak akhir saintes, ini adalah pertama kalinya Chang Yang Ba dan Jian Chen berbicara satu sama lain. Mendengar suara Jian Chen yang begitu terpotong dengan perasaan terlepas, Chang Yang Ba tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Siang R, datang menemani ayahmu ke ruang belajar. Chang Yang Ba kemudian berbalik untuk keluar dari ruangan. Dalam sekejap, Jian Chen mengikuti Chang Yang Ba dan Chang Bai ke ruang belajar. Duduk di kursi, Chang Yang Ba menatap Jian Chen sejenak, sebelum bertanya kepadanya, Siang R, aku sudah mendengar bahwa tadi pagi ini, Anda melukai Q.R dari pelayan dapur pagi ini. Petik 2. Itu benar, Jian Chen sudah menyadari bahwa kekuatan sejatinya telah terungkap, jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya. Mata Chang Yang Ba memiliki ekspresi ceria saat dia tertawa dan berkata dengan lembut, Siang R, mengapa kamu tidak memberitahu ayahmu, bisakah kamu sudah menumbuhkan Sein Force? Jian Chen menganggupkan kepalanya samar-samar dan menjawab dengan netral seperti sebelumnya, ya. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyembunyikan fakta ini, jadi dia mengakuinya dengan jawaban langsung. Meskipun dia sudah bisa menebak bahwa Jian Chen bisa menumbuhkan Sein Force, mendengar konfirmasi dari mulut Jian Chen sendiri membuat Chang Yang Ba merasa lebih emosional. Chang Bai, bolehkah aku menyusahkanmu untuk menguji pasukan Sein Siang R lagi? Chang Yang Ba senang sekarang, tapi dia masih berbicara dengan Chang Bai dengan sopan, sama sekali tidak memiliki sikap Tuan Klan meminta pembantu rumah tangga untuk melakukan sesuatu. Tapi Chang Bai hanya tertawa, dan mengangkat tangan dengan space ringnya, menyebabkan Sein Stone sekali lagi muncul tepat di depan mata Jian Chen. Tuan keempat, letakkan tanganmu di atas batu. Dia berkata dengan nada hangat. Saat Jian Chen meletakkan tangannya di Sein Stone, Chang Bai juga mengaktifkannya. Pada saat itu, Jian Chen sekali lagi merasakan kekuatan misterius yang dipancarkan dari Sein Stone, memasuki tubuhnya melalui lengannya. Dalam dirinya, kekuatan berkeliaran dalam lingkaran, sebelum akhirnya kembali ke Sein Stone. Pada saat yang sama, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah seluruh Sein Stone tiba-tiba memancarkan cahaya merah samar. Melihat Sein Stone bersinar merah, wajah Chang Yang Ba menunjukkan ekspresi bersemangat. Bahkan Chang Bai sekarang memiliki senyum tipis, dan dia menatap Jian Chen dengan tatapan puas di matanya. pemimpin klan, berdasarkan kekuatan cahaya, Tuan keempat telah mencapai lapisan Sein Force keempat. Kata Chang Bai dengan senyum tipis. Lapisan keempat, lapisan keempat, Chang Yang Ba berangsur-angsur berdiri dari kursinya, dan dalam kegembiraan, dia menyatukan kedua tangannya. Sebelum ini, dia sudah menebak hasil seperti itu, tapi itu hanya dugaan saja. Sekarang dia tahu situasi yang sebenarnya, dia merasakan perasaan baru di hatinya. Jian Chen sudah mencapai lapisan Sein Force keempat pada usia tujuh tahun. Mungkin level ini tidak terlalu luar biasa dibandingkan dengan seluruh benua Tian Yun, tetapi dalam Gesun Kingdom, ini cukup untuk memenuhi syarat sebagai jenius kelas satu. Selain itu, saudara laki-laki ketiganya, Chang Yang Ke, tiga tahun lebih tua dari Jian Chen, namun kekuatan Sein Force batinnya baru saja mencapai lapisan keempat. Chang Bai sekali lagi menempatkan Sein Stone di dalam Space Ring-nya. Dengan ekspresi puas, dia tersenyum, Tuan keempat, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Petik 2. Chang Yang Ba dengan cepat tenang, dan melirik Jian Chen dalam cahaya yang benar-benar berubah. Matanya sekarang dipenuhi dengan kejutan, kegembiraan, dan rasa terima kasih. Pada saat Jian Chen meninggalkan ruang belajar, sudah hampir siang. Tepat setelah Jian Chen pergi, Chang Yang Ba memandang Chang Bai, dan dengan nada sedikit ragu dia berkata, Chang Bai, karena Siang R memiliki Sein Force, lalu bagaimana bisa terakhir kali dia diuji? Itu tidak terdeteksi. Itu bahkan membuatku takut berpikir bahwa Siang R adalah orang cacat yang tidak mampu menumbuhkan Sein Force. Petik 2. Chang Bai mengerutkan alisnya, dan setelah merenung sebentar, perlahan berkata, aku juga tidak begitu yakin. Mungkin uji Sein terakhir tidak berfungsi entah bagaimana. Namun, ini tidak lagi penting. Chang Yang Ba mengangguk, saat ini, Siang R baru berusia sekitar 7 tahun, dan dia sudah mencapai tingkat Sein Force keempat. Jika ini terus berlanjut, saya memperkirakan bahwa Siang R terbaru akan menembus level Sein Force ke-10 adalah pada usia 18 tahun dan memadatkan Sein Force-nya menjadi Sein Weapon. Selain itu, Siang R selalu menjadi jenius luar biasa sejak ia masih muda, jadi saya ingin segera mengirimnya ke Akademi Kargat untuk belajar. Apa yang dipikirkan Chang Bai? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Chang Bai merenung sebentar, lalu menjawab, Akademi Kargat adalah Akademi paling terkenal di kerajaan Gesun kita. Namun, ambang untuk masuk Akademi Tinggi. Kekuatan seseorang pasti telah mencapai level Sein Force ke-8, dan usianya tidak boleh lebih dari 18 tahun. Jika pemimpin klan ingin dengan cepat mengirim Master ke-4 ke Akademi Kargat, aku khawatir itu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Meskipun Master ke-4 telah mencapai level Sein Force ke-4, jarak ke level Sein Force ke-8 kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Bagaimanapun, semakin tinggi level Sein Force, semakin sulit untuk dinaikkan. Petik 2. Saya berharap Siang R dapat dengan cepat berlatih ke tingkat Sein Force ke-8 dalam beberapa tahun ke depan. Chang Yang Ba berkata dengan lembut. Chang Bai tersenyum, Jangan khawatir, pemimpin klan. Saya percaya bahwa Master ke-4 akan mencapai lapisan Sein Force ke-8 cepat atau lambat. Satu-satunya masalah adalah waktu, karena baru saja, ketika saya menilai Master ke-4, saya menemukan bahwa Sein Force Master ke-4 tidak jauh dari mencapai lapisan ke-5. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Chang Yang Ba tidak dapat menahan kegembiraannya. Saat dia bergumam, saya harap Siang R akan benar-benar melampaui Chang Bai di masa depan, dan menjadi pilar dukungan klan. Chang Bai berdiri di samping, tersenyum tanpa kata. Namun, matanya sama sekali tidak menyembunyikan ekspresi antisipasi. Setelah meninggalkan ruang belajar, Jian Chen segera berlari kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintu dengan rapat, dan dia mengingat seluruh adegan menakutkan pertarungannya dengan Chang Yang Ke. Meskipun Jian Chen tahu bahwa selama pertarungannya dengan Dugu Qiubai di dunianya sebelumnya, dia telah membuat terobosan dan memasuki alam Dewa Pedang, tapi dia tidak berani berpikir bahwa setelah reinkarnasinya dia masih akan dapat mencapainya. Hanya berpikir tentang kemampuan luar biasa yang mengirim Jian Chen ke dalam spiral sukacita dan kegembiraan. Tetapi ketika Jian Chen berpikir kembali ke saat cabang pohon secara misterius memancarkan pedangki, ia mulai merasa ragu. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama dengan yang dia miliki dari dunia sebelumnya, jadi bagaimana mungkin baginya untuk mengendalikan cabang pohon biasa dengan pedangki yang sama. Saat ia merenungkan ini, Jian Chen memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Memindai ruangan, matanya melihat rak pakaian kayu di dekatnya. Memotong strip kayu dua kaki, Jian Chen akan menggunakannya sebagai pedang darurat. Memegang strip kayu dua kaki, Jian Chen perlahan memasuki keadaan tenang. Jauh di dalam benaknya, Jian Chen perlahan mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa strip kayu di tangannya bukan strip kayu, melainkan pedang. Pedang untuk dewa, pedang untuk dewa yang bisa mengatasi apapun. Perlahan-lahan ketika dia menyelaraskannya, dia bisa merasakan butiran di tangannya, dan melihatnya dengan sangat jelas di dalam kepalanya sendiri, dia bahkan bisa memahami komposisi internal mereka. Sambil menghela nafas dalam-dalam, ia mencoba memadamkan perasaan emosi di dalam hatinya. Memegang emosinya, benda di tangannya terbang ke udara. Tepat saat pikiran Jian Chen mencapai keadaan ini, dia sudah membangun hubungan antara strip kayu dan rohnya. Sebagai strip kayu terpisah dari tangannya, itu melayang dengan sendirinya di udara sambil masih berada di bawah kendali Jian Chen. Perlahan beringsut ke depan sebelum memancarkan sinar putih cahaya, mengungkapkan pedangki yang tajam yang dia kenal. Pada saat ini, Jian Chen menyadari jiwanya benar-benar selaras dengan strip kayu, sampai terasa seperti lengannya sendiri yang dapat dengan mudah dikendalikan dengan kemauannya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pedangki di strip kayu ada hubungannya dengan jiwanya. Dengan kesadaran itu, Jian Chen hanya bisa melihat sinar cahaya yang datang dari potongan kayu melayang dan terbang di sekitar tubuhnya dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan Jian Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jantung Jian Chen berdenyut cepat saat wajahnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang ekstrim. Dia tidak berpikir bahwa saat terakhir hidupnya di dunia sebelumnya akan dia bisa memahami jiwa pedang. Sejak hari itu, kemampuan luar biasa dari jiwa pedang bukan hanya serangan terkuat Jian Chen, tetapi juga keterampilan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Tanpa sadar, beberapa tahun berlalu, Jian Chen saat ini sudah berusia 15 tahun. Selama beberapa tahun terakhir ini, Jian Chen jarang pergi keluar, dan menghabiskan setiap hari di kamarnya untuk melatih hukum pedang Azulet. Kekuatannya sudah terungkap, dan dia bahkan diakui sebagai jenius yang berkultivasi. Dengan demikian, posisinya di rumah tangga Chang Yang telah berubah, tidak ada lagi satu orang pun di rumah itu yang berani memandang rendah dirinya. Selain itu, Chang Yang bah sangat peduli pada Jian Chen dalam banyak hal. Di antara ini, yang paling bahagia adalah Bi Yun Tian. Awalnya, putranya yang dianggap lumpuh tidak dapat membudidayakan, tetapi sekarang ia telah berubah menjadi jenius pembudidayaan, terutama karena ia telah mencapai lapisan Saint Force keempat pada usia tujuh tahun. Siapapun dapat membayangkan betapa bahagianya Bi Yun Tian tentang putranya yang luar biasa. Namun, Jian Chen menemukan bahwa karena ia telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, bibinya yang tertua Jing Long dan bibinya yang ketiga Yu Feng Han sepertinya selalu menatapnya dengan ekspresi yang tidak ramah. Situasi ini adalah salah satu yang Chen Jian dengan kenangan tentang kehidupan sebelumnya sangat sadar. Dalam beberapa tahun terakhir, Jian Chen sudah mencapai lapisan Saint Force ke-8. Selain itu, ini hanya karena Jian Chen sengaja memperlambat langkahnya. Itu karena selama beberapa tahun terakhir, Jian Chen telah menggunakan hampir separuh waktu untuk membiasakan diri dengan hukum pedang dari dunia sebelumnya. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan menembus level 8 abad yang lalu. Karena ini, Jian Chen saat ini tidak jauh dari mencapai lapisan ke-9. Saat ini, di dalam rumah tangga Changyang, kekuatan Jian Chen sudah melampaui kakak keduanya Changyang Mingyue dan saudara lelakinya yang ketiga Changyangke. Meskipun Changyang Mingyue lebih dari 3 tahun lebih tua dari Jian Chen, Saint Force-nya berhenti di lapisan ke-7. Adapun Changyangke, dia tidak pernah benar-benar memiliki bakat untuk berkultivasi, dan dirinya yang sekarang 17 tahun hanya mencapai lapisan Saint Force ke-5 setelah banyak kesulitan. Di pagi hari, sekelompok besar orang berkumpul di luar aula besar. Di antara kelompok ini adalah orang tua Jian Chen, tiga bibinya, dan bahkan saudara ketiganya, Changyangke, dan saudara perempuan keduanya, Changyang Mingyue. Selain mereka, beberapa tokoh kepala rumah tangga Changyang juga hadir. Ada juga binatang ajaib tipe burung sekitar 3 meter yang dengan tenang duduk di tanah, tidak terlalu jauh dari kerumunan orang. Hari ini adalah hari di mana Jian Chen akan berangkat ke Akademi Kargat untuk belajar. Standar minimum untuk masuk Akademi Kargat adalah mencapai level ke-8. Selain itu, usia seseorang tidak boleh lebih dari 18 tahun. Saat ini, Jian Chen memenuhi kedua standar ini. Selain itu, hari ini kebetulan juga menjadi sidang umum untuk Akademi Kargat yang hanya terjadi setahun sekali. Wajah Bi Yun Tian berlinangan air mata saat dia memandang Jian Chen. Dengan tatapan penuh kasih, dia berkata, Siang R, kamu harus belajar dengan rajin di Akademi. Cobalah untuk menghindari masalah, mengerti. Bi Yun Tian berbicara dengan nada yang dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam. Jian Chen dengan patuh mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, ibu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Petik 2. Chang Yangba berjalan mendekati Jian Chen, dan berkata, Siang R, Space Belt ini adalah sesuatu yang disiapkan ayah khusus untukmu. Meskipun itu bukan sesuatu yang tak ternilai, dan jumlah ruang di dalamnya tidak terlalu besar, masih bisa menyimpan beberapa hal kecil. Jika Anda menembus level ke-10 saat Anda berusia 18 tahun dan memadatkan Saint Force Anda menjadi Saint Weapon, maka Father akan menghadiahi Anda dengan Space Ring dan Core Monster. Saat berbicara, ikat pinggang yang sangat indah sudah muncul di tangannya. Melihat ukuran sabuk, jelas bahwa itu telah dirancang khusus untuk Jian Chen. Melihat Chang Yangba sangat prihatin tentang Jian Chen, Ling Long dan Fen Yan, yang berdiri di dekatnya, tidak bisa membantu tetapi menunjukkan jejak kecemburuan dan ketidakpuasan yang mendalam. Namun, saat ini, tatapan semua orang berkumpul di Jian Chen dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Jian Chen menerima sabuk itu dan berkata dengan kepercayaan diri yang kuat, Ayah, aku pasti akan menjadi orang suci segera. Petik 2. Chang Yangba mengungkapkan sedikit senyum dan dia memandang Jian Chen dengan tatapan penuh kepuasan. Tuan keempat, sudah terlambat. Kita harus pergi. Pada saat itu, pengurus rumah tangga Chang Bai yang berdiri di samping, angkat bicara. Jian Chen melirik ibunya, dan kemudian berjalan ke Chang Bai tanpa sekalipun berbalik, dan berkata, Chang Bai, mari kita pergi. Petik 2. Chang Bai mengulurkan tangan dan mengangkat Jian Chen ke belakang binatang ajaib terbang. Setelah itu, dia melompat juga, duduk di sebelah Jian Chen. Samar-samar tersenyum pada Jian Chen, dia berkata, Tuan keempat, silakan duduk tegak. Petik 2. Setelah itu, dia hanya melihat Chang Bai menepuk punggung binatang ajaib itu. Dalam sekejap, binatang terbang ajaib itu sepertinya telah menerima perintah, dan mengulurkan sayapnya yang panjangnya 10 meter untuk terbang. Itu langsung naik ke udara, dan mulai dengan cepat terbang ke kejauhan. Bab 12, Kakak Chang Yanghu. Duduk di atas binatang ajaib terbang, wajah Jian Chen tidak mengungkapkan emosi apapun, meskipun mereka terbang dengan kecepatan ekstrim setinggi seribu kaki di udara. Karena binatang itu terbang dengan kecepatan tinggi, dia bisa mendengar suara gemuruh tanpa henti dari angin di telinganya. Melihat wajah pasif Jian Chen, Chang Bai tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Kebanyakan anak pada umumnya memucat ketakutan luar biasa setelah terbang di atas binatang ajaib untuk pertama kalinya. Beberapa anak gemetar ketakutan sepanjang waktu, sementara jumlah yang lebih kecil bahkan membasahi diri mereka sendiri, tetapi sangat sedikit orang yang mencapai ketenangan yang sama seperti Jian Chen. Chang Bai teringat ketika dia mengirim Chang Yang Hu ke Akademi Kargat beberapa tahun yang lalu. Setelah duduk di atas binatang terbang, seluruh tubuh Chang Yang Hu menggigil ketakutan saat dia memegang bulu-bulu di leher binatang itu. Tuan keempat sepertinya tidak seperti yang lain, itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya prestasi seperti apa yang akan berhasil di masa depan. Chang Bai berpikir pada dirinya sendiri. Jian Chen menatap binatang ajaib terbang di bawahnya dan bertanya, Chang Bai, binatang seperti apa ini? untuk terbang dengan kecepatan sangat cepat. Ini wajar saja. Chang Bai berbicara dengan suara megah, Tuan keempat, Anda tidak boleh meremehkan binatang ajaib ini. Binatang ajaib ini disebut binatang elang, itu adalah binatang ajaib kelas 4 yang setara dengan Great Sein Master. Ia dapat terbang melalui langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan meskipun ini nyaris bukan kelas 4, bahkan seseorang dengan peringkat yang sama dari Earth Sein Master tidak akan dapat melawannya ketika berada di langit. Petik 2. Maka itu berarti binatang elang ini sangat mahal. Kata Jian Chen. Chang Bai mengangguk, itu wajar juga. Terbang binatang ajaib sangat mahal, bukan hanya karena mereka sulit ditangkap, tetapi sulit untuk dijinakkan juga. Meskipun terbang binatang ajaib adalah cara transportasi tercepat, mengendarai satu sangat berbahaya. Jika seekor binatang ajaib keluar dari kendali, maka pengendara akan dikirim jatuh dari ribuan meter di udara. Bahkan dengan kekuatan Earth Sein Master, selamat dari kejatuhan seperti itu tidak mungkin dan bahkan jika Anda beruntung, Anda masih akan berakhir dengan cedera fatal. Bahkan jika itu adalah binatang terbang ajaib kelas satu atau dua, harganya masih sangat mahal, terutama jika ia memiliki sifat mengamuk atau tidak akan tunduk pada manusia. Oleh karena itu, menjinakkan binatang ajaib terbang adalah tugas yang sangat menantang untuk diselesaikan. Petik 2. Jian Chen mengangguk sebelum perlahan menjadi sunyi lagi. Chang Bai memandang Jian Chen yang pendiam dan berkata, Tuan keempat, kakakmu Chang Yang Hu juga di Akademi Kargat. Sudah beberapa tahun, jadi menjadi orang suci tidak terlalu jauh baginya. Jika Anda pernah menemukan masalah di Akademi, jangan takut untuk meminta kakak Anda untuk membantu menyelesaikannya. Petik 2. Ya saya tahu. Jian Chen menjawab, tetapi pikirannya terasa rumit ketika dia memikirkan kakak lelakinya yang misterius. Jian Chen belum pernah melihatnya, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa kepribadian kakaknya. Dia juga sangat khawatir tentang apakah kakak laki-lakinya akan iri dengan keterampilan bawaannya dalam menumbuhkan Saint Force, seperti saudara ketiga Chang Yang Ke. Cemburu pada sesuatu seperti ini sama sekali tidak biasa di dalam klan besar. Di dunia sebelumnya, Jian Chen telah bertemu segala macam perselisihan keluarga karena perebutan kekuasaan antara saudara kandung selama waktunya sebagai pengembara. Dalam hati Jian Chen, dia sangat berharap bahwa situasi seperti itu tidak akan terjadi padanya. Di dunia sebelumnya, ia adalah seorang yatim piatu yang tidak pernah mengalami cinta keluarga. Karena surga telah memberkatinya dengan sebuah keluarga kali ini, dia sangat menghargainya. Setelah binatang elang terbang selama setengah hari dengan kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya tiba di Akademi Kargat, di mana di bawah kendali Chang Bai, itu turun hanya 100 meter di atas tanah. Akademi Kargat didirikan di dataran, dengan tembok besar setinggi 10 meter di sekitarnya. Akademi itu luar biasa besar, dan tanah yang dicakupnya juga luas. Meskipun Jian Chen melayang 100 meter di atas tanah, dia masih tidak bisa melihat seluruh akademi. Akademi Kargat adalah akademi paling bergengsi di Kerajaan Gesun, dan hari ini adalah upacara pembukaan tahunannya. Karena alasan itu, gerbang depan sangat ramai. Ada banyak orang di sana, serta beberapa gerbong mewah yang diparkir tidak terlalu jauh. Namun, Jian Chen tidak bisa menyebut nama dengan jenis binatang ajaib yang menarik kereta. Hampir setiap gerbong memiliki beberapa penjaga yang melindungi mereka. Di langit, beberapa binatang ajaib terbang mendekati mereka, turun ke halaman akademi. Masing-masing membawa anak kecil. Chang Bai menginstruksikan binatang buas untuk terbang ke bawah menuju halaman juga, mendaratkan mereka tepat di sebelah menara setinggi 100 meter. Dia membawa Jian Chen langsung ke menara. Di luar, masih ada beberapa binatang ajaib terbang yang beristirahat di sana. Jian Chen dan Chang Bai berjalan ke puncak menara untuk menemui kepala sekolah Akademi Kargat. Kepala sekolah tidak jauh berbeda umurnya dengan Chang Bai, dan Jian Chen memiliki perasaan bahwa keduanya memiliki semacam keakraban di antara mereka. Karena keakraban ini, Jian Chen dapat dengan mudah memasuki Akademi tanpa masalah. Di bawah instruksi kepala sekolah, saudara lelaki Jian Chen Chang Yang Hu telah dipanggil ke puncak menara juga, memungkinkannya untuk melihat kakak lelaki misterius yang belum pernah dia temui sebelumnya. Chang Yang Hu sudah berusia 18 tahun, seusia dengan saudara perempuannya yang kedua Chang Yang Ming Yue, tetapi Chang Yang Ming Yue lebih muda 3 bulan. Chang Yang Hu adalah seorang remaja yang cukup kuat yang lebih tinggi dari Jian Chen, dan dia mengenakan seragam Akademi. Dia sudah terdaftar di Akademi selama lebih dari 2 tahun, dan Saint Force-nya juga telah mencapai puncak lapisan ke-10. Namun, dia belum meringkasnya menjadi Saint Weapon. Jarak antara puncak lapisan ke-10 dan Saint Tooth sama sekali tidak besar, tetapi momen di antara keduanya sangat penting, karena memadatkan Saint Force menjadi Saint Weapon adalah tugas yang sangat menantang. Di benua Tian Yuan, banyak orang tidak mampu membentuk Saint Weapon sejak lahir, karena mereka tidak memiliki bakat, serta keterampilan bawaan. Menurut kepala sekolah, Chang Yang Hu sudah mencapai puncak lapisan ke-10 setahun yang lalu dan sudah mencoba membentuk Saint Weapon 3 kali, tetapi hanya menemui kegagalan setiap kali. Namun, melihat seorang anak berusia 18 tahun yang dapat membentuk Saint Weapon pada usia 18 jarang ditemukan di benua Tian Yuan. Usia rata-rata adalah sekitar 20 tahun sebelum Saint Weapon dapat dibentuk, tetapi kebanyakan dari mereka adalah jenius. Tentu saja, rata-rata orang bisa membuat Saint Weapon pada usia itu juga, tetapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa berjalan di jalur seni bela diri lama. Karena ki spiritual dari benua Tian Yuan berlimpah, rentang hidup rata-rata seseorang adalah sekitar 200 tahun. Bagi seseorang untuk membentuk senjata Saint pada usia 20, itu bisa dianggap layak. Chang Bai menunjuk Chang Yang Hu dan berkata kepada Jian Chen, Tuan keempat, orang itu adalah saudaramu Chang Yang Hu. Melihat ke arahnya, dia menangis, Tuan tertua, ini adalah adik lelakimu Chang Yang Siang Tian. Petik 2 Kakak, Jian Chen menatap Chang Yang Hu sambil tersenyum saat dia berteriak salam. Di matanya, dia merasa bahwa Chang Yang Hu tampak menjadi orang yang kuat namun langsung, tetapi hatinya tidak sepenuhnya setuju. Mendengar teriakan Jian Chen, Chang Yang Hu menggaru pipinya sambil tertawa, Kakak keempat, jangan ragu untuk memanggilku kapan saja. Jika Anda diintimidasi di masa depan, maka cari saya langsung, dan saya akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Menertawakan pidato saudaranya, Jian Chen menjawab, kalau begitu aku akan mengandalkan, kakak. Dengan kesan pertama ini, Jian Chen berpikir bahwa Chang Yang Hu cukup baik, dan semua kekhawatirannya tentang kakaknya mulai menghilang seperti asap. Chang Yang Hu menggelengkan kepalanya dan tertawa sekali lagi, itu tidak masalah, tidak masalah sama sekali. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya masih kakak laki-laki Anda, jadi melindungi saudara keempat adalah mutlak. Setelah ini, Chang Yang Hu tiba-tiba membeku sebelum melihat sekeliling, matanya mengungkapkan beberapa keraguan. Chang Bai, di mana saudara perempuan kedua dan saudara laki-laki ketiga? Dia bertanya, Tuan tertua, Tuan kedua dan Tuan ketiga belum mencapai persyaratan untuk memasuki akademi, jadi hanya Tuan keempat yang bisa bergabung. Chang Bai menjawab dengan tenang. Oh, mendengar itu, Chang Yang Hu melepaskan pandangan kecewa dan mulai bergumam, bagaimana mereka tidak mencapai persyaratan untuk mencapai lapisan kedelapan. Ini konyol. Kakak keempat lebih tangguh, karena dia mencapai lapisan kedelapan dengan begitu cepat. Dia bahkan lebih menakjubkan dari saya, kakaknya. Tuan tertua, tolong bawa Tuan keempat turun. Mulai hari ini, Anda harus merawat adik Anda dengan benar. Saya masih memiliki beberapa urusan untuk diselesaikan dengan kepala sekolah. Kata Chang Bai. Chang Yang Hu menganggupkan kepalanya dengan kuat dan memukul dadanya dengan tinjunya. Chang Bai, Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun di sekolah menggertak saudara keempat. Petik 2 Setelah itu, Jian Chen menerima medali sekolah dan pergi bersama kakak laki-lakinya. Setelah keluar dari menara, Jian Chen memandang medali sekolah di tangannya. Selain sebagai bukti bahwa dia seorang pelajar, itu juga berisi alamat asramanya. Meskipun Jian Chen tidak terbiasa dengan tata letak akademi, tetapi karena Chang Yang Hu ada di sana untuk memimpin, mereka berdua berakhir di tujuan mereka lebih cepat dari yang dia duga. Asrama akademi dibangun menggunakan jenis batu yang sangat tahan lama dan dibagi menjadi dua area yang berbeda. Satu area untuk rakyat jelata untuk tinggal, dan sisi lain adalah untuk orang-orang seperti Jian Chen, yang memiliki klan bergensi mendukung mereka. Perbedaan antara keduanya seperti membandingkan langit dengan bumi. Akademi Kargat adalah akademi gesun raya yang paling bergensi, sehingga secara alami harus memiliki karakteristik yang unik. Akademi Kargat memiliki aturan yang sangat ketat, seseorang harus mencapai lapisan Saint Force ke-8 sebelum mereka mencapai usia 18 tahun untuk memenuhi persyaratan. Jika seorang siswa tidak mencapai level ini, maka bahkan jika mereka berasal dari keluarga yang sangat bergensi dan kaya, mereka tidak akan dapat mendaftar di akademi. Karena biaya kuliah sangat rendah, bahkan rakyat jelata dapat mendaftar dengan mudah. Beberapa siswa yang berhasil mendaftar berasal dari keluarga miskin, tetapi Akademi Kargat bahkan membebaskan biaya bagi banyak orang. Karena alasan itu, banyak siswa yang berlatar belakang rakyat jelata, dan memiliki keterampilan bawaan yang buruk untuk berkultivasi. Di Akademi Kargat, ada juga peraturan-peraturan besi lainnya bahwa pengikut aristokrat tidak dapat dengan mudah menggertak siswa biasa. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat latar belakang keluarga Anda, Anda masih akan menderita hukuman serius. Jika situasinya cukup serius, maka Anda mungkin akan dikeluarkan. Meskipun ini akan menyinggung beberapa keluarga besar, Akademi Kargat mendapat dukungan dari Kerajaan Gesun. Selain itu, Kepala Sekolah adalah salah satu dari enam elit utama di Kekaisaran Gesun, jadi tidak ada keluarga besar yang berani berbicara menentang aturan besi ini. Kamar asrama Jianchen sekitar 10 meter persegi, dan dekorasi kamarnya sangat sederhana. Selain dari tempat tidur dan kursi, tidak ada yang hadir. Namun, seluruh ruangan telah dirapikan sehingga sangat bersih dan teratur, dan itu benar-benar bersih. Kekak keempat, ini kamarmu, ingat lokasi dengan baik, dan berhati-hatilah agar tidak salah jalan. Chang Yang Hu tertawa. Jianchen menganggup, dan setelah melempar beberapa pakaian yang dibawanya, dia ditarik oleh kakak laki-lakinya untuk berkeliaran di sekitar halaman sekolah. Chang Yang Hu mengklaim bahwa itu agar Jianchen bisa membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Sepanjang sore, Jianchen diseret oleh Chang Yang Hu untuk berkeliaran tanpa tujuan di sekitar sekolah. Tiba-tiba, Chang Yang Hu membuka mulutnya untuk berkata, kakak keempat, besok adalah kompetisi siswa baru tahunan. Ada banyak hadiah, dan raja pendatang baru pertama bahkan dapat memenangkan peringkat 3 Magic Stoney. Orang di tempat kedua dapat memenangkan Magic Stoney peringkat 2, dan orang di tempat ketiga dapat memenangkan Magic Stoney peringkat 1. Anda harus mencoba yang terbaik dan mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Bab 13, Persaingan Siswa Baru Hati Jianchen berdebar setelah mendengar itu, kakak laki-laki, bukankah kelas 3 Monster Kores berharga? Meskipun Jianchen tahu tentang Core Monster, dia masih tidak tahu mengenai harga mereka. Tentu saja, kelas 3 Monster Kores dapat dijual dengan harga lebih dari 100 koin ametis. Saya bergabung dengan akademi ini 4 tahun yang lalu, tetapi saya tidak pernah bisa menggunakan monster inti kelas 3, yang tertinggi yang saya gunakan adalah inti kelas 2 yang harganya 50 koin ametis. Wajah Chang Yang Hu mulai menunjukkan tanda-tanda sakit hati setelah mengatakan itu. Jianchen mulai merencanakan semuanya di kepalanya. Dia dengan cepat memutuskan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kelas 3 Monster Kores dari kompetisi seni bela diri. Meskipun tidak pernah menggunakan inti rakasa kelas 3 sebelumnya, dia tahu bahwa menyerap energi yang terkandung di dalamnya akan memungkinkannya untuk meningkatkan laju kultivasinya. Dia tidak tahu seberapa cepat dia bisa menyerap World Essence setelah mengambil core 3 kelas, tetapi dia tahu bahwa dengan menggunakannya, puncak Saint Force layar ke-10 berada dalam jangkauan. Saat langit berangsur-angsur semakin gelap, Chang Yang Hu membawa Jianchen ke ruang makan siswa. Setelah makan malam mereka berpisah dan pergi sendiri, kembali ke asrama mereka. Setelah kembali ke kamarnya, Jianchen menutup pintu dan duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi sekali lagi. Namun, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Jianchen menatap pintu dengan bingung, sebelum berjalan ke pintu dan membukanya. Berdiri di luar pintu adalah seorang wanita berusia 30 tahun mengenakan gaun hijau muda. Meskipun kecantikannya tidak terlalu menyebabkan seluruh kota berperang untuk kebaikannya, dia masih bisa dianggap cantik. Rambut panjang hijau gelapnya turun ke pundaknya dan memberi kesan seolah-olah itu mengambang. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Jianchen dengan sedikit kebingungan. Kamu adalah salah satu siswa baru Akademi Kargat. Besok akan menjadi kompetisi mahasiswa baru Tahunan Akademi Kargat. Semua siswa baru diwajibkan untuk berpartisipasi. Jangan lupa datang. Dia berbicara dengan nada yang sama apatisnya dengan tatapannya. Ya saya tahu. Apakah ada hal lain? Tanya Jianchen. Tidak. Setelah menjatuhkan kata ini, wanita itu berbalik untuk pergi dan berjalan ke kamar sebelah. Sepertinya dia harus memberi tahu setiap siswa satu per satu. Menutup pintu, Jianchen kembali ke tempat tidurnya dan duduk di atasnya. Dengan cepat, dia kembali ke kondisi kultivasi yang sunyi. Keesokan paginya, Jianchen menyelesaikan malam kultivasinya, meninggalkan kamarnya dan menuju ruang makan sendirian. Karena dia pergi begitu pagi, belum banyak orang yang bangun sehingga dia dapat menemukan sendiri sebuah meja kosong untuk diduduki karena seluruh aula hampir kosong. Setelah makan sarapannya, Jianchen menuju ke pusat lapangan Akademi di mana lapangan olahraga berada. Kompetisi seni bela diri akan berlangsung di stadion di sini. Sepanjang jalan, Jianchen memperhatikan bahwa dia dikelilingi oleh mahasiswa baru seperti dia, dan mereka juga menuju ke lapangan olahraga. Karena semua siswa yang lebih tua mengenakan seragam sekolah, Jianchen dapat dengan jelas mengenali mana yang masih baru. Meskipun, tidak ada banyak senior, mungkin mereka tidak memiliki banyak minat dalam kompetisi mahasiswa baru. Ketika Jianchen tiba di lapangan olahraga, dia bisa melihat lima lingkaran, masing-masing berdiameter 30 kaki, di atas lapangan olahraga. Sudah banyak orang yang mengelilinginya. Jianchen tiba di pohon beberapa meter dari pekarangan. Dengan cepat berlari menuju pohon, dia mendorong batang pohon untuk melompat ke atas ke arah puncak pohon. Menetap di dahan pohon, Jianchen mulai beristirahat di tempat teduh, karena masih terlalu dini untuk memulai kompetisi. Dia tidak terburu-buru untuk sampai di sana begitu awal, dan menderita sia-sia di bawah terik matahari. Waktu berlalu dengan cepat, segera, saatnya kompetisi dimulai. Pada saat ini, arena kompetisi sudah penuh dengan ribuan siswa. Hanya beberapa dari mereka yang mengenakan seragam siswa, yang lainnya adalah siswa baru. Namun, Jianchen memperhatikan bahwa sebagian besar mahasiswa baru, siswa yang telah mencapai lapisan ke sembilan atau lebih baik, paling pasti berasal dari keluarga biasa. Dia membuat penilaian berdasarkan seragam siswa baru yang harus mereka kenakan, orang-orang ini memakai versi kasar dan kasar. Ini masuk akal mengingat bahwa kerajaan Gesun sebagian besar terdiri dari rakyat jelata, dan anak-anak dari keluarga miskin terbiasa bekerja keras. Dengan demikian, anak-anak ini bekerja keras untuk meningkatkan ketika menumbuhkan Sein Force, sehingga mampu mencapai lapisan ke-8 dan bergabung dengan Kargat Akademi. Selain siswa-siswa itu, sisa dari mahasiswa baru tampaknya berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Bahkan ada beberapa asteris-asteris tahun. Jianchen sendiri berusia 15 tahun ketika ia mencapai lapisan ke-8, sebuah pencapaian yang tidak bisa dengan mudah ditiru, dan itu menjadikan Jianchen siswa termuda di sana. Meskipun begitu, pertumbuhan fisik Jianchen jauh melampaui orang lain. Meskipun dia benar-benar berusia 15 tahun, dia dibangun seolah-olah dia beberapa tahun lebih tua. Setelah beristirahat sebentar, Jianchen melompat ke tanah dengan gesit dan berjalan menuju area kompetisi. Meskipun kerumunan sudah terbentuk, Jianchen tidak mencoba untuk memaksa jalannya. Sebaliknya, dia dengan tenang berdiri di luar. Mengenai kompetisi seni bela diri mahasiswa baru, Jianchen tidak tertarik sama sekali, bahkan menontonnya sepertinya tidak menarik baginya. Satu-satunya alasan dia akan berpartisipasi hari ini adalah karena monster core 3 kelas. Semuanya, tenang. Tiba-tiba, suara tajam menusuk terdengar. Tangisannya begitu keras, didengar oleh semua orang di lapangan olahraga dan semua orang segera terdiam. Dalam sekejap, seluruh bidang menjadi sunyi senyap. Seorang pria parubaya berjubah putih datang berjalan ke podium. Pria itu tampak seperti pria lain seusianya, tanpa fitur luar biasa. Namun, cahaya di matanya sangat terang, seolah-olah dia memiliki sein weapon yang disembunyikan di dalamnya, membuat orang takut menatap lurus ke matanya. Melihat semua orang, pria itu tersenyum ramah. Berbicara dengan suara keras dengan ramah, dia berkata, Murid-murid yang terkasih, saya adalah wakil kepala sekolah kargat Akademi BN. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kompetisi seni bela diri hari ini-hari ini serta menjadi orang yang membuat aturan. Saya akan menganggap semua orang sudah melihat aturan di papan pos di gerbang sekolah, jadi saya tidak akan mengulanginya. Hadiah untuk tahun ini sama seperti biasanya, pemenang tempat pertama akan memenangkan kelas 3 Monster Core, pemenang kedua akan memenangkan kelas 2 Monster Core, dan pemenang tempat ketiga akan mendapatkan kelas 1 Monster Core. Selain itu, 50 peserta teratas dalam kompetisi ini akan menerima koin ametis tunggal sebagai hadiah. Mendengar ini, setiap siswa yang mengenakan seragam rakyat jelata mulai bersorak kegirangan. Mereka tidak menghabiskan banyak dari hari ke hari dan hanya memiliki makanan sederhana sebagai makanan mereka setiap hari. Satu koin emas cukup untuk memberi makan keluarga 3 selama sebulan, dan koin ametis bernilai 100 koin emas. Meskipun Monster Core adalah item yang berharga, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki harapan tinggi untuk memenangkan 1 karena hanya ada 3 peluang untuk mendapatkannya. Tetapi mendapatkan 1 koin ametis memiliki 50 peluang untuk diperoleh. Pada saat ini, hampir semua siswa dari keluarga kurang mampu tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bersemangat. Mereka semua bersumpah dalam hati mereka bahwa demi koin ametis ini, mereka harus bekerja keras untuk memasuki 50 tempat teratas. Melihat ekspresi gembira di wajah rakyat jelata, beberapa bangsawan memandang dengan jijik. 1 koin ametis mungkin bukan uang dalam jumlah kecil untuk rakyat jelata, tetapi bagi seorang bangsawan, nilainya sangat sedikit. Bahkan Jian Chen memiliki 50 koin ametis pada dirinya untuk digunakan sesuai keinginannya. Kompetisi seni bela diri mahasiswa baru dimulai tidak lama setelah itu. Para siswa secara pribadi menggambar lot individu untuk menggambar tag dari dalam sebuah wadah besar. Namun, tag ditutupi oleh selembar kertas, sehingga tidak mungkin untuk melihat nomor di atasnya. Kedua pot itu memiliki label berbeda. Salah satu pot adalah untuk siswa yang telah mencapai lapisan kedelapan sementara pot lainnya adalah untuk mereka yang telah mencapai lapisan ke sembilan. Metode ini memastikan bahwa tidak ada siswa yang akan bertarung dengan siswa lain dari lapisan yang berbeda dan membuat hasil pertempuran benar-benar dapat diprediksi sejak awal. Meskipun persyaratan masuk terendah Akademi Karga telah mencapai tingkat Saint Force ke-8, selalu ada beberapa orang baru di antara mahasiswa baru setiap tahun yang jenius yang sama sekali tidak kurang dalam hal budidaya. Bisa juga dikatakan bahwa ada beberapa jenius berharga yang telah diberikan oleh keluarga aristokrat, sehingga selalu ada mahasiswa baru yang telah mencapai lapisan Saint Force ke-9 yang diterima di sekolah setiap tahun. Menggambar banyak tidak butuh waktu lama untuk diselesaikan, dan segera giliran Jian Chen. Melihat pot, Jian Chen dengan santai meraih satu tag dari dalam. Membuka tag, dia membaca kata-kata dengan pandangan lega. Tahap ketiga, nomor 64. Petik 2. Melihat angka pada tag, dia dalam hati mengerti dengan jelas bahwa lawannya akan menjadi nomor 136 di tahap ketiga, karena kompetisi kali ini cocok dengan lawan berdasarkan menemukan dua angka yang akan memberikan jumlah 200. Setelah mendapatkan tag mereka, setiap siswa perlahan berjalan menuju platform masing-masing sementara Jian Chen berjalan ke platform ketiga. Kompetisi berlangsung dengan kecepatan tinggi, karena babak pertama kompetisi hanya memakan waktu setengah hari. Karena lawan Jian Chen sendiri sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana bertarung dengan seni bela diri, Jian Chen dengan mudah menang dan berhasil masuk ke babak dua. Setelah makan siang, kompetisi seni bela diri mahasiswa baru berlanjut. Namun, jumlah kompetitor menurun hingga setengahnya. Sepertinya hanya ada 500 orang yang hadir pada akhir putaran pertama itu. Babak kedua diputuskan dengan cara yang sama seperti babak pertama, dengan menggambar banyak. Karena jumlah orang yang tersisa jauh lebih sedikit daripada putaran pertama, hanya butuh 4 jam untuk menyelesaikannya. Pada akhir putaran kedua, 256 siswa dibiarkan berdiri. Secara kebetulan, karena itu adalah bilangan genap, maka tidak akan ada situasi yang canggung di mana akan ada seorang siswa yang ditinggalkan dari gambar. Segera menuju babak ketiga, orang-orang mulai menggambar banyak untuk menemukan lawan mereka. Pada malam hari, hanya ada 128 orang yang maju terus, dengan Jian Chen berdiri di antara mereka dengan ekspresi malas. Meninggalkan alasan kompetisi, Jian Chen memperhatikan bahwa langit sudah lama menjadi gelap. Dia menggosok perutnya yang memprotes dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Di dunia sebelumnya, dia bisa pergi beberapa hari dan malam tanpa makan dan masih tidak merasa lapar. Sekarang dia sudah terbiasa makan tiga kali sehari, dia sekarang merasa lapar setelah melewatkan satu kali makan, meninggalkan Jian Chen merasa sedikit kecewa dengan dirinya sendiri. Segera, Jian Chen tiba di ruang makan. Setelah menerima makanannya, ia menemukan tempat duduk kosong dan mulai makan. Meskipun makanannya sederhana, sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dimilikinya di rumah tangga Changyang, Jian Chen masih memakannya dengan senang hati. Karena kompetisi seni bela diri mahasiswa baru saat ini baru saja berakhir, jumlah orang yang hadir di ruang makan saat ini tidak kurang dari biasanya. Sebenarnya, ada begitu banyak orang yang tidak lama setelah Jian Chen duduk, semua kursi di ruang makan telah terisi. Masih banyak orang yang tidak dapat menemukan ruang yang tersedia. Meskipun Jian Chen duduk sendirian di sebuah meja, tidak ada satu orang pun yang berani duduk bersamanya, karena semua siswa lain ada petani. Bagaimana mungkin mereka berani duduk dengan Jian Chen, yang mengenakan pakaian mewah? Pada pandangan pertama jelas bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Peng! Bab 14, Taita! Peng! Tepat saat Jian Chen mulai makan dengan senang hati, sebuah tangan tiba-tiba menamparkan pundaknya, menyebabkan meja bergetar dari aksinya. Jian Chen cemberut saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Pemilik tangan itu milik bangsawan pria berusia sekitar 20 tahun. Di sampingnya ada dua pemuda, dengan wajah penuh kesombongan. Satu laki-laki, dan satu perempuan, dan keduanya mengenakan pakaian satin mewah. Terlihat jelas dari pandangan pertama bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Melihat ketiga siswa berpakaian bagus dengan ekspresi datar, dia berbicara dengan ekspresi kesal, apakah ada masalah. Wajah bangsawan berusia 20 tahun itu memiliki kilatan yang tidak menyenangkan saat dia menatap Jian Chen. Berbicara dengan arogan, sang bangsawan berkata, Hei, bocah, meja ini di sini milik kami, Anda harus duduk di tempat lain. Meskipun pemuda itu bisa mengatakan bahwa Jian Chen sama sekali bukan orang biasa dari pakaian yang dipakainya, pemuda itu masih tidak repot-repot untuk menatap mata Jian Chen. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, Jian Chen memandangnya dengan jijik dan berkata, Jika Anda ingin makan, maka duduk dan makan. Tabel ini untuk dinikmati seluruh sekolah, lebih jauh lagi, tabel tidak memiliki nama Anda tertulis di atasnya. Sejak kapan meja ini menjadi milikmu? Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah bangsawan itu terlihat sangat marah. Setelah kehilangan kesabarannya, dia berteriak, Apakah kamu akan pindah atau tidak? Pada saat ini, tontonan di meja Jian Chen sudah menarik perhatian semua orang. Meskipun ada banyak orang yang menonton, tidak ada yang berani melangkah untuk mengatakan sesuatu. Seringai muncul di wajah Jian Chen. Kejadian seperti ini terjadi berkali-kali dalam kehidupan masa lalunya, tetapi dia akan selalu memberi pelajaran kepada para pemburuk lainnya. Tentu saja aku akan membiarkanmu, tunggu saja aku untuk menyelesaikan makananku dulu. Memalingkan muka, Jian Chen mulai menggali makanannya dengan minat baru. Karena dia menjejali wajahnya penuh makanan, suara Jian Chen sedikit teredam. Namun, untuk tiga orang ini, makna Jian Chen keras dan jelas. Saudaraku, kelihatannya kekuatanmu tidak cukup di sekolah ini, Anda bahkan tidak bisa mengklaim meja. Anda sebaiknya tidak membuat kami berdua makan makanan kami di luar. Gadis di belakang bangsawan itu tertawa ringan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi canggung di wajah pemuda berusia 20 tahun itu menghilang, hanya menyisakan amarah. Menatap dengan kejam pada Jian Chen, dia berteriak, Nak, siapa namamu, dan dari keluarga mana kamu berasal? Jika Anda memiliki keberanian, katakan padaku. Petik 2 Alis Jian Chen berkerut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara lain berteriak, Kadiyun, kau adalah salah satu dari kelas atas Akademi Kargat, untuk berpikir kau memiliki keberanian untuk menggertak salah satu mahasiswa baru. Orang yang berbicara adalah orang lain yang seusia dengan Kadiyun. Dia juga mengenakan seragam akademi yang sama, dan dia berjalan ke arah mereka. Melihat pemuda ini, wajah Kadiyun sedikit berubah. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan, ketika dia berkata, Bai Moran, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan saya. Petik 2 Pada titik ini, Jian Chen tahu nama kedua orang itu, yang sebelumnya disebut Kadiyun, dan yang baru saja tiba bernama Bai Moran. Pemuda bernama Bai Moran tertawa dan berkata, Kadiyun, memang benar urusanmu bukan untuk saya ikut campur. Tapi karena saya kakak kelas, saya tidak bisa mengabaikan masalah seorang junior. Petik 2 Mendengar ini, wajah kedua pemuda yang berdiri di belakang Kadiyun berubah. Pada saat ini, gadis yang berdiri di belakang Kadiyun ragu-ragu sedikit, dan kemudian dengan ringan menarik pakaian Kadiyun. Dia dengan ringan berbisik, kakak, ada beberapa kursi terbuka di sana, kita harus duduk di sana. Kadiyun melihat sekeliling ruang makan, dan tentu saja, tempat yang tidak terlalu jauh telah dibuka. Menatap Jian Chen dengan tatapan ganas, dia melambaikan tangannya, kakak kedua, kakak ketiga, ayo pergi. Dia berkata ketika dia mulai berjalan ke meja kosong, jika dia melanjutkan tontonan ini, maka tidak akan ada manfaat baginya. Dia juga sedikit takut keluar sebagai pecundang, karena klan Bay Moran sama sekali tidak lebih lemah daripada klan Kadiyun. Bay Moran sendiri sebenarnya lebih kuat dari dia. Tapi itu bukan aspek yang paling penting. Masalah terbesar yang ada adalah bahwa jika tersiar kabar bahwa seorang anggota kelas atas seperti Kadiyun sedang menggertak salah seorang mahasiswa baru, maka ia akan menjadi sasaran ejekan. Selanjutnya, jika kepala sekolah mendengar tentang ini, maka dia pasti akan menerima hukuman yang ketat. Alasan lain mengapa Kadiyun tidak mau memilih rakyat jelata untuk tempat duduk mereka adalah karena sesuatu yang diketahui setiap orang kelas atas di dalam hati mereka. Sebagai salah satu dari enam pakar kerajaan Gesun, kepala sekolah Akademi Kargat sangat menyukai siswa miskin. Pada saat itu, saudara perempuan Kadiyun memandang Jian Chen dengan minat baru seolah-olah dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Membuka mulutnya, dia berkata, Oh, saya baru ingat, Anda adalah salah satu dari 128 mahasiswa baru yang berhasil masuk ke langkah berikutnya dari kompetisi. Saya melihat Anda di atas arena pertempuran. Saat dia berbicara, mata gadis itu tiba-tiba mendapatkan niat jahat di dalam mereka. Mendengar ini, pria yang sebelumnya diam itu berbalik untuk mengatakan sesuatu, Saya harap saya akan disandingkan melawan Anda besok di kompetisi nanti. Dengan tawa jahat, dia berbalik dan berjalan menuju meja kosong tempat Kadiyun menuju. Mengambil kata-kata dari siswa laki-laki itu, Jian Chen tidak repot menanggapi, juga tidak peduli tentang orang itu sama sekali. Bai Moran berjalan menghampiri Jian Chen dan menepuk pundaknya sambil tertawa, Kamu benar-benar punya nyali untuk tidak memberikan wajah Kadiyun. Jika dia mencoba menggertak Anda di masa depan, maka yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari saya. Petik 2 Jian Chen berdiri dari kursinya dan tersenyum, Saya Chang Yang Siang Tian. Terima kasih telah membantu saya dengan situasi memalukan ini, jika tidak, saya khawatir itu akan meningkat menjadi sesuatu yang merepotkan. Petik 2 Bai Moran mulai tertawa, Junior tidak perlu sopan seperti ini. Klan Kadiyun telah cukup agresif di dalam akademi baru-baru ini. Saya sudah lama menemukan dia sangat mengganggu, tetapi sayangnya, saya tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Benar, saya dipanggil Bai Moran, Anda bisa memanggil saya Senior Bai Moran. Petik 2 Kamu akan ingin sangat berhati-hati dalam kompetisi besok. Dua orang di belakang Kadiyun adalah adik perempuannya Kaidiki Yuli, dan adik laki-lakinya, Kadiliang. Sudah dikabarkan bahwa keduanya telah mencapai lapisan ke-9 Saint Force. Petik 2 Jian Chen hanya tertawa dan berkata, Senior Bai Moran, jangan khawatir. Jika saya akhirnya melihat mereka, maka saya pasti akan berhati-hati. Petik 2 Mengangguk, Bai Moran berkata, sudah larut jadi aku akan kembali ke asramaku. Junior, saya harap kita akan bertemu lagi. Petik 2 Setelah Bai Moran pergi, Jian Chen dengan cepat menghabiskan sisa makanannya sebelum kembali ke asramanya. Sepanjang hari, dia tidak melihat kakaknya Chang Yang Hu sama sekali. Tindakan dan keberadaannya benar-benar tidak diketahui. Dengan santai menyapu debu di kamarnya, Jian Chen naik ke tempat tidur dan mulai berkultivasi sekali lagi, sesuai dengan pelajaran. Hari kedua kompetisi dengan cepat berkembang. Karena jumlah orang semakin sedikit, 8 besar dengan cepat diputuskan pada akhir hari. Setelah 50 besar ditetapkan, Akademi telah membatalkan aturan yang mencegah siswa dari lapisan ke-8 untuk bertarung melawan mereka dari lapisan ke-9. Para siswa sekarang bebas untuk bertarung dengan siapapun mereka cocok, jadi selain dari Jian Chen dan siswa lain yang terpancing, 6 siswa lainnya sudah mencapai lapisan Saint Force ke-9. Agar siswa yang disuntikkan atau Jian Chen masuk delapan besar, mereka harus mengalahkan beberapa siswa yang telah mencapai lapisan ke-9 Saint Force. Selain itu, Jian Chen telah mengalami sesuatu yang tidak terduga. Dari 6 mahasiswa baru yang mencapai lapisan ke-9, 2 dari mereka adalah siswa yang ditemuinya kemarin, KD Qi Yuli dan KD Liang. Meskipun Jian Chen belum bertarung melawan keduanya, dia merasa bahwa setiap kali dia melihat mereka, ada suasana provokasi tersembunyi di antara mereka. Mengenai tatapan kedua saudara kandung, Jian Chen tidak memedulikan mereka. Dalam benaknya, dia hanya bisa berpikir tentang mengadu domba melawan satu-satunya mahasiswa baru Saint Force ke-8. Gaya seni bela diri siswa laki-laki itu jelas terlihat oleh Jian Chen, yang berpikir bahwa itu cukup unik yang sangat cocok untuknya. Kekuatannya juga luar biasa, yang merupakan alasan utama mengapa ia berhasil masuk ke-8 besar tanpa masalah. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan orang lain seusianya, dan setengah dari lawan yang dia hadapi telah diusir dari ring. Pertandingan final akan diadakan besok, dan pada akhir itu, penguasa mahasiswa baru akan diumumkan. Meninggalkan lapangan olahraga, Jian Chen segera menuju ruang makan. Setelah mendapatkan makanannya, dia melihat dari sudut matanya salah satu pesaing dari kompetisi, itu adalah siswa yang disuntik. Dia saat ini makan sendiri di sudut ruangan. Siswa itu mengenakan pakaian sederhana dengan beberapa tambalan di atasnya. Meskipun laki-laki itu terlihat berusia sekitar 16 tahun, Jian Chen bisa melihat ekspresi tegas di wajahnya yang sedikit belum matang. Perawakan dan tubuhnya tidak sesuai dengan usianya sama sekali, dia sudah mencapai ketinggian satu. Delapan meter, hampir setinggi saudara Jian Chen, Chang Yang Hu, dan ketebalannya juga lebih besar oleh lingkaran. Dengan sedikit ragu, dia berjalan menuju meja tempat siswa yang disuntik sedang makan, dan duduk dengan nampanya. Memutar kepalanya untuk menyambutnya, Jian Chen tersenyum, Saya Chang Yang Siang Tian. Nama apa yang kamu pakai? Petik 2. Memiringkan kepalanya untuk bertemu Jian Chen, matanya perlahan menyapu pakaiannya sebelum dia berkata, Aku dipanggil Taita. Petik 2. Tertawa, Jian Chen berkata, Saya baru saja melihat Anda bertarung di kompetisi. Untuk melihat seorang siswa dari lapisan ke-8 mengalahkan siswa dari lapisan ke-9 benar-benar menakjubkan. Petik 2. Mendengar pujian Jian Chen, Taita tidak bisa menahan tawa juga, Saya hanya menang karena kekuatan saya lebih baik daripada mereka, Itu saja. Mereka benar-benar sulit untuk ditangani, Bahkan sekarang saya masih sakit karena pertandingan. Petik 2. Bab 15, Kadiki Yuli. Mendengar Taita, Jian Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya, Taita, Kamu mengatakan kamu memiliki sejumlah besar kekuatan, Tapi seberapa berat suatu benda yang bisa kamu angkat. Ketika saya kembali ke rumah, Saya bisa mengangkat batu seberat 200 kg. Dia berkata dengan cukup arogan dengan wajah penuh kebanggaan. Wajah Jian Chen menjadi kosong saat dia mendengar jawaban itu. Ini adalah monster seorang siswa, Batu seberat 200 kg tidak mungkin diangkat untuk rata-rata orang dewasa. Tetapi bagi seorang anak muda seperti Taita Untuk dapat mengangkat batu raksasa seperti itu, Jian Chen hanya bisa merasa kagum dari fakta ini. Taita, Berapa umurmu? Jian Chen sudah mulai melihat Taita dalam cahaya yang berbeda sekarang. 16 tahun, Taita berkata sambil mengunyah makanannya, Mengunyahnya menyebabkan kata-katanya hampir tidak terdengar. Kesan Jian Chen tentang dia semakin bertambah ketika dia berkata, Taita, Apakah Anda memiliki kekuatan ini sejak Anda masih kecil? Itu benar, Kekuatanku selalu lebih kuat daripada kebanyakan Tapi begitu juga makanku. Karena saya tidak bisa selalu makan sampai saya kenyang di rumah, Saya biasanya pergi ke gunung dan berburu makanan sendiri. Taita berkata datar. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Chen secara mental mengkonfirmasi bahwa Kekuatan Taita jelas adalah kekuatan yang diberikan dewa. Kalau tidak, Seorang anak lelaki seperti dia tidak akan pernah bisa mengangkat batu seberat itu. Tapi yang lebih mengejutkan Jian Chen adalah bahwa Taita akan sering berburu sendiri di pegunungan. Bagi seseorang yang baru berusia 16 tahun untuk dapat berburu dengan mudah di pegunungan, Ini membuat rasa hormat Jian Chen untuknya tumbuh dengan jumlah yang ekstrim. Setelah semua, Tidak hanya binatang buas muncul di pegunungan, Binatang buas terkadang juga muncul dan kekuatan yang terakhir tidak ada bandingannya dengan binatang buas biasa. Taita menggosok perutnya dan berdiri dari kursinya sambil tertawa, Chang Yang Siang Tian, Aku sudah makan kenyang jadi aku akan kembali ke asramaku untuk tidur. Bagaimanapun, besok adalah hari lain kompetisi. Petik 2 Jian Chen menganggupkan kepalanya, Saya harap Anda akan masuk ketiga teratas dalam kontes besok. Petik 2 Taita dengan keras menganggup dan tatapan tegas terlihat di matanya, Aku pasti akan bekerja keras dan berjuang untuk tiga besar. Satu monster inti kelas satu dapat dijual dengan harga setidaknya 10 koin ametis. Petik 2 Tidak lama setelah Taita pergi, Jian Chen dengan cepat makan makanannya sendiri dan kembali ke kamarnya. Tepat ketika dia menutup pintu di belakangnya, ketukan terdengar di sana. Saudara laki-laki keempat, apakah Anda di sini? Tanya Chang Yang Hu dengan suara yang kuat. Mendengar suara itu, Jian Chen terkejut. Sudah dua hari penuh sejak terakhir kali dia melihat jejak saudaranya. Dengan cepat membuka pintu, dia mengundang Chang Yang Hu ke dalam kamarnya. Kakak keempat, aku minta maaf, tetapi aku belum mengikuti perkembanganmu dalam kompetisi. Dia buru-buru berkata sebelum Jian Chen bisa membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan. Jian Chen mengangguk dan berkata, saya sudah maju ke delapan besar, besok akan menjadi hari terakhir pertandingan. Petik 2 Saat dia mendengarkan Jian Chen, Chang Yang Hu tiba-tiba menjadi bahagia atas keberhasilan adiknya. Dengan gembira, dia berkata, kakak keempat, kamu benar-benar luar biasa. Tidak heran Anda datang ke sini sebelum kakak kedua dan ketiga. Memancing kristal berukuran jempol dari sakunya, Chang Yang Hu meletakkannya di tangan Jian Chen, saudara keempat, ini adalah inti monster kelas satu. Dua hari yang lalu, beberapa teman dan saya pergi ke hutan di belakang akademi dan membunuh binatang buas kelas satu bersama-sama. Ini adalah inti monster yang aku perjuangkan untukmu, jadi ambillah. Sudah terlambat, jadi kakakmu tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Besok adalah hari terakhir kompetisi, jadi kamu harus bekerja keras dan mendapatkan gelar nomor satu. Chang Yang Hu kemudian keluar dari ruangan, setelah perlahan-lahan menutup pintu. Sesaat sebelum Chang Yang Hu bisa menutup pintu, Jian Chen melihat sekilas tanda cakar panjang tiga inci yang mengalir di lengan Chang Yang Hu. Diam-diam melihat inti rakasa kelas satu di tangannya, Jian Chen merasakan gelombang kehangatan yang melekat. Untuk sementara, hati Jian Chen sebenarnya tidak bisa tenang. Meskipun itu hanya monster inti kelas satu, Jian Chen bisa merasakan kepedulian Chang Yang Hu memancar darinya. Berpikir kembali ke luka di lengan Chang Yang Hu, Jian Chen tahu bahwa luka itu berasal dari berburu binatang ajaib. Setiap kali Jian Chen memikirkan hadiah itu, dia tidak bisa tidak merasa hangat di dalam, emosi lain yang tidak pernah dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Setelah berdiri di tengah kamarnya dengan ekspresi kaget untuk sementara waktu, Jian Chen akhirnya mengambil nafas dalam-dalam, secara bertahap memaksa dirinya dalam keadaan tenang. Kemudian, dia naik ke tempat tidurnya untuk mulai berkultivasi sekali lagi. Meskipun dia memiliki inti monster sekarang, dia tidak ingin menggunakannya dulu, jadi dia menyimpannya di space belt-nya. Dengan mempertimbangkan persaingan, Jian Chen sepenuhnya percaya bahwa dia bisa mengambil tempat nomor satu. Lagipula, di dunianya sebelumnya, ia adalah seorang ahli unik yang berdiri di puncak dunia. Dan meskipun dia telah kehilangan sejumlah besar kekuatannya setelah bereinkarnasi, dia masih memiliki pengetahuan tentang setiap jenis permainan pedang, serta memahami hukum pedang yang sangat mendalam, sedemikian rupa sehingga mereka tertanam ke dalam jiwanya. Dia tidak kehilangan pemahamannya tentang cara-cara pedang, dan jadi ini adalah bagaimana Jian Chen akan maju melalui benua di masa depan. Pagi berikutnya, Jian Chen menyelesaikan sarapannya dengan cepat sebelum tiba di kompetisi. Mungkin itu karena hari ini adalah hari terakhir kompetisi, tetapi lebih banyak orang datang hari ini daripada dua hari sebelumnya digabungkan. Banyak dari pendatang baru ini adalah siswa yang lebih tua. Tempat pertempuran telah sepenuhnya diperbaiki tadi malam, dan lima arena asli telah diubah menjadi empat. Namun, empat arena sekarang lebih besar dari sebelumnya, arena dari kemarin berada pada level yang sama sekali berbeda yang tidak dapat dibandingkan dengan ukuran baru. Pada saat ini, Jian Chen merasakan sesuatu di belakangnya. Berbalik, dia melihat kakak laki-lakinya, Chang Yang Hu, berjalan di depan kerumunan, berusaha untuk menghubunginya. Memperhatikan tatapan Jian Chen, Chang Yang Hu tersenyum lebar. Dengan cepat melepaskan diri dari kerumunan, dia berlari ke sisi Jian Chen dan menamparnya. Kakak keempat, hari ini adalah hari di mana kamu harus bekerja keras. Kakak laki-laki Anda tidak akan menuntut Anda untuk mendapatkan tempat nomor satu, masuk ke tiga besar sudah cukup. Bagi Chang Yang Hu, mendapatkan inti monster hanyalah hadiah kecil, yang paling penting adalah mendapatkan peringkat yang baik. Meskipun harga inti monster tidak mudah diabaikan, itu bukan sesuatu yang sangat diinginkan oleh putra tertua klan Chang Yang. Jian Chen tertawa dan berkata, Kakak, kamu tidak perlu khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Waktu kompetisi datang dengan cepat. Kali ini, delapan besar akan bertarung abis di semifinal. Setelah menggambar banyak untuk memutuskan lawan mereka, Jian Chen segera berjalan ke arena. Tidak lama kemudian, lawan Jian Chen perlahan-lahan muncul ke arena, tetapi yang mengejutkan Jian Chen, lawannya adalah seorang gadis. Lebih tepatnya, lawannya adalah gadis dari terakhir kali, Kadiki Yuli. Kadiki Yuli mengenakan pakaian warna merah gelap, dan meskipun usianya baru 16 atau 17 tahun, tubuhnya berkembang dengan baik. Apa yang seharusnya mencuat adalah mencuat, dan apa yang seharusnya tipis itu tipis. Seragam kulitnya yang ketat menggambarkannya sebagai contoh nyata dari seorang wanita cantik dengan kulit putih halus, bersama dengan wajahnya yang cantik alami dengan kulit putih lembut. Pada titik ini, dia sudah memikat perhatian semua anak laki-laki di kerumunan dan, tanpa ragu, Kadiki Yuli jelas cukup cantik untuk menyebabkan kota memperebutkannya. Namun, seperti halnya bagi kebanyakan orang yang lahir dalam klan bergengsi, ia membawa udara arogan. Jian Chen berdiri dengan tangan kosong di atas arena. Alasan mengapa dia dengan tangan kosong adalah karena aturan akademi. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk menilai kekuatan seseorang adalah dengan pertempuran tangan kosong, sehingga senjata berbilah tidak diperbolehkan. Dan karena tidak mungkin membentuk Shane Weapon tanpa menjadi Shane, semua mahasiswa baru dipaksa bertarung tanpa senjata. Kadiki Yuli memandang Jian Chen dengan pandangan angkuh, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Untuk kesombongan Anda di ruang makan tempoh hari, saya pasti akan memberi Anda pelajaran hari ini. Suara Kadiki Yuli membawa nada yang tajam namun terdengar jelas. Mendengar ini wajah Jian Chen mengungkapkan seringai menghina. Di antara orang-orang yang dilahirkan dalam klan bergengsi, banyak dari mereka yang benar-benar tidak tahu seberapa luas langit dan bumi. Ledakan. Suara keras terdengar di seluruh arena, menandakan dimulainya pertandingan. Karena keempat arena berada di tempat yang sama, saat gong terdengar, semua delapan peserta secara bersamaan mulai bergerak dan mulai bertarung. Kadiki Yuli dengan cepat melangkah menuju Jian Chen, tetapi ketika dia berada dalam jarak 3 meter darinya, dia tiba-tiba melompat ke udara untuk memberikan tendangan lompatan terbang ke wajahnya. Meskipun Kadiki Yuli masih muda, dia cukup kuat karena dia sudah berada di lapisan Sein Force ke-9. Jian Chen berdiri di tempat tanpa bergerak satu langkah pun. Saat kaki Kadiki Yuli semakin dekat ke wajahnya, dia memiringkan lehernya ke samping, memungkinkan tendangannya hanya melesat melewati sisi kepalanya. Kecepatan reaksi Kadiki Yuli cukup cepat, saat dia menyadari tendangannya tidak terhubung, dia mengayunkan hidungnya dengan tinju Sein Force yang ditingkatkan. Bukan hanya tinjunya yang masuk dengan kecepatan cepat, tetapi dengan sejumlah besar energi yang tersimpan di dalam tinjunya, setiap orang normal akan keluar dengan cedera serius setelah terkena itu. Sejauh yang menyangkut Jian Chen, dia tidak akan menahan diri. Tidak masalah jika dia akhirnya mengalahkan Jian Chen dan pindah ke empat besar, atau jika dia hanya mengajar Jian Chen pelajaran, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menahan diri. Jian Chen berurusan dengan serangan Kadiki Yuli dengan mudah, dan meskipun lawannya satu lapis lebih tinggi darinya, Jian Chen tidak seperti anak biasa. Pengalaman pertempurannya dari dunia masa lalunya sangat banyak, jadi jika dia ingin melanjutkan pertandingan ini tanpa melawan, maka Kadiki Yuli bahkan tidak akan bisa menyentuh pakaiannya, apalagi mengalahkannya dalam lima putaran. Setelah Kadiki Yuli mencoba menyerangnya beberapa lusin kali bahkan tanpa bisa menyentuh pakaian Jian Chen, dia menjadi sangat kesal dan menghentikan rentetan pukulannya. Terengah-engah, dia menempelkan kedua tangannya di pinggangnya dan menatap Jian Chen, Hei, apakah kamu akan benar-benar bertarung atau tidak? Jika Anda tidak akan bertarung, turunlah dari arena daripada melompat-lompat di mana-mana. Petik 2. Jian Chen tertawa ketika dia melihat Kadiki Yuli yang marah dan berkata, Orang yang akan meninggalkan arena adalah kamu, bukan aku. Bagaimana Anda berencana untuk mengalahkan saya jika Anda bahkan tidak bisa menyentuh pakaian saya? Kakamu, wajah cantik Kadiki Yuli menjadi merah karena marah ketika dia menunjuk ke arahnya dengan jarinya, dan dia sejenak tidak dapat berbicara. Tapi kemudian dia menjadi tenang dan dia memutar matanya, mencibir, jadi bagaimana jika aku tidak bisa menyentuhmu? Anda bahkan tidak bisa berdiri untuk melawan saya secara langsung, dan hanya bisa menghindari pukulan saya seperti pengecut kecil. Petik 2. Eh, benarkah itu? Wajah Jian Chen mengungkapkan sedikit senyum saat dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Kadiki Yuli memandang dengan angku, berbicara dengan keyakinan penuh, tentu saja. Jika Anda bukan seorang pengecut, maka Anda sebaiknya mencoba benar-benar melawan saya. Petik 2. Jian Chen melirik tiga cincin lainnya dan melihat bahwa korek api lainnya mulai membungkus. Memalingkan kepalanya untuk melihat Kadiki Yuli lagi, dia tertawa, jika kamu benar-benar ingin bertarung denganku, maka baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2. Bab 16, Maju ke final. Mendengar kata-kata Jian Chen, mata Kadiki Yuli cerah, kau sendiri yang mengatakannya, jadi jangan berani-berani mengatakan sebaliknya. Bahkan menyelesaikan kalimatnya, dia sudah mulai berlari ke arahnya. Sama seperti pukulan pertama, dia melompat ke udara dan mengayunkan kakinya keluar untuk menendang wajahnya, tetapi kali ini kecepatan tendangannya jauh lebih cepat daripada yang aslinya. Jian Chen memberikan senyum aneh saat tendangan mendekat. Sama seperti yang dia katakan sebelumnya, Jian Chen tidak repot-repot menghindar, tetapi sebaliknya, karena tendangan itu tepat di depan wajahnya, kedua tangannya mencambuk dan meraih ke betis Kadiki Yuli. Memberikan kekuatan yang layak saat memutar, dia memutarnya dengan satu gerakan halus. Saat dia melemparkannya, Kadiki Yuli berteriak panik saat dia diputar oleh Jian Chen. Banyak siswa di sekitarnya yang menonton acara tersebut menjadi kaget. Bukan hanya sepertinya Jian Chen tidak peduli dengan yang lebih adil dan melemparkan wanita cantik ke udara dengan cara yang kasar, dia juga mengalahkan enam lawan terakhir dengan cara yang sama. Di bawah arena, Kadi Yun merasakan pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut ketika dia menyaksikan adik perempuannya dia niaya sedemikian rupa. Niat membunuh difokuskan pada Jian Chen saat dia mengawasinya, jika bukan karena wakil kepala sekolah Bayen memimpin pertandingan di dekatnya, maka Kadi Yun akan dibebankan ke arena lama untuk mengajar Jian Chen pelajaran. Kedua tangan Jian Chen hampir seperti penjepit yang kuat, menjepit ke kakinya, saat dia memutar tubuhnya dua kali sebelum akhirnya melepaskannya. Pada saat itu, orang hanya bisa melihat tubuh indah Kadiki Yuli melesat melintasi langit dalam lengkungan sebelum akhirnya terbang keluar dari arena dan menabrak sekelompok orang di antara penonton. Dia telah mempelajari trik ini dari Taita. Setelah menonton Taita di beberapa pertandingannya, dia melihat bahwa dia telah melakukan metode serupa untuk dengan mudah membuang lawan-lawannya keluar dari arena. Namun, Jian Chen harus mengakui, metode ini adalah trik yang sangat mudah untuk meraih kemenangan cepat tetapi mudah, dan dapat dilakukan untuk orang-orang tertentu dengan mudah. Dengan hanya sedikit jijik bagi orang-orang di antara hadirin yang membantu Kadiki Yuli bangkit kembali, Jian Chen menyeringai ketika wasit menyatakan dia pemenang, sebelum berjalan keluar panggung perlahan. Dengan kosong melihat Jian Chen berjalan keluar arena, wajah Kadiki Yuli jatuh. Sejak dia lahir, dia telah dimanjakan oleh ribuan orang saat dia tumbuh. Baginya menderita penghinaan karena dilempar ke udara setelah berputar seperti gasing, dia merasa kehilangan muka dan juga diperlakukan salah, meskipun tidak terluka. Saat dia memikirkan hal ini, mata Kadiki Yuli mulai berkaca-kaca, dan dia akhirnya mulai membocorkan aliran air mata saat dia menangis diam-diam pada dirinya sendiri. Saat Jian Chen berjalan dari arena, saudara laki-laki Kadiki Yuli, Kadi Yuli, menghalangi jalannya. Melotot padanya dengan dingin, dia menggeram, nak, kau benar-benar memiliki keberanian untuk memperlakukan adikku seperti itu. Petik 2. Jian Chen malas melirik Kadi Yuli yang marah dan mendengus. Tanpa mengatakan apa-apa, Jian Chen berjalan menjauh darinya. Kata-kata tidak layak disiasiakan, karena Jian Chen tidak tahan mendengar Kadi Yuli mencoba menggunakan pengaruh klannya untuk menggertak orang lain. Menonton Jian Chen berjalan semakin jauh darinya, wajah Kadi Yun semakin suram. Dengan berakhirnya pertandingan Jian Chen, empat nama terakhir dipanggil. Pada akhirnya, Changyang Siang Tian, Taita, Kadiliang, dan Tian Musiong yang tersisa. Sejauh Taita prihatin, Jian Chen sama sekali tidak terkejut bahwa dia berhasil. Namun, Jian Chen tidak berpikir bahwa Kadiliang tiba-tiba akan berhasil masuk empat besar. Ada juga peserta keempat, Tian Musiong. Usianya tidak jauh berbeda dari Kadiki Yuli. Dia memiliki tubuh berukuran sedang, dan kulit pucat. Meskipun ia masih muda, tidak ada keraguan bahwa ia tampan, dengan keseimbangan sempurna dari struktur wajahnya. Duduk di atas platform adalah wakil kepala sekolah, Bai En, yang perlahan-lahan melihat keempat siswa yang tersisa. Dengan anggukan kecil dan tawa, dia mengumumkan, tampaknya mahasiswa baru tahun ini jauh lebih kuat daripada mahasiswa baru sebelum mereka. Aku hanya bisa berharap bahwa Akademi Kargat kita akan bisa membanggakan seseorang sama kuatnya setelah itu. Petik 2. Setelah mengumumkan empat siswa yang tersisa, mereka diberi waktu istirahat satu jam sebelum melanjutkan kompetisi. Namun, secara kebetulan, lawan yang ditarik Jian Chen adalah Kadiliang, sedangkan lawan Tai Ta adalah Tian Musiong. Di bawah arena, Kadiyun dan saudara-saudaranya berkumpul di bagian bawah dan menyaksikan, mata Kadiki Yuli mulai menjadi merah dan meradang pada titik ini. Kakak kedua, kamu harus memberinya pelajaran nanti. Kadiki Yuli berkata dengan amarah yang tak terkendali pada Kadiliang sebelum pertandingan dimulai. Melihat mata merah saudara perempuannya dan wajahnya yang berlinang air mata, Kadiliang tidak bisa menahan perasaan sangat marah ketika dia berbicara, Sister Ki Yuli, jangan khawatir. Bahkan jika saya dihukum oleh Akademi, saudara kedua Anda pasti akan memberinya pelajaran. Petik 2. Huff, anak yang buas. Untuk berpikir bahwa dia akan berani memperlakukan saudari kita seperti ini, dia benar-benar memiliki keinginan mati. Kakak, tolong jangan khawatir, aku jamin, anak itu pasti hanya akan merasakan penderitaan selama dia tinggal di Akademi ini. Meskipun kepala sekolah berpihak pada orang-orang miskin, ia tidak berarti orang biasa. Bahkan jika aku memukulnya sampai dia cacat, kepala sekolah tidak akan mengatakan apa-apa, paling-paling, dia hanya akan memarahi kita. Wajah Kadiyun tampak seperti menelan racun. Ketika sampai pada saudara perempuan mereka, Kadiyun dan Kadiliang sangat peduli padanya. Ketika Jian Chen memperlakukan saudari mereka sedemikian rupa, dia sudah mendapatkan kebencian yang ekstrim dari mereka berdua. Segera, Jian Chen dan Kadiliang keduanya berjalan ke arena, dan menunggu dimulainya pertandingan. Tepat saat gong berbunyi, Kadiliang berlari ke arah Jian Chen dan mencoba membanting tinjunya ke perut Jian Chen. Jian Chen dengan gesit menghindari serangan Kadiliang, sambil membalas pukulan dengan tinjunya sendiri yang bahkan lebih cepat dari serangan lawannya. Peng! Sebelum Kadiliang bahkan bisa merespons, tinju Jian Chen sudah melakukan kontak dengan punggungnya. Kekuatan pukulannya begitu kuat, itu memaksa Kadiliang terhuyung mundur, sebelum jatuh berlutut. Setelah satu pukulan, Jian Chen tidak repot-repot menahan kedua kakinya mulai bergerak ketika dia dengan cepat berlari ke tempat Kadiliang berlutut. Tiba-tiba, Kadiliang yang awalnya terhuyung-huyung tiba-tiba kehilangan pijakan sekali lagi dan dikirim terbang lagi. Setelah tertabrak, ia terbang dua meter ke tepi cincin, hampir menjatuhkannya, meskipun setengah dari tubuhnya sudah menggantung keluar dari sana. Menonton pamer kekuatan ini, setiap siswa menonton Jian Chen semua berteriak kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu pertunangan, pemenang akan segera diputuskan. Ini adalah sesuatu yang menurut setiap siswa luar biasa, siswa lapisan 9 Saint Force Kadiliang dipukuli dengan mudah oleh lapisan Saint Force 8 Jian Chen. Melihat setengah dari tubuh Kadiliang mencuat dari cincin, hati Kadiki Yuli dan Kadiyun melompat keluar dari dada mereka dan masuk ke tenggorokan mereka. Ai, bagaimana bisa kakak kedua menjadi ceroboh ini? Bagaimana caranya menjengkelkan? Lebih baik dia tidak kalah dari bocah seperti dia. Kadiki Yuli menangis saat dia menginjak kakinya dengan marah. Meskipun semakin lama dia menatap Kadiliang, semakin mudah orang mengatakan bahwa wajahnya penuh dengan perhatian pada kakak laki-lakinya. Kadiyun menghela nafas dengan putus asa, apa yang dilakukan saudara laki-laki kedua agar menjadi ceroboh dan kalah dari seorang bocah nakal yang hanya ada di Saint Force ke-8. Di atas platform, wakil kepala sekolah bayan tersenyum penuh semangat ketika dia berkata, mahasiswa baru yang kami ambil tahun ini benar-benar perhiasan. Yang satu diberkati oleh surga, sedangkan yang lain aku bisa memoles dan bersinar di masa depan. Sementara serangannya sederhana, ada semacam misteri aneh baginya. Setiap kali ada poin penting dalam pertandingan, ia melepaskan gerakan yang sangat akurat dengan reaksi yang hampir seketika. Kedua siswa ini benar-benar membutuhkan pengasuhan yang lebih dekat. Saya percaya bahwa di masa depan, keduanya akan menjadi ahli hebat di benua Tianyuan. Lebih baik saya bicarakan ini dengan kepala sekolah nanti. Petik 2. Di arena, Kadiliang bergegas bangkit kembali, dahinya sudah meneteskan keringat dingin. Jika tubuhnya tergelincir hanya beberapa inci lagi, maka tidak akan ada keraguan bahwa tubuhnya akan jatuh dari arena. Dan kemudian jika dia benar-benar kalah dari siswa lapisan Saint Force ke-8 dengan cara yang memalukan, dia pasti akan dicap sebagai aib besar. Ketika Kadiliang merangkak kembali dan membalikkan badan, sekitarnya tiba-tiba kabur, dan dia tiba-tiba menyadari rasa sakit yang akut di perutnya sebelum dia bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Tapi kemudian, tubuhnya terasa seringan bulu, sebelum dia menyadari panggung semakin kecil. Hal berikutnya yang dia tahu, tubuhnya berdampak ke tanah di bawah, dan jubah putihnya yang sebelumnya bersih sekarang memakai jejak berdebu tunggal. Dengan kosong berdiri dari tanah, Kadiliang memandang sekelilingnya, sebelum dia sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Kemarahan meledak dari matanya, saat dia menatap Jian Chen dengan tatapan jahat. Meskipun ia telah mencapai lapisan ke-9, ia pada akhirnya dipukuli oleh seorang siswa yang hanya mencapai lapisan ke-8, dan merasa kekalahannya adalah pemborosan yang ekstrim. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hati Kadiliang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Baginya, ini jelas memalukan. Kadiyun menghampiri Kadiliang dan berkata, kakak kedua, kau mengecewakanku. Anda benar-benar kehilangan muka untuk klan Kadi kami. Setelah menjatuhkan kata-kata ini, Kadiyun tidak melirik Kadiliang, dan segera meninggalkan daerah itu. Mendengar kata-kata Kadiyun, wajah Kadiliang segera berubah menjadi jelek. Kakak kedua, kamu terlalu ceroboh. Meskipun Anda mengatakan bahwa Anda akan membantu saya mengajarinya pelajaran, itu akhirnya menjadi Anda yang diajarkan. Kadiki Yuli berkata dengan nada kecewa, nada suaranya sangat marah. Mendengar ini, wajah Kadiliang berubah juga, sebelum mengeram, ini adalah tingkat keberuntungannya. Karena arena inilah dia menang, jika kita mengubah tempat, maka tidak mungkin dia akan menjadi lawan bagiku. Kakak ketiga, jangan khawatir, aku pasti akan memberinya pelajaran di masa depan. Petik dua. Kadiki Yuli mulai berpikir, dia merasa bahwa alasannya ada benarnya. Perlahan menganggupkan kepalanya, dia berkata, kakak kedua, kamu harus memberinya pelajaran untuk waktu berikutnya. Petik dua. Kadiliang menepuk-nepuk dadanya, dan dengan sungguh-sungguh bersumpah, jangan khawatir, kakak ketiga. Serahkan ini padaku. Petik dua. Tidak terlalu lama setelah Jian Chen memenangkan pertandingannya, pertandingan antara Taita dan Tian Mu Xiong juga mulai berakhir. Meskipun Saint Force Taita lebih rendah dari lawannya dengan satu lapisan, kekuatannya yang diberkahi surgawi membantu menebus kekurangan ini. Pada akhirnya, dia mengandalkan pengalaman yang dia pelajari dari berburu binatang buas dan akhirnya bisa mengalahkan Tian Mu Xiong dengan kemenangan tipis. Bersama dengan Jian Chen, ia menjadi salah satu dari dua finalis. Pada akhir pertandingan berikutnya, salah satu dari keduanya akan muncul sebagai pemenang dan dinobatkan sebagai penguasa mahasiswa baru. Bab 17, Penguasa Mahasiswa Baru Setelah beristirahat selama dua jam, final kompetisi akhirnya dimulai. Jian Chen dan Taita berjalan ke arena bersama, sebelum berjalan keseberang berakhir terpisah 10 meter. Sudah lebih dari seribu siswa menonton arena, sementara lebih banyak lagi orang yang mencoba menemukan tempat duduk. Jian Chen memandang Taita sambil tersenyum ketika dia berbicara dia memuji Taita, Taita, aku tidak berpikir kamu ini luar biasa untuk bisa berakhir di final. Petik 2 Mendengar pujian Jian Chen, wajah Taita memerah karena malu, meskipun jelas bahwa dia sangat senang mendengar pujian itu. Dengan tawa yang jujur, Taita berbicara dengan suara rendah, Chang Yang Siang Tian, kamu sama menakjubkannya. Petik 2 Meregangkan lengan dan kakinya, Jian Chen tertawa, Taita, ini adalah babak final. Hanya satu dari kita yang akan dinobatkan sebagai penguasa mahasiswa baru, jadi kamu harus berjuang sekuat tenaga. Jika Anda mengalahkan saya, maka Anda akan menjadi juara. Dengan menang, Anda akan mendapatkan core monster tiga kelas yang bernilai beberapa ratus koin ungu. Akan cukup layak untuk memberi makan keluarga Anda seumur hidup. Petik 2 Taita tumbuh bersemangat setelah mendengar Jian Chen berbicara, Chang Yang Siang Tian, aku pasti akan menggunakan semua kekuatanku, jadi sebaiknya kau mempersiapkan diri. Jian Chen hanya bisa tertawa dan mengangguk, aku tidak akan mudah dikalahkan. Petik 2 Ledakan Saat gong berbunyi untuk mengindikasikan awal pertandingan, Taita segera bergegas maju setelah suara. Taita bergegas ke Jian Chen, dan segera mengulurkan tangan untuk meraihnya dengan kedua tangan. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan surgawi yang diberkati untuk mengangkat dan melempar Jian Chen keluar dari arena. Menyadari rencananya, Jian Chen tertawa, dia sudah sangat terbiasa dengan gaya bertarung Taita. Untuk setiap pertandingan sejauh ini, Taita telah menggunakan strategi yang sama, tetapi berhasil dengan baik. Jika Jian Chen ditangkap olehnya, maka akan sangat sulit untuk melarikan diri dari genggaman Taita. Jian Chen mundur beberapa langkah untuk melarikan diri dari jangkauan Taita. Mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan, dia menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya untuk menyerang dadanya. Tinju Jian Chen tepat waktu dan cepat, tidak memungkinkan Taita kapanpun bereaksi. Peng! Tinju Jian Chen mengeluarkan suara teredam pada dampak terhadap dada Taita. Namun, penampilan Jian Chen perlahan berubah, sementara Taita tampak takjub. Apa yang dia pukul tidak terasa seperti manusia sama sekali. Sebagai gantinya, tinjunya terasa seperti menabrak dinding. Tidak hanya Taita yang kuat, tetapi tubuh fisiknya juga sangat kuat, begitu kuat sehingga benar-benar di luar dugaan. Pukulan Jian Chen, bagaimanapun, telah memaksa Taita terhuyung mundur, tetapi hanya sesaat. Mengaum keras, dia menuduh Jian Chen sekali lagi dengan kedua tangannya terentang. Dengan pukulan hanya menggunakan 80% dari kekuatannya, Jian Chen bahkan tidak meninggalkan bekas pada kulit Taita. Jian Chen mulai merasakan kegembiraan saat dia melihat Taita mendekat dengan tinjunya. Dia tidak repot-repot mengelak atau melarikan diri, alih-alih, dia bersiap untuk menggunakan 100% kekuatannya untuk menyerang balik dengan tangannya sendiri. Kedua tinju itu saling berhadapan di udara, dan dampaknya menciptakan suara yang keras. Itu sangat keras, sehingga semua orang di kerumunan di bawah arena bisa mendengarnya sejelas hari. Saat kedua tinju melakukan kontak, kaki Jian Chen tidak bisa membantu tetapi meluncur mundur setidaknya 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Tangan kanannya sudah mulai bergetar, jadi jelas melihat bahwa Jian Chen menerima lebih banyak kerusakan daripada yang diberikan. Meskipun dia telah melampaui tingkat budidaya rata-rata untuk Saint Force, dia masih jauh dari tingkat di mana dia dapat dengan mudah mengabaikan kerusakan dari sesuatu seperti ini. Taita, di sisi lain, hanya meluncur mundur 2 meter. Wajahnya tidak menunjukkan emosi luar, dan dia tampaknya tidak menderita bahkan kerusakan sekecil apapun. Jian Chen mengusap tangannya yang memerah. Setelah dua konfrontasi, ia sekarang sepenuhnya memahami betapa bodohnya melibatkan diri dengan Taita terus terang. Kekuatan Taita tidak hanya digunakan untuk intimidasi, tubuhnya sebenarnya sangat kuat. Bahkan seseorang yang levelnya lebih kuat dari Taita tidak bisa sejajar dengannya. Satu-satunya hal yang bisa mengarah pada kemenangan melawan Taita adalah jika seseorang mengandalkan kecepatan. Taita, kekuatanmu sudah jauh melebihi harapanku, tapi aku akan menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Jian Chen berkata sambil berjalan maju. Taita tertawa, Ayo, Chang Yang Siang Tian, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Nada Taita dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Jian Chen menghentikan obrolan kosongnya juga. Ketika jarak antara dia dan Taita berkurang menjadi hanya 5 sampai 6 meter, langkah kakinya tiba-tiba berubah. Kakinya menjadi kabur misterius yang tiba-tiba muncul kembali di belakang Taita. Sebelum Taita bahkan bisa bereaksi, dua tinju sengit mendaratkan pukulan berturut-turut di punggungnya. Dong, dong, dong. Serangkaian pukulan teredam terus-menerus keluar dari arena, hampir seolah-olah itu hanya satu baris suara yang terus-menerus. Di bawah serangan berat seperti itu, bahkan tubuh Taita tidak bisa membantu tetapi goyah ke depan sehingga ia hanya memiliki sedikit waktu untuk berbalik. Ha! Taita menggeram marah saat dia mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dia berbalik dengan tinjunya keluar dan mencoba untuk menghancurkan mereka menjadi Jian Chen. Saat ketika Taita mencoba menyerang Jian Chen, dia dengan ringan melompat 2 meter ke udara. Sempit menghindari tinju Taita, Jian Chen menggunakan kedua kakinya untuk menendang Taita dari udara. Kedua kakinya memiliki kekuatan yang kuat, dan mereka mendorong ke arah punggung Taita. Dong! 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 Jian Chen menyerang dengan kakinya beberapa kali sebelum mendarat kembali ke tanah. Pada titik ini, wajah Taita telah ditendang oleh Jian Chen beberapa kali, menyebabkan wajahnya memar. Segera setelah mendarat di tanah, Jian Chen berbalik di lantai dan menekup kakinya tanpa berhenti. Kaki kirinya berputar dalam lengkungan 180 derajat, kaki kanannya menyapu kaki Taita sendiri. Peng! Kaki Taita runtuh di bawahnya, tapi dia segera bangkit kembali, dan mengeram saat dia bergegas ke Jian Chen. Jian Chen dan Taita mulai terlibat dalam situasi pertempuran jarak dekat lain, tetapi dengan Dewa Taita diberikan kekuatan dan tubuhnya yang kuat, Jian Chen tidak memiliki kesempatan menang melawannya. Karena Jian Chen sudah mengalaminya dua kali, dia memikirkan tindakan balasan untuk situasi ini. Meskipun itu bukan ide terbaik, dia tidak punya cara lain untuk melawannya. Jian Chen telah memutuskan untuk mengandalkan kegesitannya untuk bertarung melawan Taita. Meskipun tubuh Taita sangat kuat, Jian Chen telah menyerang tempat yang sama pada tubuh Taita untuk membuatnya sehingga Taita akan merasakan begitu banyak rasa sakit, dia akhirnya akan dipaksa meringis. Situasi berikut sekarang menjadi satu sisi. Dengan Jian Chen mengandalkan pengalaman yang telah dia kumpulkan di dunia masa lalu untuk terus-menerus mengalahkan Taita sehingga dia hanya bisa berlarian dengan tangan di atas kepalanya. Meskipun kadang-kadang Taita menemukan beberapa peluang untuk melawan, dia tidak bisa menyakiti Jian Chen, serangannya bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Jian Chen sama sekali. Pada tampilan ini, setiap siswa yang hadir hanya bisa menonton pertandingan dengan kaget. Tidak peduli seberapa cepat Jian Chen dengan seni bela dirinya, kecepatannya telah jauh melampaui rata-rata orang, menyebabkan semua siswa untuk melihat dengan penuh minat, karena itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di bagian atas platform, Bai En tersentak kagum ketika menyaksikan Jian Chen. Anak ini jelas unik, pengalaman bertarungnya kaya, dan kecepatannya juga tidak lambat. Tampaknya siswa ini bernama Changyang Siang Tian, jadi kalau dilihat dari namanya, dia berasal dari klan Changyang Kota Lore. Sepertinya saya benar-benar harus membuat laporan kepada kepala sekolah nanti. Petik 2. Ketika pertempuran terus berlanjut, Taita akhirnya mencapai batasnya. Dia berteriak keras, dan berseru, berhenti, berhenti. Saya tidak bisa bertarung lagi, saya menyerah. Petik 2. Jian Chen segera menghentikan serangannya dan tersenyum cerah pada Taita, mengapa kamu tidak bertarung lagi? Taita menggosok tempat-tempat yang memerah di mana Jian Chen berulang kali memukul dengan wajah sedih dan berkata dengan sedih, kamu bergerak sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu dengan jelas. Tidak mungkin aku bisa menyerangmu, jadi sepanjang waktu hanya kau meratapiku. Petik 2. Tertawa, Jian Chen bertanya, jadi kamu hanya akan menyerah tempat nomor satu itu. Meskipun Jian Chen tidak menahan diri saat bertarung melawan Taita, kulitnya sangat tebal dan tubuhnya sangat kuat, bahwa hampir tidak ada kerusakan serius yang terjadi padanya. Taita menganggupkan kepalanya dan berbicara dengan suara teredam, aku tidak akan bisa mengalahkanmu, jadi tempat nomor satu bukan milikku. Tempat kedua sudah cukup layak, kor 2 monster kor dapat dijual dengan harga yang layak. Petik 2. Setelah itu, kedua siswa keluar dari panggung sementara pemenang tempat ketiga diumumkan, Kadiliang dan Tian Musiong yang telah bertarung melawan satu sama lain dalam pertempuran untuk menentukan pemenang. Pada akhirnya, itu Tian Musiong yang telah memenangkan dan mengklaim gelar tempat ketiga. Setelah kuota untuk tiga pemain top dipenuhi, Jian Chen dipanggil ke platform. Saat wakil kepala sekolah BN berjalan ke arahnya, dia melirik Jian Chen tanpa sedikit kekaguman. Segera memalingkan muka, dia menoleh untuk melihat ribuan siswa di antara hadirin dan mengumumumkan, para siswa yang terkasih, kompetisi tahun baru ini akhirnya sampai pada kesimpulan. Saya mendeklarasikan penguasa mahasiswa tahun ini untuk menjadi siswa Chang Yang Siang Tian yang merupakan praktisi lapisan Saint Force ke-8. Petik 2. Wakil kepala sekolah BN berbicara dengan suara tegas, menyebabkan semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Tapi ketika beberapa siswa lapisan Saint Force ke-9 mendengar penguasa mahasiswa baru adalah seorang siswa berada di lapisan Saint Force ke-8, banyak dari mereka tidak bisa menerimanya. Namun, mereka hanya bisa mengomel ketidaksenangan mereka. Tapi kekuatan Jian Chen adalah sesuatu yang bisa mereka terima, beberapa dari mereka bahkan terpesona oleh cara dia bertarung, dan kecepatannya adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan banyak orang. Mahasiswa baru tahun ini benar-benar tidak berguna. Di depan begitu banyak orang yang telah mencapai tingkat Saint Force ke-9, penguasa freshman akhir-akhirnya menjadi pemuda di lapisan Saint Force ke-8. Ini sangat memalukan. Petik 2. Itu benar, mahasiswa baru hari ini benar-benar terlalu lemah. Tidak hanya gelar penguasa mahasiswa diambil oleh seseorang di lapisan Saint Force ke-8, saya mendengar bahwa pemuda berjemur di tempat kedua juga seseorang yang hanya di lapisan Saint Force ke-8. Saya benar-benar tidak tahu untuk apa para mahasiswa baru ini berlatih ke lapisan Saint Force ke-9. Petik 2. Dua orang yang berbicara adalah senior yang mengenakan seragam akademi, nada mereka dipenuhi dengan suara mengejek terhadap mereka yang kalah melawan keduanya. Mendengar dua siswa mengeluh, salah satu dari senior itu menjawab kepada mereka, kalian bahkan tidak boleh mengatakan apa-apa, itu bukan bahwa siswa baru yang mencapai lapisan Saint Force ke-9 itu lemah, tapi itu karena siswa lapisan Saint Force ke-8 itu lebih kuat dari mereka dengan margin yang besar. Anak yang disuntik itu memiliki kekuatan yang bisa menakuti siapapun. Jangan bilang kalian tidak melihat bagaimana para siswa layar 9-te Saint Force itu dengan mudah diusir dari arena. Jika kami yang bertempur, aku yakin kami tidak akan lebih baik daripada mahasiswa baru. Adapun mahasiswa tingkat pertama, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Apakah kalian juga ketinggalan seberapa cepat dia bergerak dan menyerang? Bahkan jika itu kita dalam situasi yang sama, kita akan kesulitan untuk menghindari serangannya. Petik 2. Selain dua siswa itu, banyak senior lain di akademi juga mendiskusikan pertandingan di antara mereka sendiri. Mereka sudah berada di akademi selama bertahun-tahun, tetapi kompetisi tahun ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Batch mahasiswa baru tahun ini memiliki banyak siswa yang mencapai lapisan Saint Force ke-9, tetapi tidak ada yang berharap bahwa dua siswa teratas akan menjadi siswa lapisan ke-8 Saint Force. Segera setelah itu, Jian Chen memperoleh monster core kelas 3 sebagai hadiah. Warnanya merah tua, dan lebih besar dari inti monster daripada yang diberikan kakaknya sebelumnya. Mengangkat tangannya, Jian Chen jelas bisa merasakan sejumlah besar kekuatan yang terpancar dari inti. Jumlah besar energi dalam inti dan kis sejati di dunia sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat kecil, tetapi sejauh yang menyangkut Jian Chen, energi yang berasal dari inti itu sangat besar. Selain dari inti monster, Jian Chen juga menerima medali yang dilemparkan ke emas lengkap dengan desain dekoratif yang tertulis di atasnya. Dari apa yang telah didengar Jian Chen, tidak ada informasi tentang medali yang telah dimenangkannya, jadi dia tidak tahu apa gunanya medali itu. Tetapi ketika dia mencoba untuk mencari tahu, wakil kepala sekolah Bai En menjelaskan kepadanya, hanya dapat diberikan kepada pemenang tempat pertama dari setiap kompetisi mahasiswa baru. Selama Anda memiliki ini, maka Anda akan diberi kelas 1 Monster Core setiap bulan. Selain itu, medali memungkinkan pemakaiannya untuk mengakses 5 lapisan pertama perpustakaan. Petik 2. Bab 18, Dukungan tingkat kultivasi The Monster Core. Setiap bulan kelas Rakasa Core akan diberikan, serta akses gratis ke 5 tingkat pertama perpustakaan. Mendengar penjelasan Bai En, hati Jian Chen membengkak kagum. Mungkinkah para siswa bahkan tidak bisa mendapatkan inti monster setiap bulan. Dan siapa yang mengira bahwa perpustakaan akan memiliki batasan yang dikenakan padanya? Menerima medali, Jian Chen sudah berencana untuk bertanya kepada saudaranya Chang Yang Hu tentang ini nanti. Dia sudah berada di akademi ini selama 3 atau 4 hari, tetapi 3 hari telah benar-benar ditempati oleh kompetisi seni bela diri. Bahkan untuk hari pertama, dia hampir tidak memiliki setengah hari untuk dirinya sendiri, jadi dia memiliki sedikit waktu untuk mencari tahu lebih banyak tentang akademi. Setelah Jian Chen keluar dari arena, Taita dan Tian Musiong berjalan maju untuk menerima hadiah mereka sendiri. Setelah upacara berakhir, kerumunan siswa sudah mulai bubar. Kakak keempat, kau benar-benar luar biasa. Anda benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, begitu ayah mendengar tentang ini, dia pasti akan sangat senang tentang ini. Saat keduanya berjalan menuju asramanya, Chang Yang Hu terus mengobrol dengan gembira dengan Jian Chen. Saat keduanya terus berbicara, Jian Chen mulai tertawa, karena dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang dia ingat dari ibunya. Jika ibu tahu tentang ini, dia pasti akan sangat bahagia. Jian Chen berpikir sendiri. Dalam sekejap, Chang Yang Hu dan Jian Chen tiba di asrama dan memasuki kamar Jian Chen. Chang Yang Hu dengan tidak sabar bertanya kepada Jian Chen, kakak keempat, cepat dan tunjukkan kor monster kelas 3. Petik 2. Melihat ekspresi Chang Yang Hu yang masih bersemangat, Jian Chen tertawa dan mengeluarkan inti monster dari sabuk antariksa, menyerahkannya kepada Chang Yang Hu. Chang Yang Hu mengambil inti ke tangannya dan memutarnya tanpa henti seolah-olah itu adalah benda berharga. Dia mendecahkan lidahnya dengan kagum, kakak keempat, kamu benar-benar luar biasa untuk segera mendapatkan kor monster kelas 3 langsung setelah memasuki akademi. Kakakmu sudah berada di akademi ini selama lebih dari 2 tahun, dan yang paling aku dapatkan adalah kelas 2 monster kor. Apalagi saya harus membayar uang untuk itu. Petik 2. Mendengar ini, Jian Chen hanya bisa tertawa, kakak, aku sudah mendengar bahwa kamu telah mencapai puncak lapisan ke-10 dan akan segera menerobos ke tingkat sein. Anda harus mengambil kor monster kelas 3 ini. Jian Chen tidak menganggap inti monster sebagai item penting, dan meskipun kelas 3 monster kor akan meningkatkan laju kultivasi, Jian Chen tidak membutuhkannya sama sekali. Chang Yang Hu tertegun mendengar kata-kata Jian Chen, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan menempatkan kelas 3 monster kor kembali ke dalam tangan Jian Chen dan berkata, itu tidak akan terjadi. Kor 3 monster kor ini adalah sesuatu yang saudara keempat dapatkan setelah melewati sejumlah masalah yang melelahkan. Bagaimana bisa kakakmu mengambil sesuatu seperti ini? Petik 2. Melihat kor monster 3 kelas yang baru kembali, Jian Chen tersenyum, dia benar-benar mengagumi tindakan kakaknya saat itu. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir bahwa Chang Yang Hu akan seperti saudara ketiga Chang Yang Ke dan menjadi hambatan baginya. Sekali lagi, Jian Chen menempatkan kor monster kelas 3 di tangan Chang Yang Hu, kakak, kor monster-monster kelas 3 ini akan lebih baik denganmu. Kali ini, Jian Chen benar-benar ingin Chang Yang Hu menerima inti monster. Jelas tidak, penolakan Chang Yang Hu keluar kuat dan jelas, tanpa ragu-ragu. Dia menyerahkan inti rakasa kembali ke Jian Chen dan berkata, Saudara keempat, inti rakasa ini harus digunakan oleh Anda. Ini hadiahmu karena menjadi penguasa mahasiswa baru. Item ini jelas bukan sesuatu yang kakakmu inginkan darimu. Petik 2. Melihat betapa gigi saudaranya Chang Yang Hu, Jian Chen hanya bisa tak berdaya mengambil kembali kor 3 monster kor. Setelah itu, Jian Chen mulai mengajukan pertanyaan kepada kakaknya tentang urusan akademi. Butuh waktu 3 jam bagi Chang Yang Hu untuk dengan hati-hati menjelaskan setiap aturan yang tidak dipahami Jian Chen tentang akademi, meningkatkan keakraban Jian Chen dengan akademi. Yang pertama adalah kepala sekolah kargat akademi, yang menyukai siswa yang tidak berasal dari latar belakang bangsawan. Jika dia menemukan seorang bangsawan menggertak rakyat jelata, siswa itu pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman. Mengenai pertempuran antara para bangsawan, dia akan menutup mata, selama itu tidak berubah menjadi masalah besar. Selain itu, dia tidak peduli sama sekali. Juga, dalam akademi kargat, seseorang harus mencapai level sein besar untuk lulus. Mereka yang lulus memiliki pilihan untuk tetap di akademi, atau dengan rekomendasi akademi kargat, mereka dapat bersumpah setia kepada kerajaan dan bergabung dengan tentara mereka. Mereka yang memiliki potensi besar akan dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dengan rekomendasi akademi. Di dalam akademi, mereka yang berada di bawah level sein akan memiliki kesempatan untuk menerima kor monster kelas 1 setiap bulan untuk digunakan untuk membantu kultivasi mereka. Para siswa yang berada di sein level dan meringkas sein weapon akan bisa mendapatkan kor 2 monster kor setiap bulan. Selain dari ini, para siswa ini juga akan dapat pergi ke hutan 20 mil jauhnya dari akademi kargat untuk berburu binatang buas untuk inti mereka. Meskipun hutannya tidak besar, masih butuh sekitar 10 km dari luas. Binatang buas ajaib di dalam hutan semuanya dibebaskan oleh akademi, tetapi kebanyakan dari mereka umumnya binatang buas tingkat rendah. Kekuatan serangan mereka berada di antara yang terendah dari binatang buas, dan menerima cedera serius tidak mungkin. Akademi kargat membesarkan binatang buas level rendah ini untuk para siswa untuk berlatih seni bela diri mereka dalam situasi pertempuran nyata, serta untuk memungkinkan binatang ajaib untuk beradaptasi dengan alam liar. Binatang ajaib terkuat di hutan tidak lebih kuat dari binatang kelas 2, sementara banyak dari hewan itu hanyalah binatang buas biasa yang bahkan tidak bisa mengukur hingga binatang ajaib kelas 1. Namun, jika binatang ajaib kelas 2 muncul, maka akademi akan mengirim beberapa ahli untuk merawat monster itu untuk mencegah siswa terluka. Hutan dipisahkan menjadi tiga wilayah, wilayah pertama penuh dengan binatang buas yang bahkan tidak mencapai tingkat binatang ajaib kelas 1. Wilayah kedua adalah tempat di mana binatang ajaib kelas 1 tinggal. Wilayah terakhir penuh dengan binatang ajaib kelas 2. Ketiga area telah berhasil disegel dan diblokade terhadap area lain oleh generasi kepala sekolah sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu khawatir tentang monster yang melarikan diri dari hutan. Akademi juga memiliki perpustakaan yang dipisahkan menjadi tujuh tingkat. Di dalam perpustakaan ada banyak buku dengan banyak informasi. Selain buku-buku tentang sejarah benua itu, ada juga banyak panduan pelatihan rahasia bagi para praktisi. Siswa yang belum mencapai tingkat sein hanya akan dapat mengakses dua tingkat pertama perpustakaan. Saat seorang siswa mencapai tingkat sein dan mengembunkan sein force-nya menjadi sein weapon, maka dia akan dapat memasuki level ketiga dan keempat. Untuk tingkat apapun di atas keempat, satu-satunya orang yang bisa masuk adalah guru atau siswa di tingkat sein besar. Pada saat Chang Yang Hu selesai memberitahu Jian Chen tentang informasi mengenai sekolah, sudah larut malam. Chang Yang Hu bergegas keluar dari asrama Jian Chen dan berlari ke asramanya sendiri. Sementara itu, di puncak menara yang terletak di pusat Akademi Kargat, wakil kepala sekolah Bayan dengan hormat berdiri di depan meja kantor. Di depannya, sebenarnya kepala sekolah Jian Chen pernah bertemu sebelumnya. Kepala sekolah Akademi Kargat mengulurkan lengannya dan membelai jenggotnya yang panjang. Dengan acuh-ta'acuh menatap wakil kepala sekolah, ia berkata, Bayan, apakah Anda mengatakan bahwa nama siswa baru yang memenangkan kompetisi adalah seorang anak bernama Chang Yang Siang Tian? Nada suara kepala sekolah itu sedikit mengejutkan. Bayan menganggup dan berkata, iya, kepala sekolah, saya menemukan bahwa Chang Yang Siang Tian sangat luar biasa. Dia hanya berada di lapisan ke-8 Saint Force, tetapi sudah bisa mengalahkan mahasiswa baru yang berada di lapisan ke-9. Serangannya tidak hanya agresif, tetapi juga cukup gesit dan gesit. Sepertinya dia memiliki banyak pengalaman tempur, yang tidak sesuai dengan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Bahkan Taita, yang memiliki tubuh dengan kekuatan surgawi, kalah dari Jian Chen dengan cara yang sederhana, bahkan tidak dapat melakukan serangan balik. Mendengar ini, kepala sekolah mengerutkan alisnya dan bertanya, Bai En, apa yang kamu katakan benar-benar-benar? Apakah Chang Yang Siang Tian benar-benar menakjubkan? Kepala sekolah, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Kata Bai En dengan suara tegas. Kepala sekolah perlahan bangkit dari kursinya dan bergumam, sepertinya anak ini Chang Yang Siang Tian adalah seorang jenius yang lebih besar daripada yang dikatakan Chang Bai. Dia tidak menggunakan inti monster atau harta surgawi apapun, dan masih bisa mencapai lapisan ke-8 Saint Force pada usia 15 betapa menakjubkannya suatu prestasi. Untuk berpikir bahwa ia juga memiliki banyak pengalaman pertempuran, sesuatu seperti ini tidak terduga. Bahkan suara kepala sekolah membawa sedikit keheranan. Mendengar kepala sekolah bergumam pada dirinya sendiri, Bai En juga memiliki ekspresi heran di wajahnya. Fakta bahwa dia belum menggunakan harta surgawi atau inti monster apapun untuk mencapai lapisan ke-8 pada usia 15 tahun adalah jenis bakat di dalam kerajaan gesun yang hanya bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang jenius berbakat. Kepala sekolah, sepertinya Chang Yang Siang Tian ini memiliki masa depan tanpa batas. Bai En menghela nafas. Kepala sekolah menganggupkan kepalanya dan berkata, selama dia bisa terus tumbuh dengan cara ini, maka keterampilan yang dia tunjukkan hari ini pasti akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sepertinya Akademi Kargat kita akhirnya akan bisa membanggakan seseorang yang kuat, selama dia tidak mati di jalan menuju kehebatan. Petik 2. Selama dia benar-benar tumbuh menjadi individu yang kuat di benua Tianyuan, maka tidak hanya Akademi Kargat kita menjadi terkenal, tetapi reputasi Kerajaan Gesun kita di dalam benua juga akan meningkat. Saat ini, Kerajaan di sekitar kita semakin gelisah, setelah 10 atau lebih tahun ini, jika Kerajaan Gesun kami tidak memiliki individu yang kuat, maka saya khawatir cepat atau lambat, salah satu Kerajaan di sekitar kita akan menyerang. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Bai En secara bertahap tumbuh khusyuk, Kerajaan Gesun bukanlah Kerajaan besar atau Kerajaan kecil, tetapi memiliki tanah subur yang membuat iri banyak Kerajaan di sekitarnya. Jika bukan karena enam ahli dari Kerajaan Gesun, maka Kerajaan di sekitarnya sudah lama menyerang mereka. Bai En merenung sebentar, sebelum dengan hati-hati bertanya, Kepala Sekolah, haruskah kita mempertimbangkan memberikan kelas 1 dan 2 monster kores ke Changyang Siang Tian secara gratis? Dengan begitu, kita bisa meningkatkan hubungan kita dengannya. Petik 2. Kepala Sekolah mempertimbangkan proposal wakil Kepala Sekolah sebentar, sebelum menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Meskipun menggunakan inti monster dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, ada efek samping dari menyalahgunakannya. Changyang Siang Tian saat ini masih sangat muda, kami tidak bisa membiarkannya menjadi kecanduan menggunakan core monster. Kalau tidak, ketika dia mencapai level selanjutnya, fondasinya akan sangat goyah, yang akan menghambat kemajuannya di masa depan. Pada usianya saat ini, ia harus diam-diam fokus pada disiplin diri, itu akan membantu meletakkan fondasi dan meningkatkan peluang keberhasilannya dalam membuat terobosan. Petik 2 Ya, Kepala Sekolah. Bayan mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Bayan tidak berani bertindak melawan Kepala Sekolah. Lagi pula, apa yang dikatakan Kepala Sekolah itu masuk akal? Kepala Sekolah, bagaimana Anda berencana menangani Taita? Tanya Bayan. Besok pagi, bawakan Taita padaku. Jika dia mau, aku akan menganggapnya sebagai murid pribadi. Kepala Sekolah menjawab setelah memikirkannya sebentar. Ya, Kepala Sekolah. Setelah Chang Yang Hu meninggalkan kamarnya, Jian Chen duduk di tempat tidurnya dan merenungkan informasi baru untuk sementara waktu. Setelah itu, dia menyelangkan kakinya, dan dengan monster core kelas 3 di tangannya, dia mulai menyerap energi dari monster core kelas 3 ke dalam tubuhnya. Di dalam inti monster adalah jiwa binatang buas ajaib. Energi di dalamnya tidak hanya murni, tetapi juga cukup kuat. Menurut apa yang dikatakan Chang Yang Hu, saat Jian Chen mulai menyerap inti monster, maka dia akan mulai merasakan aliran panjang energi murni dan kuat yang mengalir keluar dari inti. Itu akan mengalir melalui lengannya, dan perlahan-lahan terserap di dalam tubuhnya. Jian Chen memanipulasi aliran keluar konstan dari inti monster untuk memandu energi ke dalam tubuhnya. Terus-menerus memurnikan energi ke dalam tubuhnya, dia secara bertahap mengubah energi menjadi sane force, sebelum secara bertahap menyerapnya ke dalam dan tiannya. Menggunakan inti monster untuk mengolah benar-benar meningkatkan laju budidaya berkali-kali. Karena cara kultivasi yang normal, seseorang biasanya harus menyerap world essence secara perlahan sebelum akhirnya berubah menjadi energi sendiri, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan inti monster. Kialami tidak bisa dibandingkan dengan energi jiwa murni dari inti monster, setelah semua, jiwa inti monster adalah bagian paling murni dari binatang buas. Menggunakan energi dari inti monster, kecepatan kultivasi akan meningkat 10 kali lipat. Untuk alasan ini, inti rakasa sangat mahal, bahkan jika itu hanya inti rakasa kelas 1. Beberapa sinar cahaya secara bertahap muncul di antara langit dan daratan. Matahari merah cerah akhirnya berjuang untuk naik ke langit, memancarkan sinar matahari yang lembut dan hangat. Sinar matahari kemasan dengan puluhan ribu sinar menerangi bumi, seolah-olah seluruh tanah dicelupkan ke karpet emas. Pada saat yang sama, Jian Chen yang sedang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi bahagia, dan sudut mulutnya juga menunjukkan sedikit senyum. Setelah kultivasi tadi malam, Jian Chen telah menerima banyak keuntungan, setara dengan pelatihan selama beberapa hari. Dengan menyerap kekuatan dalam batu ajaib, kecepatan budidaya Jian Chen sebenarnya meningkat 10 kali lipat. Saat ini, dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan sein di dalam tubuhnya telah meningkat 1 ton. Berdasarkan perhitungannya, dia tidak jauh dari mencapai lapisan sein force ke-9. Menurut kecepatannya saat ini, paling tidak hanya membutuhkan waktu akhir pekan untuk mencapai lapisan sein force ke-9. Tentu saja, ini hanya perkiraan Jian Chen. Nilai yang tepat harus diuji. Jika fakta bahwa jumlah kekuatan yang diserap Jian Chen dari dalam batu ajaib adalah 10 kali lebih banyak dari jumlah yang biasanya diperoleh dari budidaya ditemukan oleh orang lain, mereka pasti akan hancur karena shock. Meskipun batu ajaib dapat dengan cepat meningkatkan tingkat budidaya, itu juga jauh dari mencapai kecepatan menakutkan 10 kali lebih cepat dalam kondisi normal. Rata-rata orang yang menggunakan batu ajaib untuk mengolah biasanya hanya akan meningkatkan tingkat budidaya dua atau tiga kali. Bahkan jika orang itu sedikit lebih kuat, laju kultivasinya hanya akan dinaikkan enam atau tujuh kali. Mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan Jian Chen bahkan tidak sane level, fakta bahwa ia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya 10 kali lipat jelas merupakan langkah yang sangat menakutkan. Melihat batu ajaib di tangannya, meskipun warna batu itu tidak berubah sama sekali, Jian Chen jelas merasa bahwa batu ajaib telah menyusut oleh lingkaran setelah digenggam di tangannya sepanjang waktu. Setelah meninggalkan asrama, Jian Chen langsung tiba di ruang makan. Pagi ini, sarapan di ruang makan sedikit lebih berlimpah. Selain dari segelas susu binatang ajaib, ada juga beberapa daging binatang ajaib. Jian Chen telah makan sedikit daging binatang ajaib di rumah tangga cangyang, dan rasanya sangat lesat. Di dunianya sebelumnya, Jian Chen belum pernah makan daging sedap ini sebelumnya. Bab 19, Ketidaknyamanan Dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Meskipun tiga hari tidak lama, itu masih memungkinkan Jian Chen menjadi lebih terbiasa dengan gaya hidup dan lingkungan di Akademi Kargat. Dalam tiga hari ini, selain Jian Chen yang berpartisipasi di kelas pada hari pertama, ia menghabiskan waktunya di dua hari lainnya berkultivasi di kamarnya, atau berkeliaran di sekitar perpustakaan. Karena kenyataan bahwa kurikulum yang diajarkan oleh para guru akademi berkisar tentang bagaimana seseorang harus berperilaku, apa yang harus dilakukan dalam situasi berbahaya, dan beberapa keterampilan yang diperlukan seseorang untuk bertahan hidup di daerah di luar kota, Jian Chen merasa bahwa hal-hal ini bahkan tidak layak dipelajari. Dia adalah seorang pengembara di kehidupan sebelumnya, dengan pengalamannya, dia bisa mengajar para guru itu bagaimana kelas itu harus diajarkan. Dengan pengalaman pertempuran dan kemampuannya untuk hidup dimanapun di dunia, ia dapat mengajar baik guru dan siswa sendiri, karena pengalaman guru dengan pertempuran sama sekali tidak luas, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman Jian Chen. Keesokan paginya, Jian Chen mengenakan seragam akademi dan langsung menuju perpustakaan setelah makan di ruang makan. Akademi sangat lemah tentang kelas mereka, jika seseorang ingin hadir, maka mereka dapat hadir, jika seseorang tidak ingin hadir, maka itu juga tidak masalah. Bagaimanapun, sebagian besar bangsawan dan anak-anak dari keluarga kaya telah diajari sejak muda, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang dapat menyaingi beberapa guru, tetapi mereka tidak memiliki pengalaman. Karena itu, kelas-kelas itu hanya cukup untuk dipelajari oleh rakyat jelata. Sangat jarang bahwa seorang bangsawan akan menghadiri kelas, dan jika mereka melakukannya, maka itu adalah bangsawan kecil. Sesampainya di tingkat pertama perpustakaan, Jian Chen mengambil beberapa buku, dan mulai membacanya dengan bersemangat di sebuah meja di area baca. Perpustakaan kargat ekademi sangat luas, dan ada banyak buku tentang hampir setiap mata pelajaran. Itu jauh lebih unggul dari perpustakaan di Changyang Mansion, dan Jian Chen dapat menemukan banyak buku yang tidak dapat ditemukan di rumah, membantunya memahami dunia ketingkat yang lebih baik. Saat ini, buku di tangan Jian Chen adalah buku pengantar untuk semua binatang ajaib yang dapat ditemukan di benua Tianyuan. Ada banyak jenis binatang ajaib, tidak peduli apakah binatang itu bisa berjalan atau terbang, jumlah spesies berjumlah lebih dari seribu. Buku itu bahkan menyebutkan bahwa masih ada banyak binatang ajaib yang belum ditemukan, dan bagi binatang buas ajaib yang tidak hidup di dalam jurang yang dalam di pegunungan Ring of Beast Magical, maka mereka hidup di lautan yang tak berujung. Itu adalah area yang bahkan orang terkuat sekalipun kesulitan bepergian. Ketika Jian Chen membenamkan diri dalam belajar, seorang siswa perempuan berusia 16-17 tahun tiba-tiba berjalan melewati pintu. Perempuan itu sangat cantik, dan dia juga mengenakan seragam akademi. Rambutnya yang panjang dan indah dengan hati-hati dikepang menjadi ekor kuda kecil, menyebabkan wajahnya terlihat lebih cantik. Tapi di wajahnya ada ekspresi yang sangat angku, sekali melihatnya akan mengungkapkan bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Wanita ini sebenarnya Kadiki Yuliu dari Kadiklan. Kadiki Yuliu memasuki perpustakaan dan berjalan ke rak buku, sebelum dengan santai berjalan di atas area membaca dengan sebuah buku di tangan. Dia melirik siswa lain yang membaca di sana, tetapi saat matanya menyapu ke daerah dengan meja, dia melihat bagian belakang Jian Chen, menyebabkan dia segera berhenti di mana dia berada dan berdiri di sana dengan terkejut. Kadiki Yuliu fokus ke punggung Jian Chen, cahaya di matanya tidak pernah berhenti berkedip dengan emosi. Hanya memikirkan bagaimana, beberapa hari yang lalu, dia telah dicengkeram kakinya dan dengan santai dikeluarkan dari arena tanpa memperhatikan kesejahteraannya, menyebabkan dia merasa marah dalam dirinya sendiri. Baginya, peristiwa itu adalah penghinaan yang tak terlupakan. Kenangan itu menyebabkan wajahnya mendidih karena marah sebelum dia mendengus. Tidak lagi berminat untuk membaca buku, dia melemparkannya ke samping dan keluar dari perpustakaan sambil menggertakkan giginya, Chang Yang Xiang Tian, Hef, suatu hari nanti aku akan menunjukkan kepadamu. Tapi Jian Chen sama sekali tidak memperhatikan Kadiki Yuliu, karena dia benar-benar fokus pada buku yang sedang dibacanya. Tidak ada yang berani menyebabkan masalah di perpustakaan, jadi Jian Chen tidak repot menjaga penjagaan di dalamnya. Setelah Kadiki Yuli meninggalkan perpustakaan, dia segera menemukan saudara laki-lakinya yang kedua, Kadiliang, yang sedang berlatih seni bela diri sendirian di hutan. Melihat walkover Kadiki Yuli, Kadiliang menghentikan gerakannya dan tertawa, kakak ketiga, tidakkah Anda mengatakan Anda pergi ke perpustakaan? Mengapa kamu mencari saya di sini kalau begitu? Dalam hatinya, dia masih sangat mencintai adik perempuannya. Kadiki Yuli menghampirinya dengan meringis, kakak kedua, tidakkah Anda mengatakan Anda akan membantu saya mengajar Chang Yang Siang Tian pelajaran? Segera setelah mendengar Chang Yang Siang Tian, senyum di wajah Kadiliang menghilang, dan ekspresi suram menggantikannya. Dia merenung dalam kompetisi mahasiswa baru selama beberapa hari terakhir, dan karena dia telah dikalahkan oleh siswa lapisan Saint Force ke-8 dengan cara yang jelek, Kadiliang tidak akan pernah lupa merasakan ingatan itu. Tendangan itu adalah memoriam dari aibnya. Kadiki Yuli sangat marah ketika dia berbicara, kakak kedua, Chang Yang Siang Tian ada di perpustakaan hari ini, kita harus pergi ke sana dan memberinya pelajaran. Ya tentu saja, kali ini kita pasti akan menjadi pemenang. Ikut denganku, kakak ketiga, Kadiliang mulai berjalan menuju perpustakaan dengan tekat. Tidak ada cara dia akan mengakui kekalahan untuk Jian Chen, dia menyalahkan kehilangannya tempo hari karena kecerobohannya. Itu karena dia menahan bahwa dia telah kalah dari Jian Chen, kali ini Kadiliang yang tinggi dan perkasa tidak akan menerima kekalahan. Kadiki Yuli mulai menunjukkan kegembiraan. Kali ini, kakak kedua pasti harus memberi anak nakal Chang Yang Siang Tian pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan, katanya, saat dia mengikutinya ke perpustakaan. Meskipun mereka berdua berada di lapisan ke-9 Saint Force, dia tahu bahwa dia masih belum cocok untuk kakak laki-lakinya. Dan jika Kadiliang kalah melawan Chang Yang Siang Tian, maka tidak mungkin dia bisa menang. Di perpustakaan, Jian Chen masih sangat asyik dengan bukunya. Halo, apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Pada saat ini, suara renyah datang dari sisi Jian Chen. Meskipun dia sangat asyik dalam bukunya, jiwa Jian Chen sangat kuat dan membawanya kembali ke kesadaran. Secara refleks memutar kepalanya, Jian Chen melihat seorang wanita berusia 17-18 tahun berdiri tepat di sebelahnya. Dia mengenakan seragam akademi dan rambut hitam panjang berjuntai di bahunya. Dia memiliki senyum yang halus, tetapi baik, dengan mata yang menatap Jian Chen dengan rasa ingin tahu. Dengan bibir merah cerinya, ada orang-orang yang praktis saling bertarung untuk lebih dekat dengannya. Meskipun dia baru berusia 17-18 tahun, tubuhnya sangat halus sehingga seragam akademi dengan baik menonjolkannya. Saat ini, gadis itu sedang memeluk buku tebal di dekatnya. Jian Chen dengan santai menatapnya sebelum berbalik untuk melihat sekeliling ruangan, dia tidak menyadari bahwa semua meja begitu penuh sehingga tidak ada satu tempat pun yang tersisa untuk duduk. Melihat kembali ke wanita cantik, Jian Chen menjawab, silakan. Mengembalikan matanya kembali ke bukunya, dia tidak repot-repot memandangnya meskipun dia sangat cantik. Gadis itu menatap Jian Chen yang asyik dengan tatapan aneh. Matanya bersinar dengan tatapan aneh saat dia duduk, terima kasih. Katanya lembut, suaranya terdengar lembut, siapapun yang mendengarnya akan merasa terhibur. Jian Chen tidak mendengar kata-katanya, karena dia sudah terlalu asyik membaca bukunya lagi. Di matanya, dia hanya bisa melihat buku itu. Gadis itu menatap Jian Chen dengan rasa ingin tahu lagi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan duduk dengan bukunya yang dia pegang. Dia tampak anggun ketika perlahan membaca bukunya, meskipun itu adalah tindakan yang sederhana. Keanggunan ini adalah bakat bawaan dari seorang bangsawan, dan cocok untuknya. Perpustakaan itu sangat damai, meskipun tidak ada banyak orang, tidak ada yang membuat suara, karena mereka berkonsentrasi pada buku masing-masing. Pada saat itu, seorang siswa pria dan wanita datang melalui gerbang perpustakaan, itu adalah saudara kandung, Kadiliang dan Kadiki Yuli. Kakak kedua, lihat, dia ada di sana. Kadiki Yuli menunjuk ke arah Jian Chen. Kadiliang melihat ke tempat Kadiki Yuli menunjuk, dan tentu saja, dia melihat sosok tubuh yang terlalu akrab. Dia memandang dengan jijik saat dia maju ke arahnya dengan kepala terangkat tinggi dan wajah arogan. Dengan kepala tinggi dan dadanya keluar, dia berjalan menuju Jian Chen dengan Kadiki Yuli mengikuti di belakang. Peng, saat Kadiliang sampai ke meja di mana Jian Chen berada, dia membanting tangannya ke meja, menyebabkan suara besar bergema keluar ke ruangan yang sebelumnya sunyi. Suara tiba-tiba menarik perhatian semua orang yang membaca, dan tatapan mereka semua menjauh dari buku-buku mereka satu demi satu mereka mulai mengamati meja Jian Chen. Selain beberapa orang yang mengerutkan alisnya, kebanyakan orang membawa ekspresi geli. Jian Chen merajut alisnya, dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke arah Kadiliang, dan berkata dengan nada sedikit marah, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, bahkan gadis yang duduk di seberang Jian Chen mengerutkan alisnya, dan dia memandang Kadiliang dengan kesal, wajahnya juga membawa sedikit amarah. Suara keras yang tiba-tiba di telinganya telah membuatnya takut ketika dia dengan tenang asyik membaca bukunya. Kadiliang memandang Jian Chen dengan jijik, dan dengan angku berkata, Chang Yang Siang Tian, aku, Kadiliang, secara resmi ingin meminta duel. Apakah Anda berani menerimanya? Suara Kadiliang bergema di seluruh lantai pertama perpustakaan, seolah-olah dia takut tidak ada yang bisa mendengarnya. Duel Wajah Jian Chen menunjukkan sedikit jijik, dan dia dengan ringan mendengus, saya tidak tertarik, jadi silakan tinggalkan area ini segera. Jangan ganggu bacaan saya, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Petik 2 Menyadari bahwa Jian Chen tidak melihatnya setara dengannya, mata Kadiliang menyalah karena marah. Menatap Jian Chen, dia menggertakkan giginya, dan dengan paksa memeras kata-kata, apakah kamu berani atau tidak. Bab 20 Tantangan Jian Chen tidak bisa membantu tetapi merasa marah dari kesombongan Kadiliang. Mengangkat kepalanya sendiri untuk menatapnya dengan jijik, Jian Chen berkata, kamu dikalahkan oleh saya sebelumnya, hak apa yang Anda miliki untuk menuntut tantangan dari saya. Bahkan sekarang, nada Jian Chen sendiri membawa sedikit kesombongan yang dia telah terbawa dari dunianya sebelumnya. Ini adalah sikap kebiasaan yang entah bagaimana keluar secara tidak sengaja. Mendengar kata-kata Jian Chen, wajah tampan Kadiliang menjadi pucat pasi. Kemarahan ekstrim melintas di matanya, tetapi dia tidak berani melanggar aturan pasifisme perpustakaan, kalau tidak, dia sudah lama menyerang Jian Chen. Bahkan Kadiki Yuli, yang berdiri di sisi kakaknya, marah. Memelototi Jian Chen, dia mulai mengejek, Huff, kamu bahkan tidak akan menerima tantangan saudaraku untuk berduel, pria seperti apa kamu. Mendengar Kadiki Yuli mendukungnya, mata Kadiliang menjadi cerah dan merasa disegarkan kembali, itu benar, tidak menerima duel, itulah yang dilakukan seorang pengecut. Changyang Siang Tian, aku akan menunggumu di arena pertempuran. Jika Anda mengakui bahwa Anda seorang pengecut, maka jangan datang. Kakak ketiga, ayo pergi ke arena. Setelah itu, Kadiliang memelototi Jian Chen sebelum berbalik untuk keluar dari perpustakaan. Huff, Changyang Siang Tian, kamu lebih baik datang, kamu pengecut jika kamu tidak muncul. Kadiki Yuli berteriak saat dia mengikuti kakaknya. Changyang Siang Tian, bukankah itu penguasa mahasiswa baru dari kompetisi? Sepertinya benar, saya mendengar bahwa Changyang Siang Tian berada di lapisan Saint Force ke-8 tetapi dia akhirnya mengalahkan beberapa siswa yang memiliki lapisan lebih tinggi, betapa menakjubkan. Setelah Kadiki Yuli pergi, seluruh perpustakaan mulai ramai dengan komentar. Semua orang mulai berkomentar tentang penguasa mahasiswa baru, Changyang Siang Tian. Bahkan gadis yang duduk di sebelah Jian Chen memiliki ekspresi heran kecil saat dia menatapnya. Matanya berkedip cepat dari perkembangan ini, dan jelas untuk melihat bahwa dia tidak menyangka Jian Chen menjadi penguasa mahasiswa baru. Jian Chen perlahan menutup buku di tangannya, dengan wajah yang tidak enak dilihat. Setelah dua saudara kandung dari klan Ka dimengganggunya, dia tidak lagi berminat untuk membaca. Plus, Jian Chen tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan setelah dikeluarkan, jika tidak seluruh akademi akan memandang rendah dirinya. Meskipun Jian Chen tidak benar-benar peduli dengan reputasinya sendiri, dia adalah salah satu simbol klan Changyang. Karena kakak laki-lakinya tidak ada, dia harus mengambil tantangan sendiri untuk memastikan klan Changyang tidak dinodai. Pada saat yang sama, Jian Chen tidak ingin Changyang hu diejek karena memiliki saudara yang pengecut. Perlahan berdiri dari kursinya, dia mengambil beberapa buku yang ada bersamanya dan mengembalikannya ke rak buku. Setelah buku-buku itu disimpan dengan rapi, Jian Chen mulai berjalan keluar dari perpustakaan. Pada saat itu, seluruh perpustakaan menyaksikan gerakan Jian Chen. Hei, Changyang siang tian. Ketika Jian Chen mencapai gerbang perpustakaan, wanita yang duduk di sebelahnya memanggilnya. Berbalik karena terkejut, Jian Chen menatap gadis cantik itu dengan pandangan datar, ia. Mendengar nada datar dalam suaranya, gadis itu tidak bisa tidak cemberut, tapi dia tidak tinggal apa-apa dan malah berjalan ke Jian Chen dan berkata, Changyang siang tian, apakah kamu benar-benar akan menerima tantangannya di arena? Petik 2. Tentu saja, Jian Chen mengangguk. Kamu sebenarnya tidak harus menerima tantangannya sama sekali. Perpustakaan melarang segala jenis suara keras, jadi orang-orang itu telah melanggar peraturan yang diberlakukan oleh akademi. Anda bisa pergi dan melaporkan ini kepada kepala sekolah, dan dia pasti akan menghukum keduanya. Di akademi kargat, tidak ada yang berani menentang perintah kepala sekolah, kata gadis itu. Mendengar kata-kata ini, Jian Chen mulai melihat gadis itu dengan lebih baik. Dengan tawa ringan, dia berkata, mereka sudah mengeluarkan tantangan, jadi saya harus menerima. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata lagi, dan meninggalkan perpustakaan. Saat gadis itu menyaksikan sosok Jian Chen menghilang, matanya dengan cepat melintas. Setelah ragu-ragu, dia segera berlari ke meja yang telah dia duduki untuk mengembalikan buku tebal yang telah dia baca kembali kerak, dan berlari keluar dari perpustakaan, menuju arena seni bela diri. Setelah gadis itu pergi, seluruh perpustakaan terdiam sesaat. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar, ada adegan menarik lainnya untuk ditonton. Seorang mahasiswa baru di lapisan St. Force 8 sedang berjuang melawan seseorang di lapisan St. Force 9, siapapun yang tidak menontonnya akan bodoh. Seorang pria remaja yang mengenakan seragam sekolah berkata ketika ia langsung berlari keluar dari perpustakaan. Setelah kedua orang ini pergi, beberapa siswa lain yang telah membaca di perpustakaan juga mengembalikan buku-buku di rak-rak, dan meninggalkan perpustakaan satu demi satu, berlari menuju arena seni bela diri. Arena seni bela diri sekolah dibangun di sudut lapangan olahraga. Di dalamnya, ada lima platform melingkar, masing-masing berdiameter sekitar 20 meter. Namun, bagian dalam arena seni bela diri tidak sebesar itu, dan hanya bisa nyaman muat seratus penonton. Jika tidak, kompetisi seni bela diri mahasiswa baru beberapa hari yang lalu tidak akan diadakan pada tahap yang dimodifikasi sementara di bidang olahraga. Ketika Jian Chen tiba di arena seni bela diri, dia hanya melihat Kadi Liang berdiri di salah satu platform dengan tangan bersedekap, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Berdiri di bawah platform adalah Kadi Qiuli dan beberapa siswa lainnya mengenakan seragam akademi, yang semuanya asyik berdiskusi mendalam. Melihat Jian Chen tiba dari kejauhan, Kadi Liang, yang berdiri di peron, mencibir padanya dan berteriak, dan di sini aku mengira kau pengecut dan tidak berani datang. Petik 2. Huff. Jian Chen mendengus jijik dan langsung melompat ke platform. Dia berdiri di peron dengan tangan bersedekap dan dengan dingin menjawab, Ayo, aku. Saya akan mengizinkan Anda untuk menyerang saya sepuluh kali. Selama sepuluh serangan ini, saya tidak akan membalas. Petik 2. Mendengar kata-kata arogan Jian Chen, para penonton di bawah platform mulai berteriak kaget dan mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan suara rendah. Ada banyak siswa yang lebih tua di tengah-tengah penonton, dan di antara mereka, beberapa di antaranya tidak memiliki pendapat positif tentang Jian Chen. Mereka percaya bahwa selama kompetisi seni bela diri mahasiswa baru, satu-satunya alasan mengapa Jian Chen mengalahkan Kadi Liang adalah karena Kadi Liang terlalu ceroboh. Mata Kadi Liang berkilau karena marah. Siapapun dapat mengatakan bahwa kata-kata Jian Chen berarti bahwa dia tidak melihat Kadi Liang sebagai yang sederajat. Changyang Siang Tian, kau bahkan lebih biadab dari yang kukira, kata Kadi Liang dengan paksa. Jian Chen memandang acuh-ta'acuh pada Kadi Liang dan menjawab, jika Anda ingin bertarung, maka cepatlah. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Petik 2. Huff. Kadi Liang mendengus dan mencibir, mengapa kamu begitu terburu-buru. Mari kita tunggu sampai semua orang berkumpul di sini, aku ingin semua orang menyaksikan saat aku mengalahkanmu. Karena dia telah kehilangan waktu terakhir selama kompetisi seni bela diri mahasiswa baru, Kadi Liang telah merenung untuk sementara waktu, terutama karena Jian Chen bahkan menendangnya di pantat. Baginya, ini adalah penghinaan yang tak terlupakan. Menurut pendapat Kadi Liang, dia selalu merasa bahwa satu-satunya alasan dia kalah dari Jian Chen adalah karena dia terlalu ceroboh. Dengan demikian, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali wajah yang sebelumnya hilang, dan bertujuan untuk mempermalukan Jian Chen dengan kejam sebagai balasannya. Secara bertahap, orang-orang di sekitar arena seni bela diri meningkat, dan populasi tidak berhenti meningkat juga. Dari kejauhan, masih ada banyak siswa yang menuju arena. Pertandingan ini jelas telah diumumkan ke publik oleh Kadi Liang. Setelah beberapa saat berlalu, arena seni bela diri dipenuhi oleh sekitar 200 orang. Hampir semua orang bersemangat menyaksikan pemandangan yang meriah. Di antara orang-orang ini, kakak laki-laki Kadi Liang, Kadi Yun, juga berdiri di sana, dengan beberapa orang seusianya berdiri di sampingnya. Kakak keempat, kamu bisa melakukannya. Big Brother sedang memperhatikanmu. Tiba-tiba, suara yang dalam yang akrab bercampur di antara suara-suara lainnya dengan jelas ditransmisikan ke platform. Mendengar ini, Jian Chen berbalik, dan melihat kakaknya Chang Yang Hu berdiri di bawah platform bersorak untuknya. Jian Chen tersenyum, dan tanpa kata menganggupkan kepalanya pada Chang Yang Hu. Pada saat itu, seseorang menggedor meja dan berteriak, ayo bertaruh, taruhan. Siapapun yang ingin bertarung, datang ke sini. Petik 2. Aku bertaruh pada KD Liang, 10 koin emas. Aku bertaruh pada Chang Yang Siang Tian, 20 koin emas. 50 koin emas di KD Liang. Orang-orang secara bertahap mulai bertaruh pada hasil pertandingan antara Jian Chen dan KD Liang. Bahkan mereka yang biasanya menghadiri kelas telah datang bersama banyak bangsawan. Uang bukan masalah bagi mereka, jadi ada banyak orang bertaruh dari 10 koin emas hingga 10 koin ungu. Sekitar 80 persen penjudi bertaruh pada KD Liang, dan hanya 20 persen bertaruh pada Jian Chen. 10 koin ungu di Chang Yang Siang Tian. Chang Yang Hu membanting jumlah koin yang sesuai ke atas meja. Aku akan bertaruh pada Chang Yang Siang Tian juga, 10 koin ungu. Di belakang Chang Yang Siang Tian, sebuah suara lembut dan lembut berbicara. Gadis dari perpustakaan itu yang duduk di sebelah Jian Chen. Dia jelas dari klan besar, dengan setiap kata yang diucapkannya, nadanya dipenuhi dengan suara keagungan yang terdengar alami baginya. Setelah gadis itu bertaruh 10 koin ungu di Chang Yang Siang Tian, semua orang mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Chang Yang Hu adalah kakak dari Chang Yang Siang Tian, jadi taruhannya mudah dipahami. Namun, gadis ini sama sekali tidak ragu ketika dia bertaruh uangnya. Namun terlepas dari keterkejutan mereka, tidak ada siswa yang menyuarakan pertanyaan mereka. Di platform, Jian Chen memandang Kadi Liang dengan ekspresi aneh dan berkata, kita bisa mulai sekarang, kan? Kadi Liang menunjukkan ekspresi penuh percaya diri, dan dia mencibir, Chang Yang Siang Tian, kamu secara pribadi menyatakan bahwa kamu akan mengizinkanku untuk menyerang sepuluh kali. Anda sebaiknya tidak kembali pada kata-kata Anda. Petik dua. Kata seorang bangsawan adalah ikatannya. Beri saya semua yang Anda punya, jawab Jian Chen. Bagaimana sombong? Meskipun Kadi Liang tidak begitu mengerti pepatah mewah yang dikatakan Jian Chen, tapi dia kira-kira bisa menebak artinya. Tanpa kata lain, dia berlari ke arah Jian Chen untuk memulai pertarungan. Karena Jian Chen telah mengizinkannya sepuluh gerakan, dia tidak akan menahan diri dan melepaskan gerakan terkuatnya. Kadi Liang cepat bergegas di depan Jian Chen dan menyerang dengan tinjunya yang melakukan perjalanan di udara begitu cepat, suara siulan bisa didengar. Dihadapkan dengan tinju, Jian Chen hanya mundur satu langkah dan membiarkan tinju itu berhenti sebelum dia bisa melakukan kontak. Huh, betapa dekat! Hanya sedikit lagi dan dia akan dipukul. Changyang Siang Tian ini tidak bisa terlalu kuat. Begitu duel dimulai, dia hampir tertabrak. Jika salah satu pukulan itu terhubung, saya khawatir dia tidak akan turun hanya dengan beberapa kerusakan kecil dan pemenangnya sudah jelas. Petik 2. Keberuntungan Changyang Siang Tian ini cukup baik untuk menghindarinya seperti itu. Petik 2. Semua orang di bawah arena berpikir bahwa Jian Chen hanya beruntung telah menghindari tinjuka di Liang dan hanya beberapa pengamat yang menyadari kebenaran menyebabkan mereka mulai melihat Jian Chen dengan cara baru. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!